Kesadaran Yunce berangsur-angsur terbangun. Apa yang terjadi? Bagaimana saya belum mati? Saya ingat dengan jelas bahwa saya melompat dari Clothes and Cliffs, bagaimana mungkin saya masih hidup? Entah bagaimana tubuh saya tidak kesakitan, dan saya bahkan tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Bagaimana ini terjadi? Yunce tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat duduk. Dia mendapati dirinya di tempat tidur empuk yang nyaman, dengan sepanduk merah tergantung di atasnya, membuat suasana meriah. Ah! Xiao Che! Kamu, kamu bangun! Terengah-engah seorang gadis terdengar dari telinganya dan gadis yang sama muncul di garis pandangnya. Sekilas gadis yang berpakaian hijau itu berusia 15 atau 16 tahun. Dia seadil salju dengan bibir kemerahan yang menawan dan hidung yang halus. Ekspresi terkejut yang mendalam dan menyentuh diungkapkan dengan mata sejernih dan transparan seperti genangan mata air tembus pandang. Wajahnya memancarkan kelembutan dan kelembutan yang mempesona. Di usia muda ini, dia sudah memamerkan persona seperti itu, yang mungkin bisa membayangkan kecantikan seperti apa dia di masa depan. Menatap gadis di dekatnya, Yunce melihat lebih dekat dan tanpa sadar membiarkan dua kata keluar dari bibirnya, bibi kecil. Gadis cantik itu mengangkat tangannya yang seperti batu giok ke dahi Yunce dan segera santai. Dengan ekspresi gembira, dia berbicara, betapa menyenangkan, suhu Anda hampir kembali normal. Anda hampir membuatku takut sampai mati. Xiao Che, kamu baik-baik saja. Katakan padaku jika kamu merasa tidak nyaman di mana saja. Petik 2. Di hadapan mata gadis itu yang dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam, Yunce menggelengkan kepalanya. Dia menatap terbuka ke ruang angkasa dengan tatapan kosong. Beristirahatlah di sini sebentar, aku akan pergi dan memberitahu kakekmu bahwa kamu sudah bangun. Hari ini adalah harimu. Ketika Anda pingsan, kakek Anda hampir menjadi gila dan secara pribadi pergi untuk menemukan dokter. Seto untukmu. Petik 2. Gadis itu terburu-buru sehingga dia tidak melihat kelainan kondisi Yunce saat ini. Dia mendorong bahu Yunce, mengisyaratkan dia untuk berbaring kembali di tempat tidur dan bergegas pergi. Saat pintu tertutup Yunce duduk di tempat tidur, tangan memegangi kepalanya. Ini adalah salah satu kota di timur jauh yang terletak di salah satu dari tujuh kerajaan dari benua langit yang mendalam, kota Awan Trapung. Dan dia adalah satu-satunya cucu dari penatua kelima di klan Xiao, Xiao Che. Dia baru berusia 16 tahun-tahun ini. Itulah identitasnya saat ini. Tiba-tiba, ingatannya tumpang tindi dengan memori Azure Cloud Continent selama 20 tahun atau lebih dan dia menjadi bingung. Jika saya Xiao Che, lalu mengapa saya memiliki ingatan tentang Azure Cloud Continent? Apakah karena saya melakukan perjalanan ke tubuh ini setelah saya meninggal di Azure Cloud Continent? Tidak, saya jelas Xiao Che. Seluruh ruangan ini akrab bagi saya dan saya ingat dengan jelas semua peristiwa masa kecil saya. Segala sesuatu dari ingatanku berasal dari pengalaman pribadi dan tidak mungkin aku mencuri ingatan orang lain. Lalu apakah semuanya dari Azure Cloud Continent hanyalah mimpi? Apakah hanya setelah saya melompat dari tebing Jue Yun saya benar-benar bangun? Tapi kenangan hidup di Azure Cloud Continent sejelas hari. Bagaimana mungkin 24 tahun cinta dan kebencian itu hanya mimpi belaka? Apa yang sedang terjadi? Yun Che, Xiao Che yang sekarang diam untuk waktu yang lama saat dia perlahan menjadi tenang dan menenangkan pikirannya. Itu masih pagi dan langit belum sepenuhnya cerah. Hari ini adalah hari pernikahan besar miliknya dan siaklan. Dua jam yang lalu dia dibangunkan oleh bibi kecilnya dan mengenakan jubah pernikahan merahnya. Dia memakan bubur yang dibuat sendiri oleh bibi kecilnya dan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Dia tidak ingat apapun yang terjadi setelah itu. Dia tidak bangun sampai sekarang. Bau aneh datang dari bibirnya dan bibir Xiao Che sedikit terselip. Ekspresinya menjadi gelap. Ini adalah bedak heart pembunuhan. Pada tahun-tahun itu ia tinggal di Azure Cloud Continent, dengan Sky Poison Pearl di tubuhnya, Yun Che mengetahui tentang semua racun yang ada di seluruh dunia dan bisa dikatakan bahwa tidak ada racun yang tidak ia kenal. Dia bisa mengidentifikasi nama dan efek racun hanya dengan aroma. Pada saat yang sama, karena Pearl Poison Pearl, dia kebal. Dia tidak bisa terluka oleh racun apapun, tidak peduli seberapa beracun-racun itu. Murdering Heart Powder dibuat dengan menggabungkan rumput jiwa yang unik dan striai ungu dari pohon apple cherry. Jika dilarutkan dalam air, racunnya tidak berwarna dan tidak berasa. Seseorang akan kehilangan nyawanya 10 detik setelah racun memasuki tubuh dan tidak ada yang tahu penyebab kematian karena itu juga racun tanpa jejak. Mata Xiao Che berkabut dan langsung mengerti apa yang terjadi. Sebenarnya, dia tidak benar-benar pingsan tetapi dia minum bubur yang mengandung bubuk hati pembunuh, tetapi diracun sampai mati. Dia lahir di benua Azure Cloud tetapi setelah dia tidur di tebing Jue Yun. Dia sebenarnya bereinkarnasi di dunia ini di dalam mayat. Jika seseorang mendengar ini, itu akan terdengar seperti itu berasal dari salah satu cerita di Arabian Nights, tetapi itulah satu-satunya alasan yang bisa dibayangkan oleh Xiao Che. Tunggu sebentar, jika benar-benar seperti itu, maka tubuh ini seharusnya tidak memiliki kemampuan antitoksin. Kenapa dia aman dari murdering heart powder di bibirnya ketika pemilik tubuh sebelumnya meninggal belum lama ini. Perasaan yang agak aneh datang dari telapak tangan kirinya. Xiao Che mengangkat tangan kirinya dan terkejut menemukan ada jejak hijau melingkar di telapak tangannya. Bentuk ini, warna ini, ukuran ini. Jelas sama dengan Pearl Poison Pearl. Sebelum melompat dari tebing Jue Yun, dia mati-matian menelan Pearl Poison Pearl tetapi dia tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi padanya. Tanda ini di tangannya secara tak terduga adalah Sky Poison Pearl dan itu benar-benar melintas bersamanya ke dunia ini. Seolah-olah sedang kesurupan, Xiao Che menatap Pearl Poison Pearl dan tanpa sadar berbisik. Mutiara racun langit, petik 2. Saat suaranya menurun, tanda hijau di telapak tangannya tiba-tiba melepaskan lampu hijau. Segera, sedikit pusing menghampirinya dan dia tanpa sadar menutup matanya. Ketika dia membuka mereka, seluruh dunianya dibanjiri warna hijau. Dunia hijau ini luas dan terbuka. Tidak ada batasan untuk dilihat dan ada aroma samar mutiara racun langit di seluruh ruang ini. Setelah lama linglung, Xiao Che mengerti bahwa ia telah memasuki dunia di dalam Sky Poison Pearl. Siapa yang menyangka bahwa di dalam Sky Poison Pearl, akan ada dunia yang begitu luas dan terbuka? Yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa setelah dia memakan Sky Poison Pearl tanpa memikirkan konsekuensinya, Sky Poison Pearl benar-benar melakukan perjalanan bersamanya, dan bahkan tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Jika ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Xiao Che menutup matanya, dan memusatkan pikirannya. Tiba-tiba, dunia hijau dengan cepat menghilang, dan ketika dia membuka matanya lagi, dalam penglihatannya, adalah ruangan yang dia kenal. Menatap tanda hijau samar di telapak tangannya, Xiao Che perlahan tersenyum, meskipun tidak diketahui mengapa peristiwa konyol ini terjadi. Tidak hanya ia bereinkarnasi, tetapi juga mempertahankan kenangan dari kedua kehidupan. Mungkin, bahkan para dewa tidak bisa menyaksikan penderitaan kedua nyawa, mengasihani, dan memberinya kesempatan untuk hidup lagi. Yun Che adalah korban penganiayaan dari individu terkuat Azure Cloud Continent yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pada akhirnya dia mati, dia mengguncang dunia sendiri, betapa menakjubkan dan menakjubkannya hal itu. Namun, tubuhnya saat ini, hanya rata-rata, tidak, berbicara tanpa pengekangan, itu bisa dianggap lambang kelemahan. Di benua langit yang mendalam, kekuatan yang mendalam adalah yang paling penting. Meskipun Xiao Che lahir di klan Xiao, dan bahkan cucu dari penatua kelima terkuat Xiao Lai, kekuatannya yang mendalam masih berada di level 1 di ranah mendalam dasar, meskipun dia sudah berusia 16 tahun. Dia mulai melatih kekuatan rohnya ketika dia berusia 7,5 tahun, memasuki tingkat dasar mendalam 1 pada usia 8, dan kemudian tidak membaik selama 8 tahun penuh. Dia diejek oleh semua klan Xiao. Setelah itu, Xiao Lai mengundang dokter kelas atas floating cloud city, dokter. Seto memeriksa tubuhnya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa Xiao Che terlahir dengan urat darah yang rusak. Kerusakannya sangat parah sehingga hampir tidak mungkin untuk pulih. Dalam keadaan ini, Xiao Che akan mandek di tingkat pertama dari realm mendalam realm, dan tidak pernah bisa meningkatkan lebih lanjut tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Bahkan jika dia berlatih dengan hidupnya di telepon, dia akan tetap berada di tingkat pertama realm mendalam seluruh hidupnya. Orang seperti ini tidak diragukan lagi keberadaan terendah di benua langit yang mendalam, dan merupakan bahan tertawaan total dalam klan Xiao. Jika bukan karena kakeknya Xiao Lai menjadi yang terkuat di Xiao Clan, yang bahkan bisa dikatakan sebagai yang terkuat di floating cloud city, tidak ada yang akan menatapnya. Xiao Clan adalah salah satu dari tiga keluarga besar yang dilatih dalam cara mendalam di floating cloud city, dan memiliki entitas kuat yang tak terbatas. Dalam sejumlah besar pemuda yang muncul dari generasi yang sama, Xiao Che dapat dikatakan sebagai keberadaan yang tidak perlu. Bahkan jika dia meninggal suatu hari, tidak banyak kecuali beberapa yang akan peduli. Tapi ada beberapa hari ini yang benar-benar mencoba membunuhnya menggunakan bubuk jantung pembunuhan yang sangat sulit didapat dan mahal. Xiao Che jelas tahu alasannya mengapa sekarang. Karena hari ini adalah hari pernikahan antara dia dan Xia King Yue. Xia King Yue yang seumuran dengannya, juga berusia 16 tahun. Namun, pada usia yang begitu muda, kekuatannya yang dalam dinyatakan telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, hampir pecah dari tingkat dasar dan melangkah ke alam mendalam yang baru lahir. Dia adalah satu-satunya dalam 100 tahun yang telah mencapai tingkat kekuatan yang mendalam pada usia 16 tahun di klan Xia. Bahkan ada desas-desus bahwa, jika dia terus berkembang dengan cara ini, beberapa dekade kemudian dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah Klansia yang pernah melangkah ke alam mendalam bumi, atau bahkan mungkin dapat mencapai langit realm mendalam yang tak seorang pun di Floating Cloud City pernah berpikir untuk mencapai dalam beberapa abad terakhir. Lebih penting lagi, dia tidak hanya sangat cerdas, tetapi juga sangat cantik, dan dianggap sebagai gadis paling cantik oleh seluruh Floating Cloud City. Semua pemuda Floating Cloud City dengan beberapa tingkat kompetensi meneteskan air liur padanya. Jika Klansia mulai mencari calon pengantin pria, antrean menunggu mungkin akan cukup lama untuk membentang antara gerbang selatan dan utara kota terapung Cloud. Uncak dari seorang gadis dengan kecerdasan dan kecantikan di Floating Cloud City, sebenarnya menikahi generasi muda yang paling tidak berharga tanpa masa depan sama sekali. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menginjak-injak kaki mereka dalam kemarahan dan kecemburuan, ini sepenuhnya merupakan kasus bunga lotus yang mempesona yang ditanam di atas tumpukan pupuk kandang yang bahkan tak seorang pun mau repot-repot melihatnya. Orang-orang yang memiliki cinta tak berbalas untuk Xia King Yue tentu saja memiliki kecemburuan ekstrim dan kebencian terhadap Xiao Che. Bahkan lebih banyak yang tidak mau menyerah, dan akan mencoba membunuhnya dengan racun. Saat Xiao Che saat ini memikirkannya, situasi ini sepertinya tidak aneh sama sekali. Perempuan benar-benar akar masalah. Xiao Che bangkit dari tempat tidur, berdiri, dan menyendiri. Tetapi ketika dia memikirkan keindahan dan pesona si Yaking Yue yang dapat membanjiri seluruh kota, dia membuka mulutnya dan tertawa dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia mengenakan jubah pernikahan merah di sebuah ruangan yang diplester di mana-mana dengan kain merah. Tadi malam, kakeknya, Xiao Lai dan bibinya, Xiao Lingqi secara pribadi mengatur pekerjaan ini. Kamar tidurnya telah diubah menjadi ruang pernikahan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan sosok halus segera masuk. Xiao Che segera berdiri dan tersenyum, bibi, apakah kakek sudah kembali? Xiao Lingqi adalah putri Xiao Lai sejak ia berusia setengah bayar. Meskipun dia adalah bibi Xiao Che, dia baru berusia 15 tahun-tahun ini dan satu tahun lebih muda dari Xiao Che. Dia masih sangat muda tapi kecantikannya sudah menyentuh dengan indah. Tingkat kekuatannya yang mendalam berada di tingkat ke-6 awal alam mendalam dasar tetapi meskipun dia tidak setara dengan Xia King Yue jika dibandingkan, tingkat rohnya tidak terlalu buruk karena dia adalah aset penting bagi klan Xiao dan ditahan sangat dihargai. Oh, cheer, kamu akhirnya bangun. Petik 2. Suara lembut menyebar ke seluruh ruangan saat Xiao Lai masuk. Melihat Xiao Che sudah bangun dari ranjang dengan kulit normal, Xiao Lai sedikit rileks. Di belakangnya mengikuti pengurus rumah tangganya Xiao Hong dan dokter nomor satu di Floating Cloud City, dokter. Seto. Sangat baik bahwa Anda telah bangun dan Anda tidak terlihat sakit lagi tetapi biarkan dokter. Seto memeriksa kamu. Hari ini adalah hari pernikahan Anda dan kami tidak dapat memiliki kesalahan sedikitpun. Dokter. Seto, silakan. Xiao Lai minggir saat pidatonya. Dokter. Seto meletakkan dada obatnya ke atas meja dan duduk di depan Xiao Che, mengangkat tangannya untuk menggerakkan nadi di pergelangan tangan Xiao Che. Setelah beberapa saat, dia melepaskan Xiao Che. Dokter. Seto, bagaimana kondisi Xiao Che? Apakah ini serius? Xiao Lingqi bertanya dengan cemas, dengan ketakutan yang menakutkan terukir di wajahnya. Meskipun dia tidak berbicara, Xiao Lai tampak serius dan memiliki ekspresi garang di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa keruntuhan Xiao Che yang tiba-tiba itu aneh? Dokter. Wajah Seto perlahan menyala dan tersenyum, penatua Xiao kamu tidak perlu khawatir, kondisi fisik cucumu. Sangat baik. Dia tidak memiliki penyakit besar atau bahkan sedikitpun kedinginan. Mungkin cucu Anda pingsan karena dia sangat gugup dan bersemangat sehingga darahnya mengalir deras ke kepalanya. Setelah semua cucu Anda menikahi Putri Siaklan, kecantikan nomor satu di Floating Cloud City. Hahaha. Petik 2. Meskipun dokter, Seto berusaha menyembunyikan rasa jijiknya, kata-katanya mengungkapkan penyesalannya. Seorang wanita berbakat yang menikahi barang tak berguna tanpa hasil tanpa masa depan benar-benar sulit diterima seseorang. Itu berita bagus. Xiao Lai menghela nafas lega dan mengangguk berpikir, pasti sulit bagi dokter. Seto akan ditepi pagi-pagi sekali. Hong, pendamping dokter. Seto ke ruang tamu untuk istirahat. Petik 2. Tidak apa-apa, dokter. Seto menjawab dengan lambayan tangannya dan mengangkat peti obatnya, karena cucumu baik-baik saja, aku akan pergi. Selamat kepada penatua Xiao karena bertemu dengan menantu perempuan terapung kota terapung cloud yang paling terkemuka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus iri kepada Anda sekarang. Haha. Perpisahan. Petik 2. Kamu harus ingat untuk datang ke pesta pernikahan untuk minum. Hong, pendamping dokter. Seto keluar. Petik 2. Cir, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah Anda merasa tidak enak badan di mana saja? Xiao Lai masih belum yakin dengan dokter. Seto pergi dan merengut berpikir. Ketika Xiao Cee tiba-tiba pingsan, suhunya turun dan vitalitasnya memudar. Ini bukan hanya akibat terlalu bersemangat. Melihat kondisi sehat Xiao Cee yang sekarang, dia memang terlihat baik-baik saja sekarang tetapi Xiao Lai masih tidak bisa menghilangkan keraguan kecil itu di dalam hatinya. Aku benar-benar kakek yang baik-baik saja, kamu bisa tenang. Kata Xiao Cee dengan ekspresi yang mudah. Hidungnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba masam ketika dia memandang Xiao Lai dan dia melihat wajah khawatir dengan kepala yang penuh dengan rambut putih. Klan Xiao terdiri dari lima tetua dan meskipun Xiao Lai adalah penatua kelima, dia adalah yang terkuat di klan. Lima tahun yang lalu ia memasuki perbatasan tingkat ke-10 roh mendalam realem. Dia sekarang berada di puncak tingkat ke-10 alam mendalam roh dan memiliki kesempatan untuk menembus alam mendalam, tingkat yang diimpikan oleh banyak orang. Xiao Lai baru berusia 55 tahun-tahun ini dengan kekuatan tingkat ke-10 di alam roh yang sangat besar, tetapi semua rambutnya sudah memutih. Setiap kali Xiao Cee melihat kepala ini penuh rambut putih, hatinya menjadi pahit saat melihatnya. Alasan mengapa Xiao Lai memiliki rambut putih sejak usia setengah bayar diketahui oleh semua orang yang tinggal di Floating Cloud City. Putra satu-satunya, ayah dari Xiao Cee, Xiao Ying disebut jenius nomor satu dari Floating Cloud City. Pada usia 17, ia masuk ke realem mendalam yang baru lahir. Pada usia 20, ia mencapai tingkat ke-5 dari realem mendalam yang baru lahir. Pada 23 ia menerobos realem mendalam-realem dan memasuki realem mendalam benar, mengejutkan semua orang dari Floating Cloud City. Dia menjadi kebanggaan Xiao Clan, serta kebanggaan dan kebahagiaan Xiao Lai. Hampir semua orang percaya bahwa ketika Xiao Ying menjadi setengah bayar, ia akan menjadi kandidat terbaik yang memenuhi syarat untuk mewarisi kepemimpinan Clan Xiao. Sayangnya, mungkin Dewa Cemburu pada elit karena ada upaya pembunuhan terhadap kehidupan Xiao Ying hanya sebulan setelah Xiao Cee lahir. Beberapa hari sebelum itu, Xiao Ying juga menyelamatkan nyawa putri Xiao Clan. Setelah penyelamatan ini, Xiao Ying hanya bisa menangkis para pembunuh dengan setengah kekuatan biasanya dan menarik napas terakhirnya. Hati istrinya hancur dalam kesedihan karena kehilangan cintanya dan pergi menemuinya segera setelah itu. Rambut Xiao Lai menjadi putih semalaman karena pukulan berat kehilangan putranya. Sembilan bulan kemudian, Xiao Ling Ki lahir. Ibunya juga menderita kesakitan karena kehilangan putra satu-satunya dan meninggal karena depresi sebulan kemudian. Tidak ada yang tahu bagaimana Xiao Lai menjalani hidupnya bertahun-tahun setelah putra dan istrinya meninggal. Rambut putih pucatnya mengandung duka yang tak terukur, kebencian dan kesedihan yang tak terkatakan. Sampai hari ini, Xiao Lai masih belum menemukan pembunuh putranya. Kemudian, dia menaruh semua harapan dan harapannya pada Xiao Che, tapi kebenaran brutal tentang dirinya dilahirkan dengan Fein Mendalam yang rusak masuk dan meninggalkan hidupnya tiba-tiba seperti sambaran petir. Namun, menghadapi cucunya yang putus asa, Xiao Lai tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau kemarahan. Dalam pandangannya, terlahir dengan Vena Mendalam yang rusak berarti bahwa nasib tidak adil dan bahwa ia tidak boleh dihukum karena ketidakadilan seperti itu. Dia seharusnya tidak bersikap acu-ta'acu atau mencemoh Xiao Che tetapi sebaliknya harus mencintainya lebih untuk mengimbanginya. Selama bertahun-tahun, ia selalu mencari cara yang mungkin untuk memperbaiki Vena Mendalam yang rusak. Namun, Vena Mendalam adalah garis hidup kekuatan Mendalam seseorang, bagaimana bisa dengan mudah diperbaiki. Meskipun Xiao Che diabaikan oleh orang lain dan dihadapkan pada tatapan mengejek orang dewasa, dia masih merasa beruntung memiliki kakek seperti itu. Melihat rambut putih menusuk Xiao Lai, mata Xiao Che berangsur-angsur menajam, karena para dewa memberi saya kesempatan kedua ini dan membiarkan saya memiliki kedua ingatan saya, bahkan jika itu hanya untuk menghibur kakek saya, saya harus hidup dengan bersemangat. Jadi bagaimana jika Vena Mendalam saya rusak? Saya seorang penerus orang suci medis, selama saya menemukan obat yang tepat, dalam kurun waktu singkat tiga minggu, saya dapat sepenuhnya mengembalikan Vena Mendalam saya kembali normal. Kamu baik-baik saja, senang mendengarnya. Mengamatinya, Xiao Lai akhirnya merasa tenang. Melirik ke langit yang cerah, dia berbicara, CR, jamnya sudah dekat. Pergi buat persiapanmu sementara aku mengatur tim pernikahan, oh benar, apakah kamu ingin menunggang kuda atau duduk di kereta? Petik 2. Jika dia adalah Xiao Che kemarin, dia pasti akan menjawab, kereta. Meskipun dia adalah satu-satunya cucu dari seorang penatua, tanpa status itu, dia bisa disebut baik untuk apa-apa dengan perbedaan dunia antara dia dan Xia King Yue. Di jalan pengantinnya ke klan Xia, tidak akan ada keraguan bahwa dia akan menderita menunjuk jari yang tak terhitung jumlahnya tetapi juga menanggung banyak tatapan iri dan penyesalan. Orang bisa membayangkan perasaan apa yang akan muncul jika bertemu muka di depan emosi negatif semacam itu. Xiao Che tertawa dengan sedikit senyum, tentu saja aku menunggang kuda. Anda tidak perlu khawatir tentang saya kakek, Xia King Yue mungkin bangsawan, tetapi dia sudah ditakdirkan untuk menjadi menantu keluarga Xiao kita. Saya akan secara terbuka menikahi dia dengan martabat dan kehormatan untuk tidak membiarkan Anda kehilangan muka. Ada keterlambatan dalam ekspresi Xiao Lai, karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa cucunya akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya kemudian tersenyum lembut dan dia perlahan mengangguk. Bagus. Petik 2. Hanya dengan satu kata, kepuasannya yang dalam datang. Xiao Lai melangkah keluar dari kamar dan dengan lembut menutup pintu. Begitu Xiao Lai pergi, Xiao Lingqi berdiri di depan Xiao Che dan melengkungkan bibirnya. Wajahnya bengkok karena ketidakbahagiaan, dia berbicara, Jadi, kamu benar-benar bersemangat untuk pernikahan ini dan membuatku khawatir untukmu sia-sia. Kamu jelas belum pernah bertemu Xia King Yue sebanyak itu tetapi kamu sudah menyukainya. Ya benar, dia adalah kecantikan nomor satu kota terapung kami, ya. Petik 2. Xiao Che dengan cepat melambaikan tangannya ke belakang dan ke belakang, bagaimana mungkin. Xia King Yue sangat cantik tapi saya pikir bibi kecil lebih cantik. Jika aku benar-benar pingsan karena dia, maka aku tidak akan tahu berapa kali aku akan pingsan dalam hidup ini karena bibi kecil selalu menemaniku setiap hari. He he, wajah Xiao Lingqi segera tersenyum manis dan terkikik. Kau tahu hal yang ingin dikatakan untuk membuatku bahagia. Tidak masalah jika Xiao Che pingsan karena terburu-buru menikahinya karena Xia King Yue cantik karena dia berbakat. Klan Xia juga klan terkaya di Floating Cloud City sehingga ada cukup banyak orang yang bermimpi menikahinya. Namun, dia akhirnya akan menikahi Xiao Che keluarga ku. Petik 2. Pada titik ini, Xiao Lingqi mengenakan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian matanya menjadi sedih saat suaranya berbunyi, aku merasa hari ini datang begitu cepat, Xiao Che sudah akan menikah. Petik 2. Paun-paun, ketukan di pintu diikuti oleh suara pembantu rumah tangga tua Xiao Hong Chang, Tuan Muda, sudah hampir waktunya untuk pergi dan bertemu dengan pengantin wanita Anda. Petik 2. Ah, sudah. Xiao Lingqi melirik pakaian Xiao Che dan tiba-tiba tampak cemas, Paman Hong menunggu sebentar lagi dan kita akan segera keluar. Petik 2. Dia berjalan di depan Xiao Che dan sepasang tangan lembut mulai dengan cepat merapikan pakaian pernikahannya, pakaian ini cukup sulit untuk dikenakan. Pakaian Anda berantakan karena kejadian sebelumnya. Berdiri diam, aku akan menyelesaikan ini segera. Petik 2. Sepasang tangan halus putih salju mulai bekerja dengan tergesa-gesa. Dia membalik kerahnya kembali ke wajah yang tepat dan mengikat kembali sabuk longgarnya, tindakannya tersentak tapi dia menganggapnya serius dan memperhatikan dengan cermat apa yang dia lakukan. Xiao Che diam, dia menatapnya dan matanya perlahan menjadi berkabut. Hari ini dia akan menikahi Xia King Yue tetapi dia tahu pasti bahwa Xia King Yue tidak menikahinya karena dia sungguh-sungguh mencintainya. Kalau bukan karena ayah mereka, Xiao Xing dan perjanjian Xia Hong Yi bahwa Marec, Xia King Yue bahkan tidak akan repot-repot untuk melirik ke arahnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang baik pada Xiao Che hanyalah kakeknya, Xiao Lai dan bibinya, Xiao Lingqi. Selama masa kecilnya yang paling awal, Xiao Lingqi menempel pada Xiao Che seperti sepotong permen. Dia mengikutinya kemanapun dia pergi. Sulit baginya untuk melepaskannya. Jika dia tidak melihatnya untuk sementara waktu, dia akan menangis dengan keras. Namun ketika Xiao Che berusia 10 tahun dan dikonfirmasi bahwa vein mendalamnya rusak, Lingqi tampaknya tumbuh dalam semalam. Dia tahu konsekuensi memiliki vena mendalam yang rusak dan kemudian memahami konsep identitasnya sebagai bibi kecil. Ini memulai rejim pelatihannya dalam cara-cara mendalam untuk melindungi kehidupan Xiao Che yang lebih lemah. Setelah 24 tahun, mimpi, azure cloud benua, Xiao Che merasa bahwa waktunya di sini dengan kebaikan Xiao Lingqi sama mewahnya dengan yang berharga. Meskipun Xia King Yue akan menjadi istrinya, dia hanya akan seperti bulan terdingin di langit, sesuatu untuk dilihat tetapi tidak disentuh. Jika saya menikahi seorang gadis seperti bibi kecil, itu akan menjadi sempurna, pikiran-pikiran semacam ini muncul secara tak terkendali dalam pikiran Xiao Che. Setelah menyelesaikan gerakan rumit berpakaian Xiao Che, Xiao Lingqi menghela nafas lega. Tipi tuing, dia mengangkat tangannya dan mengacak-acak rambutnya. Dengan ekspresi kasih sayang yang lembut tercetak jelas di wajahnya, bibir merah mudanya sedikit terbuka seperti kelopak bunga. Dengan kecepatan supernatural, Xiao Che secara naluriah memiringkan kepalanya dan menekankan mulutnya ke bibir Xiao Lingqi yang berwarna merah muda yang indah. Ah! Xiao Lingqi berteriak dan melompat mundur seperti kelinci yang ketakutan. Jari-jarinya menyentuh bibirnya yang kebas saat matanya yang indah melebar karena terkejut dan sentuhan merah dengan cepat menyebar dari wajahnya yang cantik ke tengkuknya. Kamu, kamu, kamu menciumku lagi. Kamu memiliki reaksi yang sama seperti biasanya. Xiao Che yang tidak bersalah memiliki ekspresi patah hati di wajahnya, ketika kami masih muda, kami selalu memainkan permainan kiss-kiss favorit Anda. Hari-hari ini, kamu kaget setiap kali aku mencoba menciummu. Petik 2. Kamu, 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 kamu tahu itu ketika kita masih kecil. Wajah Xiao Lingqi memerah menjadi warna mawar merah, kita sekarang orang dewasa dan tidak mampu mengacaukan. Anda, Anda akan segera punya istri. Di masa depan kamu hanya bisa mencium istrimu. Petik 2. Mengapa? Karena aku bibimu. Xiao Lingqi menginjak kakinya saat dia kehilangan nafas. Kemudian, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menciummu? Sambil tersenyum nakal, Xiao Che meletakkan tangannya di bawah dagunya. Kalau begitu, kamu harus menikah denganku. Xiao Lingqi mengangkat hidungnya karena marah. Hei, kau bibiku, bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Xiao Che berkata dengan suaranya lebih rendah saat matanya melebar. Bahkan kamu tahu itu. Jika kamu berani mencuri ciuman lain, aku akan membiarkan istrimu tahu dan membiarkannya menanganimu. Huff-huff. Xiao Lingqi menatapnya penuh kemenangan, dengan hidungnya di udara. Suara Xiao Hong datang dari luar sekali lagi, Tuan Muda, apakah Anda siap? Sudah waktunya untuk mendapatkan pengantin wanita. Petik 2. Ya, aku keluar sekarang. Xiao Che melihat pakaiannya saat ini, dan bersiap untuk pergi. Setelah dua langkah, Xiao Lingqi meraih tangannya dan berkata dengan wajah serius, Xiao Che. Sebelum pergi, ulangi janji yang kami buat kemarin. Kata demi kata, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Janji kemarin, Xiao Che berpikir sebentar dan berkata, baiklah. Setelah memasuki pernikahan dengan Xia King Yue, saya tidak akan melupakan bibi kecil hanya karena saya punya istri. Saya akan menghabiskan jumlah waktu yang sama dengan bibi kecil seperti sebelumnya. Saya akan mendengarkan panggilan bibi kecil dan akan tiba segera setelah saya dipanggil seperti sebelumnya. Saya tidak berpikir saya lupa sepatah katapun. Petik 2. Hu Hu, anak yang baik. Xiao Lingqi tersenyum manis tetapi tidak melepaskan tangan Xiao Che, namun, kami akan menambahkan satu lagi hari ini, yang saya lupa kemarin, meskipun Xia King Yue akan menjadi istrimu, dalam hatimu dia tidak bisa melebihi aku. Ulangi itu sekarang, cepatlah cepat. Petik 2. Xiao Che menatap mata indahnya dan berkata, jika kamu menciumku, aku akan membuat janji itu. Petik 2. Lalu, menikahlah denganku. Xiao Che dikalahkan. Tuan muda, apakah Anda masih belum siap? Dilarang melewati, waktu keberuntungan. Suara mendesak Xiao Hong datang dari luar lagi. Xiao Che meletakkan tangannya di pintu tetapi belum mendorongnya. Dia berbisik, saya tidak bisa membuat janji itu karena dalam hati saya, Anda sudah menjadi orang nomor satu saya. Bahkan jika ada seratus Xia King Yue, dia tidak bisa mengejar Anda. Anda tidak tergantikan. Petik 2. Ketika suaranya memudar, dia mendorong pintu terbuka dan pergi. Xiao Lingqi berdiri diam, membeku di tempat untuk sementara waktu. Sebuah lengkungan terbentuk di ujung bibirnya dan dia dengan gembira melompat keluar sesudahnya, seperti seorang gadis yang diberi permen favoritnya. Ketika Xiao Che berjalan keluar dari ruangan, tim pernikahannya yang cantik menunggu dia. Xiao Hong dengan ramah tersenyum padanya, Tuan Muda, tolong naikkan kudanya. Di jalan saya akan melindungi Anda dengan semua yang saya miliki. Tapi tentu saja, hari ini adalah hari besar Tuan Muda. Saya seharusnya tidak terlalu khawatir karena hanya akan ada hal-hal baik yang menunggu untuk terjadi. Petik 2. Terima kasih, kakek Hong. Xiao Che tersenyum pada Xiao Hong dan menaiki kudanya. Suara lembut tiba-tiba datang dari kirinya. Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Apakah saudara Xiao Che akan mengambil pengantinnya sekarang? Ucapan Selamat. Petik 2. Alis Xiao Che berkerut sedikit pada suara itu dan melihat dua pria muda perlahan berjalan ke sisinya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bertubuh sedang. Dia tampan dan elegan. Matanya jernih di atas wajah yang menyegarkan dan dia tersenyum cerah. Di belakangnya adalah pria yang lebih muda lebih kurus. Langkah kakinya mengikuti dengan cepat di belakang pembicara. Mengamati mereka, Xiao Che tersenyum, Oh, itu saudara Yulong dan saudara Xiao Yang, Apakah kalian melakukan perjalanan khusus ke sini untuk mengantarku pergi? Xiao Yulong adalah putra pemimpin klan Xiao. Pada usia 20, terlepas dari penampilannya, bakatnya, penggunaan ucapan dan kebijaksanaan berada di puncak generasi muda di klan Xiao. Kekuatannya yang mendalam telah mencapai tingkat ketiga dari realm mendalam yang baru lahir saat ini. Dia adalah ayahnya, milik Xiao Yunhai, kebanggaan dan sukacita dan juga harapan masa depan klan Xiao. Klan memiliki harapan tinggi untuknya karena dia akan menjadi pemimpin berikutnya jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dia memiliki banyak sifat baik tetapi dia tidak pernah sombong. Dia adalah orang yang baik dan sopan kepada semua orang. Bahkan terhadap Xiao Chee, yang dianggap cacat di mata semua orang. Dia tidak pernah mengolok-olok Xiao Chee tetapi malah selembut dia sopan. Tidak hanya itu, ia sering mengungkapkan tanda-tanda keprihatinan ketika dihadapkan dengan masalah vena yang mendalam yang dialami Xiao Chee. Xiao Chee selalu menyukai Yulong. Dia mengagumi dan menghargai kebaikan Yulong. Tentu saja, perasaan itu datang dari Xiao Chee sebelumnya. Identitas orang di belakang Xiao Yulong juga tidak sesederhana itu. Dia bukan hanya seorang murid klan Xiao biasa, dia adalah cucu bungsu dari penatua kedua, Xiao Yang. Pada usia 19, dia berada di tingkat 9 dari realm mendalam dasar. Sejak dia kecil, dia selalu mengikuti Xiao Yulong dan mendengarkan setiap kata-katanya. Namun, dia tidak baik pada Xiao Chee seperti pada Xiao Yulong. Meskipun mereka berdua cucu dari tetua, dia tidak pernah merawat Xiao Chee. Setiap kali Xiao Chee mencoba memulai percakapan, dia akan mengabaikan atau merespons dengan hidung yang terbalik. Sebagai cucu dari penatua klan Xiao, tidak hanya Xiao Chee yang memiliki rumah sendiri, tetapi ia juga memiliki halaman kecil yang terpisah. Selain kakeknya Xiao Lai, bibinya Xiao Lingqi, dan satu-satunya sahabatnya, sangat sedikit orang yang datang berkunjung. Pada saat ini Xiao Yulong datang bersama Xiao Yang dengan tujuan mengawasinya pergi dalam perjalanan pernikahannya. Haha tentu saja, Xiao Yulong mendekat dengan tawa yang tulus dan berkata, orang yang kamu nikahi hari ini adalah permata tercantuk nomor satu di kota floating cloud kami. Ini bukan hanya acara besar klan Xiao kami tetapi juga acara besar kota floating cloud kami. Karena kamu memiliki kesempatan untuk menikahi harta ini, saudaramu di sini sangat bahagia untukmu. Tentu saja, saya juga iri dan malu. Hahaha. Petik 2. Xiao Chee juga tertawa, kakak Yulong menceritakan lelucon yang sangat lucu. Dengan bakat brother Yulong, seluruh populasi wanita di kota floating cloud adalah milik Anda. Petik 2. Tuan muda, kita harus pergi. Xiao Hong memperingatkan. Saudara Xiao Chee, cepatlah. Kami sangat menantikan Anda untuk secara spektakuler membawa permata paling terang di kota floating cloud ke dalam klan Xiao. Kata Xiao Yulong sambil tersenyum. Xiao Chee menganggup dan langsung duduk. Tim pendamping pernikahan naik melalui halaman ke suara drum dan gong pemukulan langsung menuju rumah klan Xia. Saat Xiao Chee menghilang dari pandangan, senyum Xiao Yulong membeku dan menjadi gelap. Dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan keras wajah Xiao yang dengan keras. Dengan suara rendah dia mendesis, menyedihkan. Tamparan Xiao Yulong adalah pukulan langsung dan pipi kiri Xiao yang mulai membengkak. Dia buru-buru bergegas di kaki Xiao Yulong dan dengan takut berbicara, saya, saya jelas melemparkan bubuk jantung pembunuh dan pesan yang saya terima mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar runtuh. Saya, saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Petik 2. Huff. Alis Xiao Yulong menegang dan mengubah wajahnya. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan racun yang bahkan dokter. Seto memiliki obat untuk itu, tetapi Anda mengecawkan semuanya. Jangan bilang kau ingin aku secara pribadi melihat Xia King Yue menikahi Xiao Chee yang tak berguna. Petik 2. Bos, anak itu baru saja pergi. Kami akan memiliki kesempatan di jalan pernikahan, meskipun kami tidak bisa secara pribadi mengurus ini karena takut terlihat, kami dapat menghasut pasukan perlawanan dari klan Yuan dan lainnya. Ada lelaki bangsawan lain yang mengingini Xia King Yue. Hanya mendengarkan orang berbicara tentang pernikahan Xia King Yue dengan Xiao Chee akan membuat gigi mereka gatal. Jika kita mendorong mereka sedikit dan pergi bersama, kita akan bisa. Petik 2. Jika itu benar-benar sesederhana itu, mengapa aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mendapatkan bubuk jantung pembunuh? Xiao Yulong dengan dingin menyela Xiaoyang dan melanjutkan, Xiao Chee baik untuk apa-apa tetapi kakeknya berada di tingkat ke-10 mendalam roh. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Juga, ayah Xia King Yue sama sekali tidak keberatan dengan pernikahan ini. Siapa yang berani secara terbuka menyinggung klan Xia dan Xiao Chee? Bahkan jika anak laki-laki klan Yuan bergabung dengan anak laki-laki gubernur, keluarga mereka jelas akan mencegah mereka melakukan apapun. Dan tidakkah kamu melihat tua Xiaohong secara pribadi mengawalnya? Dengan dia di sekitar, bagaimana masalah bisa dimulai? Sambil berbicara, Xiao Yulong mengepalkan tangannya. Suara tulang yang terkilir muncul di udara. Pertama kali dia melihat Xia King Yue, dia berpikir bahwa dia bertemu malaikat dan sudah hilang. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk menjadikan Xia King Yue sebagai wanita dalam kehidupan ini. Tapi Xia King Yue, sebenarnya akan menikah dengan Xiao Chee yang paling dibenci Xiaoklan. Bagaimana dia bisa rela menerima itu? Bos, sebenarnya, sebenarnya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Xiao yang melirik ekspresi wajah Xiao Yulong dan dengan hati-hati berbicara, pikirkan tentang hal itu, dengan temperamen Xia King Yue yang bahkan tidak pernah peduli untuk melirik talenta di Floating Cloud City, apakah dia akan menyukai anak itu Xiao Chee? Satu-satunya alasan mengapa dia menikahi Xiao Chee adalah karena perjanjian yang dibuat 16 tahun yang lalu. Jika dia menikah dengan keluarga, benar-benar mustahil bagi Xiao Chee untuk menyentuh jarinya. Setelah dia memasuki klan Xiao kami, kemungkinan bos bertemu dengannya akan sangat meningkat. Yang baik untuk apapun Xiao Chee tidak sebanding dengan ketampanan dan bakat alami bos. Setelah beberapa saat, bagaimana tidak bisa mengesankan Xia King Yue itu? Pada saat itu, petik 2. Mendengarkan kata-kata Xiao Yang, cemberut muram Xiao Yulong mulai meregang sementara matanya yang sipit-menyipit. Dia menyentuh ujung hidungnya dengan jarinya dan berbisik, kemembuat poin yang cukup masuk akal, sepertinya tidak bisa meracuni yang tidak bisa mati juga bisa menjadi hal yang baik. Petik 2. Floating Cloud City adalah kota terkecil dari Kekaisaran Angin Biru. Itu sangat kecil sehingga bahkan tidak pantas disebut kota, mungkin menyebutnya kota akan jauh lebih tepat. Floating Cloud City bukan hanya kota terkecil tetapi juga yang paling terpencil secara geografis dari segi lokasi. Populasi, ekonomi, dan bahkan kekuatan mendalam rata-rata adalah yang terendah dari yang terendah. Hari-hari ini, warga kota terapung Cloud sering mengejek diri sendiri karena menjadi sudut yang terlupakan di Kekaisaran Angin Biru. Floating Cloud City sangat hidup hari ini karena itu adalah hari pernikahan besar Xiao Che dan Xia King Yue. Tidak ada yang peduli jika itu hanya pernikahan Xiao Che tetapi pernikahan Xia King Yue adalah peristiwa sensasional terbesar Floating Cloud City. Klan Xia bukanlah klan yang hanya terlatih dalam seni mendalam. Itu adalah klan yang berspesialisasi dalam bisnis selama beberapa generasi. Meskipun mereka tidak bisa dikatakan kaya di antara yang lain dari Kekaisaran Angin Biru, pada daftar Floating Cloud City dari klan paling makmur, klan Xia berada di puncak. Namun, ini tidak berarti bahwa klan Xia lemah. Dengan kekayaan mereka yang melimpah, mereka secara alami mampu merekrut para ahli untuk melindungi kekayaan mereka yang sangat besar. Pemimpin klan Xia memiliki dua anak, Xia Yuanba dan Xia King Yue. Putra dan putrinya tidak tertarik pada bisnis keluarga. Mereka hanya fokus pada pelatihan cara mendalam. Xia Hongyi tidak pernah menentang keputusan mereka dan malah membiarkan mereka melanjutkan jalan mereka. Setelah Xia King Yue mengejutkan Floating Cloud City dengan bakatnya, itu bahkan lebih tidak mungkin bahwa dia akan mencegah pertumbuhannya. Karena pemberian yang diberikan oleh Xia King Yue yang luar biasa, keluarga besar Floating Cloud City berada dalam perilaku terbaik mereka di hadapan mereka. Setelah semua, secara luas diakui bahwa Xia King Yue dapat mencapai alam mendalam bumi atau bahkan alam mendalam langit suatu hari nanti di masa depan. Pada saat itu, klan Xia tidak hanya memiliki kekayaan paling banyak, tetapi juga akan menjadi kekuatan yang paling mendominasi di Floating Cloud City. Namun, Xia klan telah membiarkan gadis paling cemerlang di kota itu menikahi Xiao Che, sesuatu yang baik untuk apapun tanpa masa depan yang mungkin. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menyesali keputusan itu? Tentu saja, ada lebih banyak orang dengan perasaan iri dan benci. Karena itu adalah klan Xia menikahi seorang anak perempuan, tontonan itu memang tidak terlalu buruk. Begitu Xiao Che keluar, dia melihat garis panjang karpet merah yang dimulai dari pintu masuk pintunya. Karpet merah ini adalah titik awal Xiaoklan dan memanjang dalam putaran dan berbalik ke arah klan Xia. Begitu tim pernikahan Xiaoklan muncul, jalan kota mengambang cloud mulai ramai dengan kebisingan. Jalan itu penuh dengan penonton di kedua sisi jalan. Ketika Xiao Che mengikuti langkah tim, berbagai bisikan dari kerumunan memasuki telinganya. Melihat, itu adalah cucu dari kakak kelima Xiaoklan. Saya mendengar desas-desus bahwa Vena mendalamnya rusak dan dia tidak akan pernah dalam hidupnya bisa menembus bahkan ke tingkat pertama dari alam mendalam dasar. Oh, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Petik 2. Itu normal jika kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, dengan banteng yang keras kepala untuk seorang kakek dan fakta bahwa ia sendiri adalah orang yang tidak berguna, apakah Anda bahkan memiliki wajah untuk pergi? Oh, agar Xia Qingyue benar-benar menikah dengan orang seperti itu, dewa pasti benar-benar buta. Petik 2. Dikatakan bahwa ayahnya Xiao Ying dan Xia Hongi bersumpah bersaudara ketika Xia Ying menyelamatkan hidup Xia Qingyue setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya yang dalam. Xia Hongi kemudian berjanji bahwa pada putrinya, ulang tahun ke-16 Xia Qingyue, dia akan menjadi menantu Xiaoying. Tidak lama kemudian, Xiaoying jatuh cinta pada seorang pembunuh. Karena pengerahan tenaga sebelumnya, ia tidak dapat melawan balik. Berita itu mengenai Xia Hongi seperti meteorit dan dia merasa sangat bersalah. Sekarang Qingyue akhirnya berusia 16 hari ini dan meskipun putra Xiaoying adalah orang bodoh, Xia Hongi tidak mau mengingkari janjinya karena perasaan penyesalan dan rasa terima kasihnya yang besar. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin pria itu bahkan menikahi Xia Qingyue? Petik 2. Apa? Xia Qingyue adalah harta terbesar floating cloud city kami. Jika dia tidak memiliki status sebagai cucu pena tua kelima, dia bahkan tidak bisa mengukur hingga lumpur di lantai. Aku mungkin seratus kali lebih kuat darinya. Dunia ini sangat tidak adil. Deni impianku adalah akan menikahi seorang yang tak beradab. Aku lebih baik mati daripada menerima kenyataan ini. Ah! Xiaoxi yang menunggang kuda memiliki mata yang cerah dan cerah yang menunjukkan karakter yang dalam. Dia memiliki ekspresi yang elegan dan menunjukkan rahmat ringan. Rambutnya yang panjang berkibar di belakang jubah pernikahannya yang merah dan seluruh tubuhnya memancarkan keanggunan. Suara bergumam dari kerumunan berisi semua jenis nada jahat. Namun kecemburuan, kebencian, prasangka, cemohan, cemohan, dan penghinaan dari orang banyak tampaknya tidak mengganggunya sama sekali. Dia tampaknya tidak sadar akan kerumunan, senyum indah masih di wajahnya. Tidak diketahui berapa banyak gadis yang kehilangan hati ketika mata mereka berkabut dalam pemujaan. Meskipun kekuatan mendalam Xiaoxi adalah yang terendah dari yang rendah, penampilannya sebenarnya tidak terlalu buruk. Dia bahkan bisa dikatakan berada di luar Xiaoyulong. Ditambah dengan fakta bahwa ia jarang keluar karena kekuatannya yang rendah, ia terlihat sangat putih dan lembut. Persis seperti boneka hidup. Jadi, bahkan jika pemuda yang tak terhitung jumlahnya membenci Xiaoxi cukup untuk membuat gigi mereka gatal, dilubuk hati mereka, mereka juga harus mengakui bahwa dia tampak seolah-olah dia benar-benar layak untuk Xia King Yue. Saya pikir Xiaoxi akan naik kereta hari ini, tetapi tanpa diduga ia menunggang kuda. Dengan temperamen itu, sepertinya rumor itu tidak benar. Petik 2. Cih, sampah yang biasanya dipandang rendah orang akan menikahi harta terbesar floating cloud city kami. Tentu saja dia harus bangga. Bagaimana dia bisa takut kehilangan muka? Rang suara pahit. Saya mendengar bahwa tuan muda klan Yuan serta tuan muda lainnya dari keluarga lain diambil dengan Xia King Yue, apakah anda pikir mereka akan datang untuk menghentikan proses ini? Ya benar, Xiaoxi tidak lain adalah kakeknya Xiaolai. Para ahli dari floating cloud city kita semua harus menghormatinya di hadapannya. Putranya sudah mati dan dia hanya memiliki satu cucu yang tersisa. Dia merawat cucunya sejak awal hidupnya. Jika ada yang menyebabkan masalah, mereka akan menemui murka Xiaolai. Siapapun yang berani melakukan itu akan kehilangan akal. Apalagi ini bukan pernikahan yang dipaksakan, yang berani menyebabkan masalah untuk mendatangkan kemarahan klan Xia. Saya memperkirakan bahwa saat ini, semua pemuda yang jatuh cinta yang benar-benar akan mengganggu prosesi terkunci di rumah mereka sendiri. Petik 2. Prosesi pernikahan berlangsung dengan santai, tidak terlalu cepat tetapi tidak terlalu lambat. Perjalanan 10 mil memakan waktu hampir satu setengah jam. Saudara Ipar. Petik 2. Begitu dia melihat pintu masuk utama Xia Klan, dia mendengar tangisan liar. Sosok kokoh tinggi berlari ke Xiaoxi. Orang ini tidak setua itu, tetapi tingginya setidaknya 2 meter. Tubuhnya sekuat banteng dan tanah bergetar ketika dia datang. Ketika Xiaoxi memperhatikannya, dia menelan ludah dan berbicara dengan mata terbelalak, Yuan Ba. Aku belum melihatmu selama sebulan, bagaimana mungkin kau sudah tumbuh lebih tinggi lagi. Petik 2. Pria ini, itu lebih akurat untuk memanggilnya laki-laki karena dia adalah adik Xia King Yue, Xia Yuan Ba. Dia menjadi 15 tahun ini, ya dia benar-benar hanya 15 tahun. Namun, jika Anda melihat tubuhnya, tidak ada yang akan membayangkan bahwa ia baru berusia 15 tahun. Tingginya 2 meter, Xiaoxi dikudanya sama tingginya dengan Xia Yuan Ba yang berdiri. Yuan Ba memiliki berat lebih dari 175 kilogram. Jumlah ini jelas tidak setinggi itu karena Yuan Ba gemuk, tetapi justru karena ototnya yang besar dan kuat. Otot-ototnya berkilau gelap dari logam dan menyiarkan kekuatannya yang menakjubkan. Kekuatan mendalamnya hanya rata-rata, di tingkat keempat dari alam mendalam dasar, tetapi kekuatan fisiknya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia bisa bertarung setara dengan mereka yang berada di tingkat ke-6 dari elementari mendalam realem. Xia Yuan Ba adalah sahabat Xiaoxi, satu-satunya sahabatnya. Sejak muda ia selalu menyebut Xiaoxi sebagai saudara iparnya, dan mereka sering bermain bersama ketika mereka masih anak-anak. Hari-hari sebelum ia berusia 8 tahun, Xia Yuan Ba sebenarnya adalah anak yang gelap dan kurus. Dia sering diintimidasi tetapi sejak dia berusia 8 tahun, sepertinya dia makan sesuatu yang salah dan memiliki dorongan pertumbuhan yang sangat besar. Tinggi badan, berat badan, dan makannya melonjak dan peningkatan kekuatannya benar-benar menakjubkan. Sekarang pada usia 15, wajahnya belum sepenuhnya matang, karena masih kekanak-kanakan, tetapi ukuran tubuhnya. Itu adalah proporsi yang mengerikan. Setelah mendengar seruan Xiaoxi, Xia Yuan Ba menggosok kepalanya dengan malu, ini. Bahkan saya tidak dapat menahannya. Ayah saya menyuruh saya melakukan diet setiap hari. Namun, membiarkan diriku kelaparan dan kelaparan akan jauh lebih buruk daripada perasaan terbunuh oleh orang lain. Petik 2. Xiaoxi menjadi terdiam. Pada saat itu dia baru berusia 15 tahun, begitu dia menjadi dewasa, dia tidak berani membayangkan itu. Xiaoxi tahu bahwa Xia Yuan Ba memiliki makan yang besar. Untungnya dia dilahirkan di klansia, karena jika dia dilahirkan di keluarga biasa, konsumsinya akan menghilangkan seluruh kekayaan mereka. He he, ipar laki-laki, hari ini kamu akhirnya bisa menjadi saudara iparku. Senyum Xia Yuan Ba jujur karena dia dengan senang hati menantikan hari ini. Menurut pendapatnya, dengan saudara perempuan yang begitu kuat untuk seorang istri, tidak ada yang berani memandang rendah Xiaoxi. Cepat dan masuk, kakakku sudah siap. Dia menamparkan kepalanya, oh, aku akan membuka pintu. Petik 2. Setelah itu, Xia Yuan Ba berbalik ke arah pintu klansia dan berlari seperti segumpal daging-daging. Prosesi datang di pintu masuk klansia. Di pintu, Xiaoxi melihat Xia Hongi yang tersenyum. Dia dengan cepat turun dan berdiri di depan Xia Hongi. Dia dengan hormat menyapa, Paman Xia. Petik 2. Haha, setelah sekian lama kamu masih memanggilku Paman. Xia Hongi tertawa. Perawakannya tidak tinggi karena dia tampak seperti pria setengah bayar yang normal sedikit kelebihan berat badan. Meskipun jika seseorang menatapnya dan kata-kata, sederhana dan jujur, muncul di benaknya, tidak ada seorang pun di seluruh kota floating cloud yang berani memandang rendah dirinya. Mata Xiaoxi cerah dan dengan sopan menjawab, Ayah Mertua. Petik 2. Dia selalu menghormati Xia Hongi karena Hongi adalah saudara lelaki ayahnya. Sejak usia muda ia menderita melalui tatapan mencemoh banyak orang, tetapi Xia Hongi selalu peduli padanya. Meskipun ia dilahirkan dengan fena mendalam yang cacat, Xia Hongi tidak pernah melanggar perjanjian yang dibuatnya dengan ayahnya, perjanjian bahwa Xia Qingyue akan menikahi Xiao Chee begitu dia berusia 16 tahun. Haha, bagus, Xia Hongi mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiaoxi, Cir, mulai hari ini, aku akan memberikan Xia Qingyue padamu. Meskipun Anda bukan pahlawan besar, Anda adalah putra Xiaoying sehingga saya dapat memiliki sedikit pikiran ketika saya memberi Anda putri saya. Ayahmu Xiaoying adalah pria yang luar biasa. Menjadi saudara sumpahnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya sesali dalam hidup ini karena ia adalah orang yang bergairah dan benar. Anda adalah putra Xiaoying. Meskipun urat nadi Anda rusak, saya tidak percaya bahwa Anda akan tetap menjadi orang biasa di masa depan. Petik 2. Perlakukan putriku dengan baik, bagi mereka yang berbicara omong kosong dan hanya bisa mengepakkan mulut mereka dengan niat jahat, persetan mereka semua. Petik 2. Mata Xiaoxi membara karena marah. Dia dengan tegas menganggukkan kepalanya perlahan, Ayah Mertua, jangan khawatir. Meskipun orang-orang memeluku dengan jijik sekarang, begitu urat nadi ku yang dalam diperbaiki, seekor naga yang tertidur akan terbangun dari jurang maut. Saya akan membuat orang-orang yang memandang rendah saya dan mereka yang berpikir bahwa klan Xia mengambil sampah untuk menantu mereka dengan patuh menutup perangkap mereka. Petik 2. Xiaongi terkejut dengan ledakannya. Dia selalu tahu Xiaoxi berpikiran lemah dengan temperamen lembut dan perasaan rendah diri yang tidak disadari. Ucapan Xiaoxi yang tak kenal takut, mata yang tajam dan ketenangan membuatnya melihat Xiaoxi dalam cahaya baru, yang sama sekali berbeda dari sikapnya sebelumnya. Bagus. Xiaongi menganggup dan menepuk pundak Xiaoxi lagi, aku tahu bahwa putra Xiaoying tidak akan menjadi anak biasa. Saya akan menunggu hari naga ini muncul. Baiklah sekarang, King Yue sedang menunggumu, lanjutkan. Petik 2. Xia King Yue muncul di antara lengan dua pengiring pengantin. Dia mengenakan koronet phoenix merah di atas kepalanya. Tirai halus dari manik-manik digantung ke bawah untuk benar-benar menutupi seluruh wajahnya sambil juga menyembunyikan ekspresinya saat ini. Rambut hitam lembut dan mengkilap jatuh lembut di belakang bahunya. Jubah merah lurusnya didekorasi dengan pola awan, dan ikat pinggangnya menampilkan pinggangnya yang ramping dan ramping dengan baik. Di ikat pinggangnya tergantung pesona yang terbuat dari batu giok yang sangat indah sementara mutiara tergantung di jumbainya, cocok dengan sepatu emasnya. Detail-detail penting ini membuat pakaiannya yang luar biasa bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Xia King Yue perlahan datang ke sisi Xiaoci dalam pelukan pengiring pengantin dan setiap langkah yang dibuatnya ringan dan elegan, seolah-olah dia berjalan melintasi awan. Orang biasa akan terlihat seperti sedang berjalan tetapi jika mereka berada di tubuhnya, mereka akan terlihat seperti menunggang di atas awan. Posturnya yang biasa sudah begitu indah dan Xiaoci melihat pesta seperti itu untuk mata. Xia King Yue akhirnya datang ke depan gerbong dan dua pengiring pengantin berjalan pergi membungkuk ke belakang. Sesuai dengan tradisi pernikahan ke Kaisaran Angin Biru, pengantin pria akan membawa pengantin wanita ke kursi pengantin. Xiaoci melangkah maju dan mengulurkan tangan membantu di Xia King Yue. Xia King Yue dengan elegan mengangkat tangannya. Namun ketika Xiaoci mengambil tangan Xia King Yue di telapak tangannya, energi dingin yang menusuk terurai ke tangan Xiaoci dan seluruh lengan kanannya menegang kesakitan, setengah bergerak. Sensasi dingin yang menggigit perlahan menghilang ketika Xiaoci meletakkan lengannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh yang diam. Selain kerutan di antara alisnya ketika dinginnya es menghantamnya, dia tidak membuat ekspresi lain atau suara sedikitpun. Jika seseorang membuka tirai Xia King Yue dari manik-manik halus, orang akan melihat matanya yang indah berkedip kaget dan kemudian menjadi dingin sekali lagi. Xiaoci duduk di atas kuda dan prosesi pernikahan berjalan dengan kekuatan dan semangat. Tim pernikahan Klansia mengikuti ke arah Klansia tak lama setelah itu. Setelah satu setengah jam, prosesi kembali ke pintu masuk utama Klansia. Perjalanan panjang ini mulus dan tenang, hingga mengecewakan orang-orang yang menantikan perkembangan drama apapun. Xiaolai sudah berada di ambang pintu dan berdiri untuk menyambut tamu-tamu mereka. Sedihnya, jumlah orang yang datang untuk Xiaoci dapat dihitung dengan satu tangan. Sebagian besar tamu datang untuk Xiaolai dan Klansia. Dengan ketenaran Xiaolai dan koneksi Xia Klan, banyak tamu terlihat. Di luar pintu masuk rumah Xiaoklan, orang-orang yang datang untuk melihat acara itu berada di sebelah tak terbatas, jalan-jalannya begitu penuh sehingga bahkan tetesan air pun tidak bisa melewatinya. Semua orang ini datang untuk pernikahan kecantikan nomor satu di Floating Cloud City. Kereta pengantin Xia Qingyue perlahan berhenti di tengah kebisingan. Sebuah sudut tirai dibuka ketika pembantunya Xia Dongling dengan lembut berkata, Nona, kami telah tiba. Petik 2. Setelah itu, sebuah tangan mengulurkan tangan dan Xia Dongling dengan lembut menurunkan lengannya. Begitu dia keluar dari gerbong, suasana memekakan telinga tiba-tiba menjadi sunyi untuk digantikan oleh napas dalam yang mengikuti satu demi satu. Sudah hampir siang, Sinar matahari yang lembut terpantul pada koronet phoenixnya sementara jubahnya dengan indah berkilauan di atas angin membuat mata seseorang kabur jika terlihat terlalu panjang. Rambutnya dibungkus tinggi menjadi sanggul di atas kepalanya dan koronet phoenix yang membingkai kepalanya adalah rambut empat lapis. Lapisan atas dihiasi dengan jepit rambut emas halus sementara bagian bawah memiliki beberapa ukiran phoenix emas. Desatin merah kemasan koronet diperpanjang menjadi. Meskipun wajahnya tidak ditelanjangi, dengan mata dan bibirnya sebagian tersembunyi namun sebagian terbuka, kecantikannya sangat sempurna. Suara napas yang tak tertahankan saling tumpang tindih karena banyak orang yang menatap lurus ke depan tidak dapat kembali ke kenyataan. Itulah kekuatan karisma Xia Qingyue, karena ini semua terjadi tanpa mengungkapkan wajahnya. Berdasarkan aura dan posturnya saja, dia masih tampak seperti peri yang keluar dari lukisan. Kecantikannya begitu besar sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Xia Dongling membungkus selempang sutra merah di sekitar tangan Xia Qingyue. Secara alami, ujung selempang diikat ke tangan Xiaocie. Saat dia turun dari pelana, Xiaocie tersenyum ketika dia berjalan untuk memimpin Xia Qingyue menyeberang. Mereka melaju di ambang pintu klan Xiao dan melangkah langsung ke ola. TL wajah tersenyum. Ketika mereka masuk melalui pintu masuk utama klan Xiao, suara itu tidak meredah. Ekspresi Xiaoce tidak berubah saat dia berjalan tetapi dia secara alami ingin pernikahan berakhir sesegera mungkin. Ini adalah ola tengah Xiao klan untuk pertemuan penting. Satu-satunya orang yang diizinkan menggunakan tempat ini untuk pernikahan adalah pemimpin klan Xiao dan itu adalah tetua. Untuk pernikahan ini, ruangan tersebut mengalami transformasi skala besar. Itu benar-benar visi yang harus dilihat. Sejauh yang bisa dilihat, pilar-pilar itu semua tertanam dengan topas kuning dan dindingnya dicat dengan naga yang dihiasi dengan mutiara berharga yang langka. Karpet merah menyebar di tengah-tengah ola dalam garis lurus dan berhenti di tangga emas pendek. Cahaya kemasan halus memenuhi atmosfer, membuat ola yang sudah didekorasi dengan indah ini lebih memesona. Klan Xiao tidak mau menginvestasikan uang sebanyak itu untuk Xiaoce dan sebagian besar berasal dari klan Xia. Xia Hongi bersedia menghabiskan sebanyak yang dibutuhkan untuk pernikahan putrinya yang tersayang. Xiao Lai dan Xia Hongi duduk di kursi tertinggi ola, tersenyum terpampang di wajah mereka ketika mereka melihat Xiaoce dan Xia King Yue masuk. Di kedua sisi karpet merah ada tiga baris kursi cendana mawar, semuanya sudah dipenuhi orang. Pemimpin klan Xiao, Tuan Xiao Yunhai juga ada di sana bersama dengan empat sesepuh klan Xiao lainnya. Ketika Xiaoce berjalan dengan senyum bahagia, ekspresi mereka masih ada di permukaan tetapi di lubuk hati mereka, mereka mencibir dengan jijik. Klan Xiao adalah klan yang mempraktikkan cara mendalam selama beberapa generasi. Memiliki Xiaoce dengan fena mendalam yang cacat yang lahir di klan adalah hal yang memalukan bagi klan Xiao. Jika dia bukan cucu dari penatua kelima, Xiao Lai, dia pasti sudah diusir alih-alih tetap di dalam seperti dia sekarang. Dan jika bukan karena fakta bahwa dia akan menikahi putri terkenal dari klan Xia, mereka bahkan tidak akan repot-repot muncul secara pribadi apalagi hadir di tempat kejadian. Mengenai Xiaoce, jika mereka mendengar namanya, mereka hanya bisa memikirkan kata, sampah, dan tidak memperhatikan karena mereka bahkan tidak ingat bagaimana tampangnya. Di benua langit yang mendalam, seseorang tidak pantas mendapatkan martabat jika seseorang tidak memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Itu adalah kenyataan pahit dan kebenaran universal yang diikuti oleh banyak orang, bahkan terhadap anggota dari klan yang sama. Ekspresi wajah generasi Xiao yang lebih muda juga tidak konsisten. Mereka semua melihat Xiao Qingyue dan mata mereka mendustakan kegilaan mereka yang tak tertahankan. Saat mata mereka beralih ke Xiaoce, mata mereka hampir meletus dengan rasa iri yang telanjang. Murid luar Xiao klan selalu memandang rendah orang cacat ini dan tidak pernah dalam mimpinya berpikir bahwa dia benar-benar akan menikahi harta nomor satu floating cloud city yang tak terjangkau. Perasaan tidak nyaman bahwa dua orang di aula pernikahan membangkitkan mirip dengan makan lalat mati mentah. Penggung jawab atas pernikahan itu adalah manajer logistik Xiao De. Upacara pernikahan dimulai pada seruan suaranya. Pemimpin upacara pertama-tama memperkenalkan kedua mempelai dan kemudian membaca nama-nama dari daftar tamu terhormat yang telah datang berkunjung. Saat ia melanjutkan, ekspresi Xiaoce tetap netral tetapi di dalam hatinya berbenturan gelombang air. Apapun yang dikatakan oleh pemimpin upacara setelah itu adalah sesuatu yang tidak bisa didengar Xiaoce karena dia berulang kali merenungkan masalah yang sebenarnya dia pedulikan. Apa perasaan aneh yang tiba-tiba dirasakan pada Xia Klan ketika tangannya bertemu dengan tangan Xia King Yue? Apakah itu semacam kekuatan yang mendalam? Tapi dia belum pernah mendengar kekuatan misterius di Floating Cloud City. Bagi Xia King Yue untuk mencapai level 10 alam mendalam dasar pada usia 16 benar-benar prestasi luar biasa. Tapi dia masih di titik terendah dari alam mendalam dasar ke-10, bagaimana mungkin dia bisa tanpa suara melepaskan aura sedingin es yang benar-benar melumpuhkan seluruh lengannya? Apa kekuatan mistifikasi menakjubkan yang ditampilkan pada tingkat seperti itu? Atau, apakah ini kekuatan tersembunyi dari Xia King Yue yang telah mencapai tingkat 10 puncak alam mendalam dasar? Suara pemimpin upacara berhenti. Setelah jeda singkat, suaranya menjadi 8 oktav lebih tinggi. Busur pertama, ke surga dan bumi. Pikiran Xiao Che dengan cepat berputar saat dia melirik Xia King Yue melalui sudut matanya sambil membungkuk ke arah pintu, ke langit dan bumi. Busur kedua, untuk yang lebih tua. Kedua orang itu berbelok 180 derajat ke arah Xia Hongyi dan Xiaolai yang duduk dan membungkuk. Xiaolai dengan tegas menganggup dan tersenyum penuh kasih pada Xiaocé dan cucunya yang baru. Xia Hongyi juga tersenyum dan berseri-seri dalam konten. Tukar busur antara suami dan istri. Tubuh Xiaocé berbalik ke arah Xia King Yue dan pada saat yang sama Xia King Yue juga berbalik menghadapnya. Tindakan cepat yang tidak menahan keraguan atau penundaan membuat semua anggota generasi muda klan Xiao mengepalkan gigi mereka. Dalam pikiran mereka, mereka percaya bahwa Xia King Yue tidak rela memasuki pernikahan ini dengan yang lumpuh tetapi sebaliknya dipaksa untuk datang oleh klan Xia. Yang mengecewakan mereka, bahkan hingga saat ini, tidak ada perlawanan sama sekali dari Xia King Yue. Bahkan tidak ada garis tali dari dirinya yang diduga gagal melarikan diri yang mereka bayangkan telah terjadi. Kedua orang membungkuk dan ketika mereka berdua saling membungkuk, Xiaocé melihat mata dingin mengintip melalui celah tirai manik-manik. Mata sedingin es itu mengungkapkan tidak ada jejak emosi. Biasanya pada saat-saat seperti ini, orang banyak akan bertepuk tangan antusias, tawa nyaring dan sorakan tetapi hanya beberapa orang yang secara otentik bertepuk tangan untuk pasangan yang sudah menikah. Itu cukup aneh. Memang penatua kelima harus diberi selamat. Penatua pertama Xiaoli yang duduk di sebelah Xiaoyunhai berkata dengan keanehan sinis dalam kata-katanya. Saya mengucapkan selamat kepada Anda dalam mewakili semua harapan baik lima tetua. Bahkan penatua pertama Xiaoli yang duduk di sebelah Xiaoyunhai mendengar cemohan sinis yang aneh dalam kata-katanya. Penatua kedua Xiaobo tertawa dengan keanehan yang sama yang datang dari pemimpin klan Xiao sebelumnya dan perlahan melanjutkan, penatua kelima, mendapatkan cucu perempuan ipar yang begitu berbakat telah menambah kemuliaan bagi klan Xiao. Sedangkan untuk klan Xiao mendapatkan menantu seperti itu, haha, juga cukup dapat diterima. Selamat. Petik dua. Suasana dia olah segera mendingin. Jika seseorang bukan idiot, mereka akan dengan jelas mendengar ironi yang jelas dalam kata-kata selamat yang keluar dari mulut mereka. Ketika Xiaoyunhai masih hidup, posisi Xiao Lai di klan Xiao tidak ada duanya karena bahkan pemimpin klan Xiao pada saat itu sangat menghormati dia. Ada alasan yang jelas, bakat Xiao Ying pada waktu itu memberinya potensi untuk menjadi salah satu ahli terkuat Xiao klan di masa depan. Di dunia ini yang menghormati mereka yang berkuasa, sebagai ayah Xiao Ying, Xiao Lai sangat dihormati. Namun, setelah kematian Xiao Ying, satu-satunya cucu Xiao Lai dilahirkan dengan vein mendalam yang rusak. Meskipun dia adalah yang terkuat di Floating Cloud City yang akan takut padanya. Putranya sudah meninggal, cucunya cacat, dan ia tidak memiliki penerus lain. Posisinya di Xiao klan sekarang mengalami penurunan yang sangat besar. Xiao Lai tidak marah karena dia sudah terbiasa dengan permainan kata-kata sinis ini. Dengan senyum acu tak acu, dia berbicara, terima kasih semuanya datang secara pribadi hari ini. Pastikan untuk minum lebih dari beberapa cangkir anggur untuk merayakan acara ini. Petik 2. Aku sudah memberimu wajah dengan datang secara pribadi ke sini hari ini jadi aku tidak butuh anggur. Cucu saya Xiao Chengzi sekarang telah mencapai level 7 dari realm mendalam dasar. Saya telah di sini selama beberapa waktu sekarang, saya pribadi harus menstabilkannya. Kata penatua ketiga saat dia berdiri. T. L. Beri wajah sama dengan beri hormat seseorang terutama saat di depan umum. Chengzi sudah mencapai level 7 dari realm mendalam dasar. Untuk menjadi hanya 17 dan memiliki kesuksesan seperti itu, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Tidak heran Anda bersinar positif hari ini, itu pasti memuaskan. Empat tetua lainnya bangkit untuk memberi selamat kepadanya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Meskipun disiplin, wajah Xiao Lai memiliki ekspresi kemarahan yang kental. Keempat saudara lelakinya selalu menghujani dia dengan hormat tetapi sejak kematian Xiao Ying dan konfirmasi dari Vena mendalam Xiao Che yang rusak, sikap mereka berubah menjadi lebih buruk. Pada dasarnya, mereka tidak repot-repot menunjukkan rasa hormat padanya lagi. Mereka biasanya membual tentang cucu mereka sendiri di depannya, tetapi sekarang, di aula pernikahan cucunya sendiri, mereka masih dengan berani memamerkan prestasi cucu mereka sendiri. Saudara-saudaranya menggunakan kesuksesan cucu mereka sendiri untuk merobek bekas luka terdalam di hatinya. Tiba-tiba, suasana yang bisa membuat satu butir keringat bergeser. Pemimpin upacara, Xiao De, buru-buru mencoba untuk mempercepat proses pernikahan dan berseru dengan suara tinggi yang melengking. Pengantin wanita, pergi ke kamar pengantin. Tamu terhormat, silakan pergi ke perjamuan. Di tengah suara gong dan genderang yang riang, pasangan yang banyak menonton selesai ritual ibadah mereka dan mulai berjalan menuju halaman kecil Xiao Che. Kamar pengantin adalah kamar tempat Xiao Che biasanya tinggal. Semuanya didekorasi dengan warna merah. Karpet di lantai disulam dengan halus dengan naga dan phoenix yang terbang di atas awan, simbol keberuntungan untuk pernikahan yang bahagia. Ruangan yang penuh sutra merah juga berisi tanda, kebahagiaan ganda, yang besar dan dua lilin merah bersinar terang di antara lampu emas. Naga dan phoenix yang terukir pada lilin itu tampak bergoyang dalam cahaya yang berkelap-kelip. Lilin yang berkelap-kelip menyentuh tirai glasir kemasan dan sepertinya memenuhi ruangan dengan warna kabur yang melamun. Itu terisolasi dari dunia luar dan berkilau sedemikian rupa yang akan membuat mata seseorang melembut. Pelayan Xia Qingyue, Xia Dongling, mengantar Xia Qingyue duduk di tempat tidurnya dan kemudian tanpa suara keluar dari ruangan sambil menutup pintu. Ruangan menjadi sunyi dan mereka hanya bisa samar-samar mendengar suara lembut nafas mereka. Xia Qingyue duduk di sana dengan tenang, tanpa suara dan tidak bergerak. Xiao Che tidak mendekatinya, melainkan berdiri di dekat pintu dan menatapnya dengan tatapan gelap di matanya. Kakekmu tidak dihormati selama pernikahanmu sendiri, kamu pasti benar-benar kesal, kan? Suara lembut yang jelas memasuki telinga Xiaoxe dan ekspresinya berubah. Meskipun kata-kata Xia Qingyue menyengat telinganya, dia membuatnya kagum karena dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Xiaoxe melirik ke sampingnya dan dengan ragu-ragu berbicara, kamu bisa mengalahkan koronet Phoenix itu sekarang. Benda itu terlalu berat dan jika Anda memakainya terlalu lama, itu akan menjadi tidak nyaman. Petik 2. Menurut tradisi pernikahan dari benua langit yang mendalam, pengantin pria harus melepas koronet untuk pengantin wanita. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia mencoba membantunya turun kereta, dia menyengat tangannya dengan aura dingin misteriusnya. Xiaoxe terlalu sombong untuk menyentuhnya lagi karena dia takut hal itu terjadi lagi. Selain itu, dia tidak berpikir dingin Xia Qingyue bahkan akan mau menerima tawarannya jika dia benar-benar mencoba untuk membantunya dengan koronetnya. Setelah jeda sedikit, Xia Qingyue mengangkat tangannya dan diam-diam melepas koronet Phoenix. Pada saat itu, wajah indah yang mempesona muncul dalam garis pandang Xiaoxe. Ketika dia mengangkat matanya yang menawan dan bertemu dengan kontak Xiaoxe, dia langsung menjadi terpana. Sepasang mata indah yang tak terlukiskan bertemu dengannya. Seolah-olah esensi dunia tertanam jauh di dalam matanya. Bahkan pelukis paling cemerlang di dunia maupun kata-kata paling berharga pun tidak bisa secara akurat menggambarkan kecantikannya. Kulitnya yang seperti batu giok dan wajahnya yang krem seputih salju di bawah lampu redup di ruangan itu. Bibirnya seperti kelopak bunga paling halus di dunia dan hidungnya adalah batu giok putih paling indah, tinggi dan bangga dengan bangsawan bawaan. Reputasi Anda mendahului Anda, Xiaoxe bergumam, mengukurnya dengan matanya yang tak berkedip. Sepasang mata yang indah menatap balik padanya. Jurang gravitasi yang tak berujung menarik perhatian dan pikirannya, membuatnya sulit untuk menggerakkan matanya ke tempat lain. Meskipun ini adalah pernikahan yang diatur sejak mereka lahir, selain dari sesekali dia melihat ketika dia masih muda, ini sebenarnya pertama kalinya dia benar-benar melihat Xia Qingyue sejak usia 10 tahun. Ini karena Xia Qingyue jarang meninggalkan rumahnya dan Xiaoxe yang cacat memiliki harga diri rendah yang berevolusi menjadi kompleks inferioritas. Dia hanya mendengar tentang Xia Qingyue dari desas-desus orang lain dan setelah mendengar bahwa Xia Qingyue tumbuh menjadi kecantikan yang tiada taranya, dia membayangkannya di dalam hatinya. Sosok bayangan di ilusinya memudar saat dia melihat Xia Qingyue menyadari bahwa dia sedang menghadapi kecantikan sejati. Daya pikat Xia Qingyue berada di luar imajinasinya karena dia tidak bisa menggambarkan keindahan tiada taraf ini. Xiaoxe dengan ingatan yang jelas dari dua dunia tidak bisa tidak melupakan pikirannya ketika dihadapkan dengan pemandangan seperti itu. Xia Qingyue disebut sebagai kecantikan nomor satu di Floating Cloud City tetapi jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah kecantikan nomor satu di Kekaisaran Angin Biru, Xiaoxe tidak akan membantah klaim itu. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang akan melampaui tontonan indah ini di depan matanya. Gadis di depan matanya baru berusia 16 tahun, gadis-gadis pada usia itu belum sepenuhnya berkembang tetapi tidak mungkin untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada Xia Qingyue setelah beberapa tahun. Mungkin dia akan mencapai tingkat transcendent pada saat itu. Seorang gadis yang setiap gerakan dan senyumnya yang bisa menggerakkan dunia lahir di Floating Cloud City. Dan gadis ini telah menjadi istrinya hari ini. Xiaoxe tidak bisa membantu tetapi mempertanyakan keaslian realitasnya. Dan kamu bukan apa yang dikatakan rumor atau apa yang aku bayangkan juga. Petik 2. Xia Qingyue bangkit dan lekuk tubuhnya yang menyentuh terlihat saat dia mendekati Xiaoxe. Matanya bersinar seperti air ketika dia sedikit membuka bibirnya, rumor mengatakan bahwa fena Anda dinonaktifkan sehingga Anda hanya bisa tinggal di tingkat satu dari realem mendalam dasar. Karena itu, Anda memiliki fisik yang lemah dan harga diri yang rendah karena Anda hanya tinggal di rumah. Satu-satunya temanmu adalah bibi kecilmu Xiaolingqi dan adik lelaki ku Yuanba. Satu-satunya hal di tubuh Anda yang dapat dianggap sebagai keuntungan adalah penampilan Anda. Petik 2. Aura mendalammu tidak hanya lemah dan suram, tetapi fain mendalammu memang cacat. Namun, kepribadian Anda benar-benar berbeda dari apa yang menurut rumor Anda. Petik 2. Xia Qingyue berhenti pada jarak tiga langkah di depan Xiaoce saat dia menatap lurus ke arah Xiaoce dengan matanya yang indah, meskipun kamu sengaja menyembunyikan dan berpura-pura karakter sejati kamu, aku merasakan kesombonganmu sejak aku meletakkan matamu padamu. Anda benar-benar kebalikan dari rumor itu. Sebelumnya di tempat saya, saya membekukan tangan Anda dengan kekuatan mendalam saya tetapi reaksi tenang Anda mengejutkan saya. Jika tangan Anda tidak diam, saya akan ragu bahwa saya gagal menggunakan kekuatan saya. Di aula pernikahan Anda dan kakek Anda Xiaolai diejek selama acara yang begitu penting, tetapi sepertinya Anda hanya marah sebentar, lalu kemarahan Anda menghilang. Ekspresi dan detak jantung Anda tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi abnormal sama sekali. Sulit untuk mencapai kondisi mental itu bahkan untuk praktisi roh mendalam setengah bayar. Petik 2. Ketika kamu melihatku, ada kilatan terobsesi di matamu yang bahkan belum berkurang. Petik 2. Fena mendalammu yang cacat adalah fakta tetapi kepribadian dan keadaan pikiranmu yang sebenarnya telah membodohi semua orang. Xia Qingyue berbisik, saat matanya yang tak terbatas menatap Xiaoce. Xiaoce terkejut karena terkejut. Dengan Xia Qingyue yang dekat dengannya, seseorang biasanya akan merasa senang ketika dihadapan parfum aroma wangi bunga tetapi Xiaoce tidak bisa diganggu untuk dipindahkan oleh itu. Jantungnya benar-benar sok ketika dia balas menatapnya dengan kagum. Memang benar, dia memang orang yang sombong terlepas dari siapa dia dihadapan karena saat dia berada di benua Azure Cloud, dia adalah salah satu panglima perang yang bangga di sana. Siapapun yang tinggal di Floating Cloud City saat ini tidak setara dengan para panglima perang legendaris pada masanya. Meskipun kekuatannya mengalami penurunan ekstrim, pikirannya tetap sama. Dia tidak sengaja muncul seperti itu tetapi itu adalah sikap alami dari kehidupan sebelumnya. Namun, ia harus menyembunyikan diri yang sombong karena kekurangan kekuatan dan situasinya saat ini. Apa yang dikatakan Xia Qingyue dengan sempurna menggambarkan kepribadiannya dalam sekali jalan? Di jalan dari Xia Klan kembali ke Xiao Klan, dia selalu berpikir bahwa dia menahannya dengan menghina karena dia adalah harta surgawi dan dia adalah lumpur di lantai yang dibenci orang. Itu adalah pemikiran umum yang khas. Tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa dia telah mengawasinya selama perjalanan mereka kembali. Xiao Che tiba-tiba melihat Xia Qingyue dalam cahaya baru saat dia menatap matanya yang sangat indah. Mata jernih yang melihat melalui pikiran dan hatinya dalam detail halus cermat membuatnya terkejut. Kamu tahu, Xiao Che ini dengan dua ingatan pengalaman adalah seseorang yang tidak bisa digerakkan dalam menghadapi semua pahlawan dunia dan bahkan dalam menghadapi kematian. Namun dia sudah melihatnya melalui Apakah dia benar-benar hanya seorang gadis yang baru berusia 16 tahun? Bagaimana mungkin gadis berusia 16 tahun ini memiliki mata dan pikiran yang luar biasa tajam? Xiao Che memiliki kecurigaan bahwa mungkin Xia Qingyue seperti dia, seseorang yang bereinkarnasi ke dunia ini. Apakah kamu menanggungnya? Xia Qingyue bertanya setelah jeda. Bertahan. Xiao Che mengeluarkan tawa yang tampaknya mencela diri sendiri. Mungkin kebenaran dari vena mendalamanku yang rusak tidak akan berubah. Di benua langit yang hebat, menjalani kehidupan dengan cadar mendalam yang cacat telah membuat orang-orang memandang rendah saya seperti saya adalah sampah di bagian bawah sepatu mereka. Apakah ada perbedaan antara menyalahkan diri sendiri yang pengecut dan daya tahan yang sunyi? Bertahan. Lebih seperti dia menoleransi itu. Xiao Che kemarin persis seperti yang dikatakan rumor tentang dirinya. Tidak peduli seberapa pintar Xia Qingyue, dia tidak bisa berpikir bahwa Xia Qingyue hari ini akan memiliki memori seumur hidup. Temperamen dan kondisi mentalnya juga berubah seiring dengan itu. Mata indah Xia Qingyue menyipit saat dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya yang seperti giok dan mengulurkan dua jari untuk menyentuh dadanya. Tiba-tiba, aura dingin tapi tidak sepenuhnya dingin mengenai dada Xia Qingyue dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat Xia Qingyue hendak bertanya apa yang dia lakukan, perasaan dinginnya langsung menghilang dan Xia Qingyue membuka bibirnya yang seperti kelopak bunga yang lembut. Vena mendalamu memang cacat, tetapi itu bukan kelainan bawaan sejak lahir. Kamu mungkin diserang ketika kamu masih sangat muda dan seseorang langsung menghancurkan vein mendalammu. Petik 2 Sudah hancur, Xiao Che mengerutkan kening. Sejak dia masih kecil, kakeknya dan semua orang semua mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan vein mendalam yang rusak. Dia bahkan percaya bahwa dirinya sendiri ketika dia mendapatkan ingatannya, kelahiran kembali, sejak ingatannya termasuk penguasaan semua buku medis selama hidupnya. Tapi Xia Qingyue mengatakan dia tidak dilahirkan dengan kerusakan mendalam vena tetapi justru dirusak oleh kekuatan eksternal. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang bisa melihat kedok ini. Xia Qingyue hanya menatapnya dalam beberapa napas waktu dan baginya, fakta itu sejelas kristal. Wanita ini. Iya nih. Xiao Qingyue mengerutkan alisnya dan dengan lembut berkata, itu sangat rusak selama masa kecilmu dan keluargamu tidak menyadarinya. Karena itu, itu tidak pernah diperbaiki dan sekarang Anda telah tumbuh vena mendalam yang rusak telah sepenuhnya terbentuk menjadi keadaan cacat itu dan kehilangan semua harapan perbaikan. Petik 2. Xia Qingyue mengatakan pernyataan terakhir itu dengan penuh keyakinan. Jika vena mendalam orang dewasa menjadi rusak, kekuatan mereka akan bocor tetapi ada berbagai metode untuk memperbaikinya. Namun, jika vena mendalam pecah pada tahap awal masa bayi, pertumbuhan vena akan mulai dari fondasi yang buruk dan hanya akan menjadi lebih buruk. Pada usia Xiao Che, vena sudah menjadi buruk sehingga tidak mungkin diperbaiki kembali normal. Ekspresi Xiao Che tidak berubah dan hanya berkata, itu mungkin belum tentu benar. Petik 2. Xia Qingyue dengan lembut memiringkan kepalanya untuk meliriknya, sepertinya Anda selalu memiliki gagasan untuk memperbaiki vena mendalam Anda. Aku pasti akan memperbaikinya, Xiao Che berkata dengan kosong. Xia Qingyue menatapnya dalam-dalam. Dia tidak hanya melihat rasa percaya diri dan kesombongan tetapi juga lapisan dingin yang dalam di matanya. Dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, benua langit yang mendalam adalah tempat yang besar dengan banyak orang berbakat, mungkin memang ada seseorang yang dapat memperbaiki pembuluh darahmu yang rusak. Seharusnya saya tidak mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya dengan penegasan seperti itu, Anda bisa menganggapnya sebagai ketidaktahuan saya. Dalam beberapa kata itu, kesan Xiao Che tentang dirinya membaik secara dramatis. Dia ragu-ragu, lalu bertanya, kekuatan dingin es yang Anda gunakan sebelumnya, apa itu? Saya belum pernah mendengar ada orang di Floating Cloud City dengan keterampilan itu. Tuanmu bukan orang dari Floating Cloud City, benarkan. Tentu saja, terserah Anda apakah Anda ingin memberitahu saya atau tidak. Xia Qingyue terdiam untuk sementara waktu dan tepat ketika Xiao Che berpikir dia tidak akan menjawab. Dia dengan tenang menjawab, Frozen Cloud Arts. Petik 2. Frozen Cloud Arts. Xiao Che sedikit menggigil pada nama itu saat dia merasakan rasa keakraban yang samar. Ketika dia tiba-tiba ingat nama konsep itu, pucat dan kata-katanya keluar dari mulutnya, beku Cloud Asgard. Xia Qingyue memiringkan kepalanya yang cantik dan menatap Xiao Che dengan ekspresi terkejut. Ketika dia berteriak, Frozen Cloud Asgard, Xiao Che sudah kehilangan ketenangannya tetapi di matanya, dia masih terlalu tenang. Bahkan jika Lord of Floating Cloud City dia dengan ringan berkata, tuanku memang dari Frozen Cloud Asgard jadi aku bisa dianggap sebagai murid Frozen Cloud Asgard. Fakta ini, satu-satunya orang di Floating Cloud City yang mengetahui hal itu adalah ayahku. Anda sekarang yang kedua. Saya beritahu Anda ini. Karena kamu adalah suamiku sekarang dan ini yang paling mendasar dari rasa hormatku padamu. Petik 2. Detak jantung balap Xiao Che tidak bisa tenang. Kata-kata, Frozen Cloud Asgard meledak ke dalam hatinya seperti bom besar. Karena itu adalah yang paling kuat dari empat sekte utama Kekaisaran Angin Biru dan juga Tanah Suci selama bertahun-tahun dan lama berada di. Kekaisaran Angin Biru harus menyembah keberadaan Transcendent mereka setiap tahun. Heavenly Sword Villa, Frozen Cloud Asgard, Xiao Chek, Burning Heaven Clan. Dari tujuh negara di benua langit yang mendalam, Kekaisaran Angin Biru saat ini adalah yang terkecil. Meskipun mereka memiliki kekuatan keseluruhan terendah, mereka tidak pernah dianeksasi oleh negara lain. Sebagian besar alasan mengapa itu karena empat sekte utama. Kekuatan-kekuatan yang menjadi tidak takut kekuatan Kekaisaran Angin Biru tetapi malah takut empat sekte utama. Tidak ada keraguan tentang kekuatan keempat sekte utama itu. Proses di mana mereka merekrut murid sangat ketat dan mereka tidak peduli tentang latar belakang dalam pilihan mereka. Hal terpenting yang mereka inginkan pada akhirnya adalah bakat. Semua orang yang tinggal di Kekaisaran Angin Biru bermimpi dan bercita-cita untuk kekayaan besar semacam itu. Jika Anda masuk ke salah satu sekte utama ini, bahkan murid rendah akan membawa kehormatan dan kemakmuran bagi keluarga mereka. Mereka bahkan akan menjadi tamu kehormatan di pengadilan dan disajikan dengan pangkat markis. Tidak ada seorang pun dari kota awan terapung kecil ini yang pernah mendengar ada yang masuk ke salah satu sekte besar itu dan tidak ada yang berani memimpikannya. Jika Xiaoce sebelumnya mendengar nama-nama dari empat sekte utama, itu akan seperti mendengar keberadaan Kerajaan Langit Surgawi. Dia tidak akan pernah berharap tersentuh oleh kata-kata itu. Tetapi dia tidak berharap bahwa istri yang baru saja dinikahinya adalah salah satu murid dari sekte peringkat teratas, di belakang Heavenly Sword Villa, Frozen Cloud Asgard. Xiaoce dengan cepat menenangkan dirinya dan bertanya, karena kamu adalah salah satu murid Frozen Cloud Asgard, mengapa keluargamu tidak mengungkapkannya kepada publik? Dengan identitas Anda, klan Xia dapat dengan bebas berjalan kemana saja di Floating Cloud City dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Semua orang kaya, termasuk klan utama kota akan berusaha mendapatkan bantuan dari Anda. Pertumbuhan klansia Anda juga akan berkembang dengan pesat. Petik 2. Karena kamu, Xiaoce diam dalam diam, tiga kata itu mengingatkannya mengapa. Aku menikahimu dengan identitas seorang gadis dari klansia dan seluruh kota Floating Clouds sedang gempar. Jika aku menikahimu dengan status murid Frozen Cloud Asgard, tidak hanya kota kecil kami Floating Clouds yang akan gempar. Tidak peduli apa, akan ada banyak konsekuensi yang tidak terduga antara Anda dan klansia saya. Lagi pula, perbedaan antara Anda dan saya terlalu besar. Xiao Qingyue berkata dengan suara ringan dengan mata jernih. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan diam-diam, dia sudah dengan cemerlang menyelaukan. Xiaoce pelan-pelan menghela nafas, lalu mengapa kamu menikahiku? Kamu tahu persis mengapa, hidupku diselamatkan Paman Xiao Ying. Saya adalah alasan mengapa dia meninggal selama upaya pembunuhan segera setelah itu. Sejak saya lahir, ayah saya mengatur pernikahan di antara kami untuk membalas kebaikan Paman Xiao Ying. Walaupun itu adalah janji ayahku, aku tidak punya alasan untuk tidak menaati dia dan karenanya aku tidak punya alasan untuk tidak menikahimu. Petik 2. Xiao Qingyue mengangkat matanya yang dingin berkilauan, alasan mengapa saya mengatakan kepada Anda bahwa saya milik Frozen Cloud Asgard adalah untuk memberitahu Anda bahwa agar saya terus berlatih seni Frozen Cloud, hati saya harus seperti awan beku. Frozen Cloud Asgard hanya menerima wanita dan mereka harus murni dan tidak terkontaminasi seumur hidup. Meskipun aku menikahimu, aku tidak bisa mencintai siapapun dalam hidup ini. Anda harus memahami komitmen saya. Petik 2. Bahkan jika kamu bukan murid Frozen Cloud Asgard, aku tidak berpikir kamu akan jatuh cinta padaku. Xiao Che berkata dengan senyum mencela diri. Xiao Qingyue perlahan menggelengkan kepalanya, mungkin Anda salah paham. Aku tidak pernah membencimu dan tidak pernah meremehkanmu. Majikan saya telah mengatakan kepada saya berkali-kali bahwa orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi tidak boleh mengabaikan orang lain. Atau meremehkan mereka. Selain itu, saya baru saja mencapai titik awal perjalanan saya ke atas. The Continent Sky Continent menghormati yang kuat sehingga ada banyak dokter di sekitarnya. Hanya karena vena mendalam Anda rusak bukan berarti hidup Anda benar-benar hancur. Petik 2. Xiao Che tergerak. Floating Cloud City sesumbar tentang kecantikan dan bakat Xia Qingyue, tetapi mungkin tidak ada yang tahu tentang keanggunan dalam benaknya yang bahkan tidak dapat dicapai oleh banyak orang setengah bayar di dunia ini. Dan dia benar-benar hanya 16 tahun, setelah beberapa tahun, orang tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menjadi. Tidak heran dia menangkap orang-orang mewah dari Frozen Cloud Asgard. Wanita dengan kecantikan, bakat, dan pikiran seperti peri ini benar-benar baru saja menjadi istrinya belum lama ini. Rasanya itu hanya mimpi. Jika dia tidak memiliki dua kehidupan yang bernilai pengalaman dan ingatan, dia akan merasakan rasa rendah diri dan bahkan mungkin tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menatap matanya. Terima kasih telah memberitahuku ini, kata Xiao Che sambil menghela nafas. Matanya kemudian menjadi fokus ketika suaranya berubah, lalu, dapatkah Anda memberitahu saya tingkat kekuatan mendalam Anda saat ini? Memasuki tingkat ke-10 realm mendalam realm pada usia 16 adalah bakat yang cukup luar biasa untuk menggerakkan seluruh kota floating cloud. Namun, Xiao Che tidak percaya bahwa Xia Qingyue hanya pada tingkat ke-10 dari realm mendalam realm lagi. Karena tingkat bakat yang tak tertandingi di floating cloud city ini seharusnya tidak menarik perhatian orang-orang dari frozen cloud asgard. Xia Qingyue menjadi diam dan tidak menjawab pertanyaan tiba-tiba Xiao Che. Namun, kesunyiannya menunjukkan bahwa kekuatannya lebih tinggi dari tingkat ke-10 alam mendalam dasar. Kamu harus pergi bersulang, Xia Qingyue perlahan menjawab dengan kilatan di matanya. Ketika suaranya jatuh, suara langkah kaki pelan datang dari luar pintu. Suara lembut Xiao Hong datang dari pintu, Tuan Muda, sudah waktunya bagi Anda untuk mengusulkan roti panggang. Petik 2 Kakek Hong, aku akan ada di sana. Xiao Che berjanji, dengan sekali pandang terakhir pada Xia Qingyue dan setelah menepuk-nepuk pakaiannya dari debu, dia berjalan keluar dari ruangan. Begitu Xia Qingyue pergi, aura es yang terang mengelilingi ruangan dan angan-angan putih muncul di depan Xia Qingyue. Xia Qingyue dengan ringan melangkah maju dan berbicara dengan suara lembut dan penuh hormat Tuan. Petik 2 Qingyue, apakah kamu ingin kembali ke frozen cloud asgard bersamaku? Suara lembut yang indah itu berkabut seperti awan dan selembut angin. Itu sudah cukup untuk membuat jantung terdingin di dunia bahkan benar-benar meleleh. Xia Qingyue dengan lembut menggelengkan kepalanya, Tuan, Qingyue bermaksud untuk tinggal sebentar. Jika aku pergi begitu aku menikah, dia akan menderita ejekan yang lebih keras. Saya meminta master untuk memberi saya waktu sebulan sehingga saya tidak akan menyakitinya atau membiarkan orang lain mengejeknya saat saya pergi. Petik 2 Wanita berpakaian putih menatapnya. Setelah beberapa saat dia menganggup perlahan dan tersenyum tipis, baiklah. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun seorang murid frozen cloud asgard diizinkan menikah. Karena sudah menjadi pengecualian, menunggu selama satu bulan bukan apa-apa. Terima kasih telah memenuhi permintaan saya, Guru. Tubuh Xia Qingyue turun lagi saat dia ragu-ragu berbisik pelan, Tuan, apakah benar-benar mustahil untuk memperbaiki vena mendalamnya? Wanita putih menggelengkan kepalanya tanpa penundaan, tidak ada hal-hal absolut di dunia ini. Tapi setidaknya bagi saya, sepertinya tidak mungkin. Qingyue, itu baik bahwa Anda adalah orang yang baik dan berbelas kasih dengan hati yang memberi. Namun, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Petik 2 Xia Qingyue tidak bertanya lagi. Karena bahkan wanita berjubah putih dengan silsilah tinggi dan status mulia ini yakin bahwa itu, seharusnya tidak ada peluang sekecil mungkin untuk itu. Qingyue, aku tahu kamu ingin sekali membayar hutang budi rasa terima kasihmu sejak nyawamu diselamatkan pada usia muda, bahkan sampai menunda kembalinya kamu ke Frozen Cloud Asgard, tetapi kamu menikahinya seharusnya sudah cukup untuk membayar kembali kewajiban itu. Ketika Anda kembali ke Frozen Cloud Asgard, identitas Anda akan terungkap. Meskipun ia mungkin menderita lebih banyak cemohan setelah kepergian Anda, statusnya menjadi suami dari murid Frozen Cloud Asgard akan tetap utuh. Setidaknya di Floating Cloud City kecil ini, dengan status bergensi seperti itu, tidak ada yang berani membuatnya terluka secara fisik. Kata wanita berbaju putih dengan nada suara yang menghibur. Xia Qingyue dengan lembut mengangguk, saya harap begitu. Petik 2. Fena mendalamnya dinonaktifkan dan dia juga tidak memiliki kekuatan lain. Dia tidak akan pernah bisa mencapai prestasi apapun mungkin sepanjang hidupnya. Tapi kamu cantik dan pintar. Bakat dari sifat Anda lahir sekali setiap ratusan tahun. Kalau tidak, nyonya kami tidak akan membiarkan Anda melanggar aturan seperti itu dan menikah. Menikahimu adalah kekayaan dan keberuntungan terbesarnya sepanjang hidupnya. Anda mengambil langkah ini sudah cukup adil. Jika ayahnya masih hidup dan cukup pintar, dia akan membatalkan pernikahan ini. Aku harus pergi. Saya akan menjemput Anda sebulan kemudian. Selama periode ini, saya tidak akan pergi jauh. Jika Anda menemukan masalah yang tidak terselesaikan, tuliskan saya surat untuk memberi saya informasi. Petik 2. Saya mengucapkan selamat tinggal pada guru. Petik 2. Dagu wanita berjubah putih itu berbalik. Tiba-tiba, wajah cantik dengan sedikit rasa dingin terlihat. Dia tidak mengenakan makek up karena kulitnya sehalus sepotong batu diok putih salju. Orang tidak bisa tidak memikirkan istilah, kecantikan dengan daging es dan tulang batu giok, dan wajah salju dengan bibir mutiara, untuk menggambarkannya ketika mereka menatap mereka. Wajahnya sangat indah dan sempurna. Dia menawan dengan cara yang membuat orang-orang bahkan tidak berani menatapnya. Orang akan berpikir bahwa dia suci seperti diangkuh ketika menatap matanya. Dia seperti peri yang naik ke atas nirvana, tidak ternoda oleh siapapun di dunia manusia. Dia membuka jendela dan tubuhnya sedikit bergetar. Seolah disertai oleh roh es dingin yang tak terlihat, dia tampak seolah-olah telah larut tepat di tempat dia dulu berdiri. Xiao Klan Main Hall, sebuah guest house lengkap. Paman Ketujuh Liu, silakan minum. Xiao Che dengan hormat mempersembahkan secangkir di depan seorang pria parubaya yang tampak lembut. Orang yang dipanggil Paman Ketujuh Liu berdiri ketika dia mulai tertawa. Dia mengangkat cangkirnya dan mengeringkan isinya. Dia berbicara dengan tawa, Keponakanku, aku berteman baik dengan ayahmu, sekarang setelah aku melihatmu telah membentuk keluargamu sendiri dan menikah dengan istri yang begitu baik, hatiku bahagia untukmu. Petik 2 Terima kasih Paman Ketujuh Liu. Petik 2 Penatua pertama, silakan minum. Petik 2 Penatua pertama Xiao Klan, Xiao Li mengambil cangkir itu dan meneguk seluruh mulutnya. Dia kemudian dengan keras membanting cangkir anggur ke atas meja. Selama seluruh proses ini, selain mengatakan, Hef melalui hidungnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau menatap mata Xiao Che. Bahkan dengan sikap itu, minum secangkir anggur Xiao Che sudah mengungkapkan sejumlah besar wajah yang dia berikan pada Xiao Che. Xiao Che tidak berbicara juga dan pindah ke meja sebelah. Saat dia berjalan dua langkah, Xiao Li meludah ke lantai dan membuka mulutnya ketika dia berbicara dengan nada suara dingin dan dingin di dalam jangkauan pendengaran Xiao Che, bunga yang sangat halus sekarang telah dimasukkan ke dalam kotoran. Bah. Petik 2 Ekspresi Xiao Che tetap tidak berubah. Langkah kakinya yang konsisten tidak berhenti dan seolah-olah dia tidak mendengarnya. Itu hanya jika seseorang tidak melihat dari dekat, karena matanya mengeras dan kondensasi dingin yang dalam bersembunyi di belakang mereka. Dia datang ke Penatua kedua, sisi Xiao Bo. Xiao Che membungkuh sedikit, Penatua kedua, Xiao Che menawarkanmu secangkir. Petik 2 Xiao Bo tidak peduli untuk menatap mata Xiao Che tetapi dia membuka mulutnya untuk dengan ringan berkata, yang sayang, bantu aku meminumnya. Petik 2 Ya, kakek, kata Xiao Yang tanpa ragu. Dia menerima tawaran anggur dari Xiao Che dan meminumnya semua, hanya membuat suara, guru. Secangkir anggur disajikan kepada seorang Penatua tetapi diminum oleh anak-anaknya tidak hanya menunjukkan penghinaan lagi. Itu semacam penghinaan publik. Setelah minum anggur, Xiao Yang meletakkan cangkirnya dan duduk di kursinya, matanya dipenuhi dengan cemohan dan cemohan yang tak terselubung. Xiao Che tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya sedikit menganggup dan pindah ke meja berikutnya. Seperti sebelumnya, begitu dia mengambil dua langkah, terdengar dengusan dingin, hef, sampah adalah sampah. Bahkan jika sampah naik ke Xia Klan, itu masih sampah. Xiao Lai Tua itu sebenarnya akan tergantung pada cucunya. Bah, petik 2. Suara itu mengandung penghinaan yang mendalam, sarkasme, dan tentu saja kecemburuan. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan kekayaan Klan Xia, jika seseorang masih dapat membual tentang bakat luar biasa Xia King Yue. Jika dia belum menikah dengan Xiao Che tetapi sebaliknya dengan cucunya Xiao Yang, tawanya yang datang dari mimpinya mungkin benar-benar menjadi terdengar. Xiao Che pura-pura tidak mendengar dan berjalan pergi sambil tersenyum. Xiao Che selesai bersulang dan mengirim tamu. Malam perjamuan yang panjang telah berakhir. Selama seluruh proses ini, orang-orang yang menunjukkan ucapan selamat dan sepenuh hati yang tulus sangat sedikit sehingga Xiao Che dapat menghitungnya dengan sepuluh jari kecilnya. Tak terhitung orang yang sangat sopan kepadanya, toh hari ini adalah hari pernikahannya, tapi dia jelas melihat penghinaan di hampir semua mata mereka. Beberapa orang menghela nafas, beberapa orang iri dengan amarah. Sisanya memiliki cemohan yang tidak terselubung dan pemikiran negatif lainnya seperti sampah, dan tidak berharga, yang tertulis di seluruh wajah mereka. Fein mendalamnya dinonaktifkan jadi itu adalah fakta bahwa dia tidak akan mencapai kebesaran selama seumur hidupnya karena itu. Jadi mereka tidak harus berteman atau bersikap sopan dengan Xiao Che. Mereka tidak peduli jika mereka menyinggung dia karena kalaupun dia tersinggung, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka dengan Fein mendalamnya yang cacat. Sebelum kehancuran ini, mereka bisa saja tidak bermoral dan tidak peduli, siap meneteskan rasa superioritas mereka. Mereka merasa kuat ketika memandang rendah orang yang tidak akan pernah menjadi apapun kecuali orang yang lebih lemah dari mereka. Itulah realitas buruk sifat manusia. Beristirahatlah lebih awal, Xiao Lai menepuk pundak Xiao Che dengan senyum lembut di wajahnya. Xiao Che tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah senyum kakeknya saat ini. Ketika Xiao Lai semakin tua, emosinya menjadi semakin lembut. Tetapi ketika dia muda, dia seperti Lilin yang dapat dengan mudah dinyalakan. Jika seseorang membuatnya kesal, dia akan membuat orang itu sepuluh kali lebih marah dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Xiao Che tahu betul bahwa amarah kakeknya tidak menjadi lunak karena usia tua, tetapi karena dia. Untuk melindungi cucunya yang tidak berguna, dia harus menjadi baik dan lembut. Bahkan jika mereka dipandang rendah, selama garis bawahnya belum dilewati, dia akan menanggungnya sebaik mungkin. Dengan cara ini, tidak akan ada musuh yang akan kembali untuk membalas dendam pada cucunya setelah dia meninggal. Sebagai orang yang paling kuat di Floating Cloud City, Penatua kelima yang dulu ditakuti semua orang, sekarang tidak dihormati atau ditakuti oleh Penatua lainnya lagi. Ini juga berlaku untuk generasi muda. Melihat punggung Xiao Lai, gambar wajah yang tidak sopan dan tertawa muncul di pikiran Xiao Che. Xiao Che mengepalkan tangannya perlahan-lahan saat mereka perlahan-lahan menjadi pucat. Matanya menajam dan memancarkan bayangan bilah sedingin es. Selanjutnya, sudut mulutnya perlahan terbuka dan mengungkapkan senyum yang akan membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Xiao Che pasti orang yang pendendam. Sebagai seseorang yang menyimpan dendam lama, dalam enam tahun terakhir di benua Azure Cloud, hatinya yang dipenuhi kebencian teringat segalanya. Dia ingat semua orang yang baik padanya tetapi juga semua orang yang tidak baik juga. Dia menyimpannya jauh di dalam hatinya, sampai tiba saatnya membalas dendam atas keluhan terkecil sekalipun. Kalian akan melakukannya. Maaf. 2. Suara serak yang mendalam perlahan meluap dari mulut Xiao Che seperti kutukan ganas. Karena Dewa memberi saya kesempatan ini untuk menjadi orang lain, bagaimana saya bisa membiarkan kakek dan saya menderita melalui intimidasi ini. Kembali di halaman kecilnya, bulan masih menggantung tinggi di langit. Xiao Che berjalan ke sudut halamannya dan mengulurkan tangan kirinya. Tiba-tiba, panah air keluar dari telapak tangannya. Selama pernikahan hari ini, dia tidak bisa menghindari minum banyak anggur. Pada akhirnya, dia minum sangat banyak sehingga seolah-olah dia hampir tidak bisa berdiri sendiri. Pada kenyataannya, dia sebenarnya jelas-jelas terjaga. Ini bukan dia yang memiliki kapasitas tinggi untuk memegang minuman kerasnya tetapi karena Sky Poison Pearl. Semua anggur yang diminumnya dipindahkan ke Sky Poison Pearl. Karena Mutiara telah menjadi satu dengan tubuhnya, dia memanipulasi seolah-olah itu seperti tubuhnya sendiri. Suara asteris-hualala asteris terdengar untuk waktu yang lama sampai semua anggur telah dihapus dari Sky Poison Pearl. Xiao Che mengangkat tangan kirinya yang tertutup anggur dan menyeringai. Dia menggosok anggur langsung ke wajahnya dan menahan napas sampai wajahnya memerah. Tersandung, dia mendorong pintu kamarnya terbuka lebar ketika dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah dia mabuk. Pintu didorong terbuka dan aroma anggur mengikuti Xiao Che ketika dia terhuyung-huyung ke ruangan seolah-olah dia akan tersandung sebentar. Dia dengan canggung mengangkat kepalanya dan menatap Xia King Yue. Xia King Yue duduk di tempat tidur dengan mata indahnya terpejam. Itu sangat sunyi. Cahaya lilin redup berkedip-kedip di wajah lembutnya yang indah, menambahkan perasaan mistis yang menyihir yang tak mungkin bisa dilawan orang. Mata Xiao Che cerah dan kakinya bergetar saat dia berjalan menuju Xia King Yue, hehehe, istriku, aku sudah membiarkanmu menunggu lama, ayo pergi, kita sekarang bisa, menggunakan kamar pengantin. Xia King Yue tiba-tiba membuka matanya dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Suatu kekuatan dingin yang tak tertahankan tiba-tiba menyapu Xiao Che dan mendorongnya keluar dari pintu. Xiao Che jatuh di bawah dan hampir menjatuhkan meja batu di halaman. Xiao Che kesakitan dan menggosok pantatnya. Butuh banyak upaya baginya untuk bangkit dan kemudian dia dengan marah meraung, sial. Saya hanya bercanda, Anda tidak harus begitu kejam. Saya sangat lemah namun Anda memukul saya sekuat yang Anda bisa, siapapun akan berpikir bahwa Anda berencana untuk membunuh suami Anda. 2. Pintu Terbanting Xiao Che mendorong ke depan tetapi menemukan bahwa pintu kamar tidur tertutup rapat. Xiao Che tiba-tiba menjadi depresi, wanita ini, bahkan tidak berbicara tentang menggoda, bahkan lelucon dianggap serius. Bisakah saya benar-benar hidup bahagia dengan cara ini? Saya benar-benar hanya bercanda, selain itu, saya hanya berada di level 1 terendah dari alam mendalam dasar. Bahkan jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, itu tidak mungkin. 2. Xia Qingyue tidak menanggapi. Xiao Che berdiri di pintu untuk waktu yang lama tetapi pintu itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembukaan sedikitpun. Halaman kecil Xiao Che hanya memiliki satu perumahan. Tidak ada gunanya menyebutkan jika dia memiliki kamar lain karena dia bahkan tidak memiliki rumah kerja atau kandang. Jika itu adalah hari yang normal, ia dapat dengan diam-diam menyelinap ke tempat bibinya untuk tidur. Tapi malam ini adalah malam pernikahannya, jadi tidak pantas baginya untuk tidur di tempat lain. Ketika angin malam yang dingin lewat, Xiao Che menggigil dan sepertinya dia menjadi lebih kecil. Dia mengetuk pintu lagi dan lemah berbicara, hei, kamu tidak benar-benar membiarkan aku tidur di luar, kan? Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di klan Xiao yang ingin meletakkan tangan Anda pada Anda. Mereka sangat kesal karena malam ini adalah malam pernikahan kami. Mereka telah menyadari bahwa seseorang yang sama berbakatnya denganmu, tidak akan membiarkanku menyentuhmu walaupun kita sudah menikah, jadi mereka pasti sedang menunggu sesuatu terjadi dengan alasan untuk menertawakanku. Jika mereka datang dan melihat bahwa saya dikunci di luar, saya akan selamanya menjadi bahan tertawaan. 2. Tidak peduli apa, aku tetap suamimu. Apakah benar-benar tega untuk tak berdaya melihatku ditertawakan? 2. Ruangan itu masih benar-benar sunyi. Tepat ketika Xiao Che memiliki gagasan menendang pintu, pintu yang tertutup akhirnya perlahan terbuka. Xiao Che bergegas masuk secepat kilat dan menutup pintu dengan asteris bang asteris. Xiao Che tetap di tempat tidur dengan sikap sebelumnya dari sebelumnya. Meskipun dia hanya duduk di tempat tidur, dia memancarkan keanggunan mulia yang kabur. Mata indahnya sedikit menoleh, menatap Xiao Che yang bingung dan berbicara dengan suara samar, kamu tidak boleh berada dalam jarak lima langkah dariku. 2. Lalu di mana Anda akan membiarkan saya tidur? Xiao Che menggosok dagunya. Kamar itu kecil, hanya memiliki tempat tidur, meja baca, meja makan, dan dua lemari. Jika seseorang berjalan dari timur ke barat melintasi ruangan, paling-paling hanya akan ada ukuran tujuh dari delapan langkah jarak di antaranya. 3. Kamu tidur di tempat tidur. Xia Qingyue berdiri dari tempat tidur. Tidak perlu, Xiao Che dengan datar menolak dan duduk di sudut terjauh dari Xia Qingyue dan menutup matanya. Meskipun Xia Qingyue mungkin seratus kali lebih kuat darinya, martabatnya sebagai seorang pria menolak untuk membiarkan seorang gadis tidur dimanapun kecuali tempat tidur jika ia punya pilihan. Dia telah menikahi seorang istri yang begitu cantik di malam pernikahannya, dia tidak bisa menyentuh, membelai bagian tubuhnya, atau bahkan tidur di tempat tidurnya sendiri. Dia hanya bisa diam-diam memeluk lutut ketika dia bersandar di dinding di sudut kamarnya. Xiao Che sekarang benar-benar merasakan kejahatan di dunia ini. Cahaya lilin merah terpantul di ruangan yang baru ditransformasi ini, membuatnya tampak indah. Dua orang berpakaian merah memasuki keheningan panjang, satu duduk di tepi tempat tidur dan yang lain meringkuk dengan menyedihkan di sudut. Satu-satunya suara yang terdengar selama keheningan yang menyeret ini adalah suara napas mereka yang samar. Setelah beberapa saat, Xiao Che akhirnya tidak bisa membantu tetapi berkata, kamu tidak akan. Benar-benar membuat saya tinggal di sini sepanjang malam. Bulu mata panjang Xia Qingyue berkibar dan lekuk anggun tubuhnya berubah sedikit untuk berbaring di tempat tidur. Dia melepaskan tirai merah tua dan tirai itu jatuh, menggantung ke bawah. Xiao Che hanya bisa melihat bayangan kabur samar-samar di bawah cahaya lilin reduk. Tiba-tiba, Xia Qingyue melambaikan tangannya dan angin berangin yang dingin memadamkan dua lilin merah secara bersamaan. Membuat Xiao Che duduk di bayang-bayang gelap ruangan. Jika bukan mustahil baginya untuk mengalahkan wanita ini, meskipun dia sedingin penampilannya, dia masih akan melompatinya. Aku hanya bercanda sebelumnya. Tidak hanya saya tidak mabuk, saya bahkan tidak minum satu teguk sepanjang sore ini. Anda bahkan tidak dapat menerima lelucon kecil, Anda tidak memiliki selera humor. Xiao Che bergumam dengan kesal. Aku tahu kamu tidak mabuk. Xia Qingyue menjawab dengan dingin, tapi aku benar-benar membenci pria yang bisa buang air besar dan buang air kecil di mana saja. Petik 2. Buang air besar dan buang air kecil, di mana saja. Mungkinkah, ketika dia mencoba mengeluarkan anggur dari Sky Poison Pearl? F asterisk cek. Mata Xiao Che melebar ketika dia melompat dari sudutnya, kamu bilang aku buang air kecil sembarangan di mana saja. Dengan mata yang mana Anda melihatnya, Anda hanya mendengar suara saya menuangkan anggur. Menuangkan anggur, menuangkan anggur. Sebagai seorang lelaki terhormat dari klan Xiao, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berbudaya dan kotor seperti itu. Anda diizinkan untuk memandang rendah kekuatan mendalam saya tetapi tidak menghina karakter dan kepribadian saya yang mulia. Petik 2. Sedikit putih setelah Xiao Che meraum padanya, dia mendengar suara santai Xia Qingyue, aku hanya bercanda juga. Petik 2. Petik 2 tanda seru. Tanda pagar dolar, Xiao Che hampir memuntahkan darahnya. Tertekan, Xiao Che kembali ke sudutnya dan menjadi diam lagi, wanita ini benar-benar tahu bagaimana bercanda. Biasanya dia akan tidur dengan nyaman di tempat tidurnya tetapi pada malam pernikahannya, dia harus tidur di sudut, tidak mungkin dia bisa tertidur. Setelah bertahan lama, Xiao Che mengeluarkan suaranya lagi, Jadi, kapan kamu kembali ke Frozen Cloud Asgard? Besok? Atau lusa? Xia Qingyue. Xiao Che tertawa dengan ekspresi ringan dan dengan tenang menjelaskan, meskipun aku tahu sedikit tentang cara Frozen Cloud Asgard, aku tahu bahwa mereka hanya menerima wanita. Emosi cinta dilarang dan mereka semua harus suci. Ada banyak wanita cantik di Frozen Cloud Asgard dan saya belum pernah mendengar ada yang menikah. Tapi kamu menikah denganku. Sepertinya bahkan diantara orang-orang Frozen Cloud Asgard, bakat dan hadiah Anda jarang. Anda mungkin bakat yang hanya pernah mereka lihat sekali dalam ratusan tahun. Kalau tidak, mengapa lagi mereka mematahkan presiden yang memuntungkan Anda? Xia Qingyue. Xiao Che mengangkat kepalanya dan menatap kegelapan langit-langitnya dan melanjutkan, untuk orang sepertimu, mereka akan melakukan apa saja untuk merekrutmu ke Frozen Cloud Asgard mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Pasti ada banyak praktisi kuat yang mempelajari cara mendalam bahwa orang biasa tidak akan pernah melihat sepanjang hidup mereka, dan harta yang tak terhitung jumlahnya juga. Dalam keadaan ini, kekuatan dan status Anda yang mendalam akan melejit. Anda mungkin akan segera pergi, apakah saya benar? Xia Qingyue tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan suara samar, sebulan lagi. 2. Sebulan. Ekspresi terkejut Xiao Che menjadi senyum ketika dia menundukkan kepalanya dan berbisik. Terima kasih. 2. Xia Qingyue. Kamu pasti telah meminta mereka untuk bulan ini. Saya ragu bahwa Frozen Cloud Asgard akan membiarkan Anda menunda perekrutan Anda dan membiarkan Anda tinggal dengan orang yang tidak berguna seperti saya melawan keinginan Anda. Satu bulan adalah waktu yang cukup lama dan Anda adalah bakat berharga mereka. Di masa depan, Anda bahkan dapat mencapai level yang sama dan bahkan setara dengan nyonya Frozen Cloud Asgard. Orang lain mungkin menertawakan saya, mengejek saya, dan tidak pernah menempatkan saya di mata mereka, tetapi seseorang seperti Anda yang akan meningkatkan kepanjang yang tak terbayangkan di masa depan, bersedia menikahi saya. Anda mencoba melindungi dan mempertahankan kebanggaan seorang lelaki yang menggelikan seperti saya, meskipun saya tahu Anda melakukan ini untuk membalas kebaikan almarhum ayah saya, saya berterima kasih sama saja. 2. Tidak dibutuhkan. Xia Qingyue menjawab tanpa emosi. Tetapi hatinya sedikit bergeser di dalam dirinya ketika dia menjadi sedikit tergerak oleh apa yang dia katakan. Dia sama sekali tidak salah, karena bahkan tuannya mengatakan kepadanya bahwa bakat seperti dia sangat langka seperti bahkan di Frozen Cloud Asgard. Majikannya bahkan mengatakan bahwa begitu Xia Qingyue memasuki Frozen Cloud Asgard, dia yakin bahwa dia bisa menembus alam roh yang mendalam dan bahkan mencapai alam bumi yang mendalam, tingkat yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh praktisi nomor satu di kota Apung, Xiaolai, bisa mencapai. Mencapai alam bumi yang mendalam sebelum usia 20, bagi orang-orang di Floating Cloud City, itu adalah prestasi yang tak terbayangkan. Sebelum aku menikahimu, kupikir kau akan seperti semua orang yang memujiku dan mengabaikanku, tetapi kau lebih baik daripada yang kupikirkan. Tidak hanya kamu cantik, kamu juga berbakat dan baik. Sebagai seorang wanita, Anda dapat dianggap sempurna-sempurna. Xia Qingyue. Yah, karena kamu sangat baik, kamu tentu tidak akan membiarkan suamimu tidur di sudut di malam pernikahanmu, kan? Tempat tidur saya cukup besar dan pasti tidak akan ramai jika dua orang tidur di atasnya. 2. Sebelum Xiaoce bahkan menyelesaikan kalimatnya, aura yang dingin dan mematikan bertiup melintasi ruangan dan dia menggigil. Jika kau terus berbicara omong kosong, aku akan membuangmu. Xiaoce membengkokkan mulutnya dan dengan patuh tutup mulut ketika pantatnya yang kaku dengan pahit kembali ke tempat dia duduk sebelumnya. Ada orang di sini. Xia Qingyue tiba-tiba berseru. Setelah beberapa saat, Xiaoce mendengar suara langkah kaki yang lembut. Jika dia tidak sengaja mencoba mendengarnya, dia tidak akan pernah memperhatikan langkah kaki itu. Pemilik langkah kaki itu tiba-tiba berhenti di depan halaman rumahnya. Langkah kaki yang hati-hati berhenti tepat di tengah-tengah halaman dan tidak melangkah lebih jauh, karena di ruangan itu adalah Xia Qingyue yang tidak tersentuh. Setelah menyelinap di sekitar halaman selama setengah hari, pemilik langkah kaki itu pergi diam-diam, dengan cara yang sama seperti mereka diam-diam menyelinap masuk. Itu malam dan Xiao Yulong tidak bisa tidur. Dia melihat keluar jendela dengan ekspresi panik di wajahnya dari waktu ke waktu. Pintu terbuka dan langkah kaki Xiao Yang yang terburu-buru masuk. Xiao Yulong menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana? Ini, Xiao Yang dengan hati-hati melihat ekspresi Xiao Yulong dan berbicara dengan sangat hati-hati, aku baru saja datang dari tempat Xiao Che, sepertinya Xiao Che, belum dikunci. Ekspresi penuh harapan Xiao Yulong jatuh dari wajahnya. Jantung Xiao yang berdebar kencang dan dia dengan tergesa-gesa berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir bos. Xia Qingyue bahkan memandang orang-orang dari rumah gubernur dan keluarga Yuan dengan mengabaikan, mungkin dia bahkan menyukai Xiao Che dari sampah. Meskipun dia belum diusir, itu mungkin karena, karena dia mengasihani dia. Dia mungkin tidak ingin dia ditertawakan. Meskipun dia berada di kamar yang sama dengan Xia Qingyue, saya ragu mereka berbaring di ranjang yang sama. Dia mungkin berbaring di tanah saat ini juga, itu pasti itu. Wajah gelap Xiao Yulong yang tidak menentu mengarahkan matanya ke arah halaman Xiao Che. Dia mengepalkan tinjunya, Xia Qingyue adalah wanita yang saya inginkan, dan tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan saya. Saya pribadi akan memeriksa apa yang terjadi. Benar-benar jangan biarkan dia menyentuh Xia Qingyue. Petik 2. Ya, Xiao yang dengan cepat menjawab. Xiao Che yang seperti kurcaci kecil yang digulung bola masih terjaga di sudut kamarnya di tengah malam. Dia membuka matanya dan mengangkat tangan kirinya untuk melihat pusat telapak tangannya. Dalam kegelapan, ada cahaya hijau samar mencolok yang berasal dari Sky Poison Pearl. Di Azure Cloud Continent, dengan hanya kekuatan Sky Poison Pearl, dia sendiri yang menggerakkan angin dan badai dunia, tetapi juga menimbulkan kemarahan seluruh Azure Cloud Continent, namun, ini hampir menghabiskan semua kekuatan beracunnya. The Sky Poison Pearl telah menyatu dengan tubuhnya untuk menjadi bagian dari dirinya, dan dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan keracunan yang biasa. Sebelum kematiannya di ladang pembunuhnya, ia telah menggunakan kekuatan Sky Poison Pearl untuk membantai banyak praktisi kuat. Dia telah mencabut kekuatan Sky Poison Pearl dan kekuatan beracunnya mengering, penarikan berlebih dan melelahkan adalah dua konsep yang berbeda. Jika kelelahan, perlahan bisa pulih. Namun, penarikan berlebih secara langsung menghabiskan sumber daya, membuatnya mungkin, hampir tidak mungkin untuk mengembalikannya ke kekuatan aslinya. Sky Poison Pearl saat ini hanya memiliki kemampuan dengan detoksifikasi, penyempurnaan, dan fusi yang paling dasar, tentu saja, penyimpanannya juga tetap. Dengan profin vein-nya dinonaktifkan dan kekuatan Sky Poison Pearl terkuras, dia tidak akan pernah dipandang sebagai orang penting di kota kecil ini. Fakta yang paling tak tertahankan adalah, bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pernikahannya dengan istrinya sendiri. Jika dia ingin memiliki kekuatan, langkah paling mendasar yang harus diambil adalah pertama-tama memperbaiki vena mendalamnya yang hancur. Perbaiki vena mendalamnya Xia King Yue yakin bahwa vena mendalamnya tidak dapat dipulihkan dengan cara yang akan digunakan oleh praktisi biasa. Tetapi baginya, ini bukan hal yang mustahil karena ia adalah penerus seorang suci medis. Gurunya telah berkali-kali mengatakan kepadanya tentang teori penyembuhan dalam kedokteran. Ketika menghadapi masalah, orang harus ingat bahwa ada sebab dan akibat. Jika ada masalah, pasti ada solusinya. Jika ada orang yang menderita, pasti ada tabib. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan jika orang mengatakan ada satu, itu hanya kurangnya kemampuan penyembuh itu sendiri. Mengenai cara memperbaiki vena mendalamnya, Xiaonce telah memikirkan hal itu sampai hari ini. Vena yang mendalam bukanlah cacat bawaan sejak lahir, tetapi dirusak oleh orang lain saat lahir. Setelah tumbuh dewasa, vena mendalamnya kini telah lumpuh total, membuatnya tidak dapat menggunakan metode yang paling konvensional untuk memulihkannya. Untuk menghancurkan vena mendalam lama yang cacat dan membuat yang lain, dia membutuhkan setidaknya tiga hal. Istri, apakah kamu sudah tidur? Tanya Xiaoce. Setelah keheningan yang lama, dia masih belum menerima jawaban. Batuk-batuk, istri kamu tidak benar-benar tidur, kan? Tanya Xiaoce lagi. Nama saya Xia Kingyue. Xia Kingyue menjawab dengan suara lembut yang dingin. Aku tahu namamu adalah Xia Kingyue. Xiaoce menggaruk alisnya dan dengan aneh bertanya, Istriku, ada yang ingin ku tanyakan padamu? 2. Panggil aku Xia Kingyue. Dia berkata dengan marah. Oh. Oke. Xiaoce mengangguk. Dengan wajah penuh poker, ia bertanya, Istri, setelah Anda pergi ke Frozen Cloud Asgard, apakah Anda dapat memperoleh rumput permata tujuh mendalam, kristal langit berurat ungu, dan pelet binatang buas dunia alam mendalam bumi? Apakah Anda bisa menguasai ketiga hal itu? Tiga hal yang diminta Xiaoce membuat mata seperti peonik Xia Kingyue langsung terbuka, apa yang kamu coba lakukan? 2. Apakah ini berarti Anda benar-benar memiliki cara untuk mendapatkannya? Tanya Xiaoce. Saya semoga, setelah melihat bahwa Xia Kingyue tidak langsung menolaknya. Xia Kingyue sedikit mengerutkan alisnya, dan mulai perlahan-lahan berbicara, saya belum pernah mendengar tentang rumput permata tujuh mendalam tapi pelet binatang yang hanya bisa didapat setelah membunuh binatang itu. Dan berapa banyak orang di Kekaisaran Angin Biru yang benar-benar bisa berhasil berburu binatang buas di jalan mendalam. Bahkan di Frozen Cloud Asgard, orang yang bisa melakukan itu tentu sangat jarang. Dan Purple Vein Heaven Crystal adalah harta abadi yang tak ternilai yang bahkan empat sekte besar pun akan tergila-gila. Bahkan seseorang akan bernilai lebih dari sepuluh tahun budidaya seumur hidup seseorang. Tiga hal itu, bahkan tidak menyebut-nyebutku, bahkan jika itu adalah nyonya yang mencari hal-hal itu, masih hampir mustahil untuk diperoleh. 2. Dada Xiaoce terangkat ke atas dan ke bawah saat dia menutup matanya, diam untuk waktu yang lama. 3. Apa yang kamu rencanakan dengan ketiga hal itu? Xia King Yue bertanya secara spontan. 3. Perbaiki Vena Mendalamku. Xiaoce menjawab. Aku tidak bisa membantumu. Pada saat yang sama, Xia King Yue mengatakan itu, dia tidak percaya bahwa ketiga item itu dapat memperbaiki Vena Mendalam. Kalau tidak, tidak mungkin tuannya tidak akan tahu metode ini. Xiaoce menggelengkan kepalanya seolah-olah itu tidak masalah, ketiga barang itu bukanlah barang yang bisa diperoleh orang biasa, aku hanya bertanya dengan santai tentang mereka. Setelah jeda kecil, dia berbicara lagi dengan suara kecil-kecil, istri, setelah kamu kembali ke Frozen Cloud Asgard, akankah kita bertemu lagi? Jangan panggil aku istri lagi. Nama saya Xia King Yue, kata Xia King Yue saat suaranya melengking dan suaranya semakin dingin. Dengan acu tak acu, Xiaoce berbicara dengan Nada Riang, aku menikahimu dan menikah denganku. Kami telah membungkuk di hadapan surga dan bumi dengan ribuan orang sebagai saksi kami. Kami juga telah melalui seluruh proses pernikahan. Aku sekarang suamimu dan kamu adalah istriku. Jika saya tidak memanggil Anda istri, apalagi yang akan saya sebut Anda. Xia King Yue menjadi terdiam. Setelah beberapa saat, dia dengan acu tak acu berbicara. Xiaoce tiba-tiba menyeringnya lebar, istri ini tidak tersentuh, tetapi tidak memiliki keterampilan berbicara. Anda masih belum menjawab pertanyaan saya sebelumnya, ketika Anda kembali ke Frozen Cloud Asgard, akankah kita bertemu lagi? Xiaoce bertanya lagi. Tidak, Xia King Yue menjawab. Bagus. Xiaoce menganggupkan kepalanya dan menyandarkan kepalanya ke dinding saat dia menutup matanya. Sebenarnya, kamu harus kembali ke Frozen Cloud Asgard sedini mungkin dan tidak perlu khawatir tentang aku. Untuk seseorang yang berbakat seperti Anda, Anda tidak boleh tinggal di kota awan mengambang kecil ini dan juga tidak terikat oleh saya. Ketika Anda pergi, status Anda sebagai murid Frozen Cloud Asgard akan diketahui publik. Setidaknya di Floating Cloud City ini, tidak ada yang berani menyakiti saya dan saya akan hidup lebih nyaman. Oh benar, Anda tidak boleh keberatan dengan pendapat saya. Sesuai keinginan kamu, Xia King Yue berkata, tanpa ekspresi. Memem, ini lebih seperti itu, karena kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Jika Anda tidak membiarkan saya mendapatkan selir, saya mungkin benar-benar menceraikan Anda. Hati Xia King Yue yang pemaaf setenang air, tetapi dia memiliki keinginan spontan untuk mengusirnya keluar dari ruangan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melihat Xiaoce berdiri dan berjalan ke pintu. Dia buru-buru bertanya, di mana Anda akan pergi. Tidak bisa tidur, aku pergi keluar untuk menonton bintang-bintang. Saat Xiaoce menjawab pertanyaannya, hatinya mengerang, wanita ini, bagaimana kalau kamu berjongkok di sini di tengah malam? Mari kita lihat apakah Anda bisa tidur seperti itu. Xia King Yue tidak berbicara lagi dan Xiaoce membuka pintu saat dia berjalan keluar. Itu di tengah malam dan semuanya diam. Berdiri di tengah halaman, Xiaoce menatap langit yang penuh bintang dengan ekspresi tegas di matanya. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia bingung dengan kegelisahan yang membingungkan. Hari ini adalah hari pertama dia dilahirkan kembali. Meskipun pikirannya telah banyak berubah jika dibandingkan dengan masa lalu, dengan perubahan yang bahkan dapat dikatakan telah mengubah dunia menjadi terbalik, bahkan pikirannya yang kuat tidak dapat menemukan cara untuk keluar dari situasi mendalam-mendalam vena yang rusak. Jika dia bisa mendapatkan rumput permata tujuh mendalam, ungu kristal langit berurat, dan pelet binatang buas alam mendalam bumi, dia akan memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50% ketika memperbaiki vena mendalamnya. Namun, dengan kemampuannya saat ini, bahkan untuk mendapatkan salah satu dari tiga item yang ia butuhkan sangat sulit. Bagaimanapun, hanya yang kuat yang dihormati di dunia ini. Tanpa kekuatan yang cukup, mencapai apa yang diinginkan seseorang hanyalah ilusi belaka. Apa yang seharusnya dia lakukan? Tiba-tiba, sensasi sedikit berdenyut datang dari tangan kiri Xiaoce. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kirinya dan melihat secercah cahaya samar yang muncul dari pola Sky Poison Pearl di telapak tangannya. Mata Xiaoce berkontraksi saat dia berbalik, menghadap ke utara. Ini adalah, petik dua. Selain beracun dan memiliki kemampuan penyulingan yang kuat, Sky Poison Pearl memiliki kemampuan tambahan. Itu memiliki jenis kemampuan khusus yang bisa merasakan ramuan obat beracun di dekatnya. Jika dalam jarak tertentu dari bahan atau obat yang sangat beracun, ia akan melihat di mana ia berada, memancarkan cahaya yang berkedip, dan menunjuk pada lokasi targetnya, tetapi prasyaratnya adalah bahwa bahan tersebut harus merupakan salah satu dari kualitas tertinggi. Tingkat penginderaan yang dimiliki Sky Poison Pearl tidak tertandingi. Jika dibandingkan, tingkat tertinggi yang bisa dicapai seseorang bahkan tidak akan mencapai tingkat Sky Poison Pearl. Di Azure Cloud Kontinen, Sky Poison Pearl hanya melintas 6 kali, setiap kali membiarkannya menemukan harta paling langka dari harta paling eksotis. Meskipun ini adalah hari pertama di benua mendalam langit, mutiara racun langit benar-benar memiliki induksi seperti itu. Bahkan tempat ini menyembunyikan harta karun rahasia. Arah target Sky Poison Pearl adalah ke utara, yang merupakan arah gunung Xiao Klan. Xiao Che memiliki halaman kecilnya sendiri, lokasinya bisa dikatakan yang paling berbahaya dari semua properti Xiao Klan. Ini karena di atas tembok halamannya, terbentang pegunungan. Gunung ini sebenarnya masih milik pribadi klan Xiao. Kadang-kadang binatang mendalam tingkat rendah berkeliaran akan masuk ke halaman dengan memanjat dinding itu. Dan jika seseorang ingin datang dari belakang gunung dan menyelinap masuk untuk membuat daerah ini menjadi miliknya, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Namun, di hadapan kekuatan Xiao Klan di Floating Cloud City, tidak ada yang berani melakukan itu sampai hari ini. Xiao Che tidak ragu-ragu dan langsung memanjat dinding. Meskipun kekuatan mendalamnya rendah, memanjat dinding setinggi 3 meter tidak masalah. Daerah pegunungan sepi dan suram, dan jika itu adalah Xiao Che sebelumnya, dia benar-benar tidak akan datang ke sini di tengah malam. Bulan di langit masih menggantung tinggi dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sana juga tidak redup. Xiao Che melirik ke sekelilingnya dan ketika dia yakin tidak ada orang yang terlihat, dia melangkah dengan lembut ke arah mutiara racun langit menunjuk ke arah. Gunung di bawah cahaya bulan sepertinya diselimuti lapisan tipis kabut, membuatnya tampak misterius dan berbahaya. Tidak lama kemudian, Xiao Che tiba di kaki gunung. Di tempat ini, lampu berkedip Sky Poison Pearl berada pada frekuensi tertinggi itu. Xiao Che berhenti dan bertanya-tanya, apakah ada di sekitar sini? Tapi ini jelas hanya kaki daerah pegunungan. Apoteker Xiao Klan harus melewati sini setiap hari jadi bagaimana mungkin ia tumbuh di sini? Apakah itu harta surgawi atau jenis obat yang lumayan? Pasti sudah ditemukan, mengapa itu menunggu dia untuk menemukannya untuk panen? Namun, Sky Poison Pearl memang telah mencapai frekuensi yang cepat ini yang berarti bahwa target akan berada setidaknya sepuluh langkah jauhnya. Di bawah sinar bulan, alis Xiao Che mengencang saat matanya perlahan dan hati-hati mencari setiap inci tanah di sekitarnya. Dalam keadaan normal, semakin berharga ramuan obat itu, semakin berbahaya dan ekstrim tempat itu tumbuh. Pada pandangan pertama, area di kaki gunung ini tertutupi oleh Gul Ma dan Xiao Che tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda untuk curiga ada masalah dengan naluri alami Sky Poison Pearl. Saat matanya dengan hati-hati memindai tanah dalam lingkaran, selain dari hanya Gul Ma, Xiao Che bahkan tidak dapat menemukan ramuan obat yang paling umum. Tepat ketika dia akan menyerah, matanya tiba-tiba mendarat di suatu tempat dengan beberapa jenis yang tidak jelas. Xiao Che hari ini memiliki intuisi yang tajam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba dia rasakan untuk pertama kalinya di dunia ini. Ada sejumlah besar Gul Ma di sana juga, tetapi Gul Ma tertentu di tepi batu yang belum terinjak telah menarik perhatiannya. Xiao Che berjalan ke sisi batu dan berjongkok di sebelahnya dan menatap masa Gul Ma untuk waktu yang lama. Terkunci dengan kuat di tengah-tengah semua Gul Ma itu adalah, Gul Ma yang lebih kecil dengan jumlah vitalitas yang kuat. Tanpa gangguan, orang dapat mengatakan bahwa mereka berpegang teguh pada kehidupan dan tersayang dengan meruting di setiap pembukaan yang tersedia. Di tengah-tengah Gul Ma yang tidak diinjak-injak ada jurang yang bahkan lebih kecil. Lubangnya sangat kecil karena hanya ada dua halai rumput yang tumbuh di sana. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, tampak jelas bahwa rumput di sana secara signifikan berbeda dari rumput lain di sekitarnya. Embusan angin malam yang lembut berhembus, menggoyangkan Gul Ma kecil di daerah itu. Pada saat ini, mata Xiao Che telah dikunci dengan kuat ke lubang kecil dan tiba-tiba melihat bentuk aneh dua bilah rumput, mereka muncul dalam sekejap mata dan kemudian menghilang, tanpa jejak. Mata Xiao Che melebar dan tiba-tiba dia dipenuhi dengan ekstasi. Dia dengan cepat mengulurkan telapak tangan kirinya yang berisi mutiara racun langit menuju lubang kecil. Di bawah lampu hijau redup, dua bilah rumput perlahan muncul lagi. Bintang menyembunyikan rumput, itu benar-benar Star Concealing Grace. Dan bahkan ada dua dari mereka. Xiao Che bersemangat mengeram dengan suara rendah ketika dia menurunkan tangan kirinya dengan maksud mencabut mereka. Mutiara racun langit menyala dan dua bilah Star Concealing Grace ditemukan, di telapak tangan Xiao Che. Semakin tinggi kualitas ramuan obat, semakin sulit untuk memanen bahkan untuk kesalahan sekecil apapun selama panen dapat menyebabkan kerusakan pada bahan dan menurunkan efisiensinya atau bahkan menghancurkan efektivitasnya. Tetapi dengan Sky Poison Pearl, tidak peduli seberapa rumit ramuan itu, orang tidak perlu khawatir. The Sky Poison Pearl dapat memanen ramuan tanpa membawa efek samping yang mungkin berbahaya dengan menggunakan aura itu, sepenuhnya melilit ramuan tanpa kebocoran kekuatan spiritual apapun. Daripada mengatakan itu adalah kejutan, lebih baik untuk mengatakan bahwa ini adalah mukjizat. Melihat dua bilah rumput penyembunyian bintang yang sebagian tersembunyi di telapak tangannya, lengan Xiao Che bergetar dalam kegembiraan. Dalam seluruh hidupnya selama 24 tahun, ia telah bepergian hampir kemana-mana di Azure Cloud Continent dan hanya menemukan satu bintang rumput penyembunyian. Namun, hanya pada hari pertama dia datang ke benua langit yang mendalam, dia benar-benar menemukan dua. Dan itu di pegunungan belakang keluarganya sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa tidak ada perbedaan ketika membandingkan perbedaan antara rumput penyembunyian bintang dan gulma biasa, karena hampir tidak mungkin untuk membedakan antara keduanya bahkan jika seseorang mencoba. Pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan kemampuan yang sangat tidak biasa, itu bisa menjadi tidak terlihat. Di satu sisi, itu berarti bahwa jika seseorang ingin menemukan satu, itu akan lebih sulit untuk dilakukan. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa rumput penyembunyian bintang adalah harta karun langit dan bumi, tetapi ada beberapa yang tahu keberadaannya. Jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi itu tidak lebih dari lima di Azure Cloud Continent. Selain itu, satu-satunya hal di dunia yang dapat sepenuhnya menyempurnakan harta surgawi ini adalah satu-satunya Sky Poison Pearl. Ini benar-benar rahmat surga membantu saya. Memiliki dua bilah Star Concelling Grace ini setara dengan memiliki Kartu Truth yang pasti. Setelah memurnikannya menjadi Star Concelling Pils, hidupku akan diasuransikan bahkan jika aku ingin membunuh atau merampok orang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Xiao Che tertawa ketika dia mengepalkan Star Concelling Grace di telapak tangannya dan mengirim itu ke penyimpanan interspatial dalam Sky Poison Pearl. Lampu berkedip yang berasal dari Sky Poison Pearl berhenti sepenuhnya setelah dia melakukan itu. Xiao Che yang bahagia tidak lagi punya alasan untuk berlama-lama dan berbalik untuk pulang. Saat dia berbalik, cahaya dingin tiba-tiba muncul di sudut matanya. Xiao Che berhenti di jalurnya untuk berbalik ke arah cahaya dingin. Dalam cahaya bulan yang tidak terlalu redup, dia melihat masa buram yang samar kurang dari 50 meter di utara. Itu adalah bayangan putih yang tidak jelas. Apa itu? Kesadaran Yun Che berangsur-angsur terbangun. Apa yang terjadi? Bagaimana saya belum mati? Saya ingat dengan jelas bahwa saya melompat dari clouds and cliff. Bagaimana mungkin saya masih hidup? Entah bagaimana tubuh saya tidak kesakitan, dan saya bahkan tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Bagaimana ini terjadi? Yun Che tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat duduk. Dia mendapati dirinya di tempat tidur empuk yang nyaman, dengan sepanduk merah tergantung di atasnya, membuat suasana meriah. Ah! Xiao Che! Kamu, kamu bangun! Terengah-engah seorang gadis terdengar dari telinganya dan gadis yang sama muncul di garis pandangnya. Sekilas gadis yang berpakaian hijau itu berusia 15 atau 16 tahun. Dia seadil salju dengan bibir kemerahan yang menawan dan hidung yang halus. Ekspresi terkejut yang mendalam dan menyentuh diungkapkan dengan mata sejernih dan transparan seperti genangan mata air tembus pandang. Wajahnya memancarkan kelembutan dan kelembutan yang mempesona. Di usia muda ini, dia sudah memamerkan pesona seperti itu, yang mungkin bisa membayangkan kecantikan seperti apa dia di masa depan. Menatap gadis di dekatnya, Yun Che melihat lebih dekat dan tanpa sadar membiarkan dua kata keluar dari bibirnya, bibi kecil. Gadis cantik itu mengangkat tangannya yang seperti batu giok ke dahi Yun Che dan segera santai. Dengan ekspresi gembira, dia berbicara, betapa menyenangkan, suhu Anda hampir kembali normal. Anda hampir membuatku takut sampai mati. Xiao Che, kamu baik-baik saja. Katakan padaku jika kamu merasa tidak nyaman di mana saja. Di hadapan mata gadis itu yang dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam, Yun Che menggelengkan kepalanya. Dia menatap terbuka ke ruang angkasa dengan tatapan kosong. Beristirahatlah di sini sebentar, aku akan pergi dan memberitahu kakekmu bahwa kamu sudah bangun. Hari ini adalah harimu. Ketika Anda pingsan, kakek Anda hampir menjadi gila dan secara pribadi pergi untuk menemukan dokter. Seto untukmu. Gadis itu terburu-buru sehingga dia tidak melihat kelainan kondisi Yun Che saat ini. Dia mendorong bahu Yun Che, mengisyaratkan dia untuk berbaring kembali di tempat tidur dan bergegas pergi. Saat pintu tertutup Yun Che duduk di tempat tidur, tangan memegangi kepalanya. Ini adalah salah satu kota di timur jauh yang terletak di salah satu dari tujuh kerajaan dari benua langit yang mendalam kota Awan Trapung. Dan dia adalah satu-satunya cucu dari penatua kelima di klan Xiao, Xiao Che. Dia baru berusia 16 tahun-tahun ini. Itulah identitasnya saat ini. Tiba-tiba, ingatannya tumpang tindi dengan memori Azure Cloud Continent selama 20 tahun atau lebih dan dia menjadi bingung. Jika saya Xiao Che, lalu mengapa saya memiliki ingatan tentang Azure Cloud Continent? Apakah karena saya melakukan perjalanan ke tubuh ini setelah saya meninggal di Azure Cloud Continent? Tidak, saya jelas Xiao Che. Seluruh ruangan ini akrab bagi saya dan saya ingat dengan jelas semua peristiwa masa kecil saya. Segala sesuatu dari ingatanku berasal dari pengalaman pribadi dan tidak mungkin aku mencuri ingatan orang lain. Lalu apakah semuanya dari Azure Cloud Continent hanyalah mimpi? Apakah hanya setelah saya melompat dari tebing Jue Yun saya benar-benar bangun? Tapi kenangan hidup di Azure Cloud Continent sejelas hari. Bagaimana mungkin 24 tahun cinta dan kebencian itu hanya mimpi belaka? Apa yang sedang terjadi? Yun Che, Xiao Che yang sekarang diam untuk waktu yang lama saat dia perlahan menjadi tenang dan menenangkan pikirannya. Itu masih pagi dan langit belum sepenuhnya cerah. Hari ini adalah hari pernikahan besar miliknya dan Siak Lan. Dua jam yang lalu dia dibangunkan oleh bibi kecilnya dan mengenakan jubah pernikahan merahnya. Dia memakan bubur yang dibuat sendiri oleh bibi kecilnya dan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Dia tidak ingat apapun yang terjadi setelah itu. Dia tidak bangun sampai sekarang. Bau aneh datang dari bibirnya dan bibir Xiao Che sedikit terselip. Ekspresinya menjadi gelap. Ini adalah bedak heart pembunuhan. Pada tahun-tahun itu ia tinggal di Azure Cloud Continent, dengan Sky Poison Pearl di tubuhnya, Yun Che mengetahui tentang semua racun yang ada di seluruh dunia dan bisa dikatakan bahwa tidak ada racun yang tidak ia kenal. Dia bisa mengidentifikasi nama dan efek racun hanya dengan aroma. Pada saat yang sama, karena Pearl Poison Pearl, dia kebal. Dia tidak bisa terluka oleh racun apapun, tidak peduli seberapa beracun-racun itu. Murdering Heart Powder dibuat dengan menggabungkan rumput jiwa yang unik dan striai ungu dari pohon apple cherry. Jika dilarutkan dalam air, racunnya tidak berwarna dan tidak berasa. Seseorang akan kehilangan nyawanya 10 detik setelah racun memasuki tubuh dan tidak ada yang tahu penyebab kematian karena itu juga racun tanpa jejak. Mata Xiao Che berkabut dan langsung mengerti apa yang terjadi. Sebenarnya, dia tidak benar-benar pingsan tetapi dia minum bubur yang mengandung bubuk hati pembunuh, tetapi diracun sampai mati. Dia lahir di benua Azure Cloud tetapi setelah dia tidur di tebing Jue Yun. Dia sebenarnya bereinkarnasi di dunia ini di dalam mayat. Jika seseorang mendengar ini, itu akan terdengar seperti itu berasal dari salah satu cerita di Arabian Nights, tetapi itulah satu-satunya alasan yang bisa dibayangkan oleh Xiao Che. Tunggu sebentar, jika benar-benar seperti itu, maka tubuh ini seharusnya tidak memiliki kemampuan antitoksin. Kenapa dia aman dari murdering hard powder di bibirnya ketika pemilik tubuh sebelumnya meninggal belum lama ini? Perasaan yang agak aneh datang dari telapak tangan kirinya. Xiao Che mengangkat tangan kirinya dan terkejut menemukan ada jejak hijau melingkar di telapak tangannya. Bentuk ini, warna ini, ukuran ini, jelas sama dengan Pearl Poison Pearl. Sebelum melompat dari tebing Jue Yun, dia mati-matian menelan Pearl Poison Pearl tetapi dia tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi padanya. Tanda ini di tangannya secara tak terduga adalah Sky Poison Pearl dan itu benar-benar melintas bersamanya ke dunia ini. Seolah-olah sedang kesurupan, Xiao Che menatap Pearl Poison Pearl dan tanpa sadar berbisik. Mutiara Racun Langit, Petik 2 Saat suaranya menurun, tanda hijau di telapak tangannya tiba-tiba melepaskan lampu hijau. Segera, sedikit pusing menghampirinya dan dia tanpa sadar menutup matanya. Ketika dia membuka mereka, seluruh dunianya dibanjiri warna hijau. Dunia hijau ini luas dan terbuka. Tidak ada batasan untuk dilihat dan ada aroma samar Mutiara Racun Langit di seluruh ruang ini. Setelah lama linglung, Xiao Che mengerti bahwa ia telah memasuki dunia di dalam Sky Poison Pearl. Siapa yang menyangka bahwa di dalam Sky Poison Pearl, akan ada dunia yang begitu luas dan terbuka? Yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa setelah dia memakan Sky Poison Pearl tanpa memikirkan konsekuensinya, Sky Poison Pearl benar-benar melakukan perjalanan bersamanya, dan bahkan tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Jika ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Xiao Che menutup matanya, dan memusatkan pikirannya. Tiba-tiba, dunia hijau dengan cepat menghilang, dan ketika dia membuka matanya lagi, dalam penglihatannya, adalah ruangan yang dia kenal. Menatap tanda hijau samar di telapak tangannya, Xiao Che perlahan tersenyum, meskipun tidak diketahui mengapa peristiwa konyol ini terjadi. Tidak hanya ia bereinkarnasi, tetapi juga mempertahankan kenangan dari kedua kehidupan. Mungkin, bahkan para dewa tidak bisa menyaksikan penderitaan kedua nyawa, mengasihani, dan memberinya kesempatan untuk hidup lagi. Yun Che adalah korban penganiayaan dari individu terkuat Azure Cloud Continent yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pada akhirnya dia mati, dia mengguncang dunia sendiri, betapa menakjubkan dan menakjubkannya hal itu. Namun, tubuhnya saat ini, hanya rata-rata, tidak, berbicara tanpa pengekangan, itu bisa dianggap lambang kelemahan. Di benua langit yang mendalam, kekuatan yang mendalam adalah yang paling penting. Meskipun Xiao Che lahir di klan Xiao, dan bahkan cucu dari penatua kelima terkuat Xiao Lai, kekuatannya yang mendalam masih berada di level 1 di ranah mendalam dasar, meskipun dia sudah berusia 16 tahun. Dia mulai melatih kekuatan rohnya ketika dia berusia 7,5 tahun, memasuki tingkat dasar mendalam 1 pada usia 8, dan kemudian tidak membaik selama 8 tahun penuh. Dia diejek oleh semua klan Xiao. Setelah itu, Xiao Lai mengundang dokter kelas atas Floating Cloud City, dokter. Seto memeriksa tubuhnya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa Xiao Che terlahir dengan urat darah yang rusak. Kerusakannya sangat parah sehingga hampir tidak mungkin untuk pulih. Dalam keadaan ini, Xiao Che akan mandek di tingkat pertama dari realem mendalam realem, dan tidak pernah bisa meningkatkan lebih lanjut tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Bahkan jika dia berlatih dengan hidupnya di telepon, dia akan tetap berada di tingkat pertama realem mendalam seluruh hidupnya. Orang seperti ini tidak diragukan lagi keberadaan terendah di benua langit yang mendalam, dan merupakan bahan tertawaan total dalam klan Xiao. Jika bukan karena kakeknya Xiao Lai menjadi yang terkuat di Xiao Clan, yang bahkan bisa dikatakan sebagai yang terkuat di Floating Cloud City, tidak ada yang akan menatapnya. Xiao Clan adalah salah satu dari tiga keluarga besar yang dilatih dalam cara mendalam di Floating Cloud City, dan memiliki entitas kuat yang tak terbatas. Dalam sejumlah besar pemuda yang muncul dari generasi yang sama, Xiao Che dapat dikatakan sebagai keberadaan yang tidak perlu. Bahkan jika dia meninggal suatu hari, tidak banyak kecuali beberapa yang akan peduli. Tapi ada beberapa hari ini yang benar-benar mencoba membunuhnya menggunakan bubuk jantung pembunuhan yang sangat sulit didapat dan mahal. Xiao Che jelas tahu alasannya mengapa sekarang. Karena hari ini adalah hari pernikahan antara dia dan Xia King Yue. Xia King Yue yang seumuran dengannya, juga berusia 16 tahun. Namun, pada usia yang begitu muda, kekuatannya yang dalam dinyatakan telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, hampir pecah dari tingkat dasar dan melangkah ke alam mendalam yang baru lahir. Dia adalah satu-satunya dalam 100 tahun yang telah mencapai tingkat kekuatan yang mendalam pada usia 16 tahun di klan Xia. Bahkan ada desas-desus bahwa, jika dia terus berkembang dengan cara ini, beberapa dekade kemudian dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah Klansia yang pernah melangkah ke alam mendalam bumi, atau bahkan mungkin dapat mencapai langit realem mendalam yang tak seorang pun di Floating Cloud City pernah berpikir untuk mencapai dalam beberapa abad terakhir. Lebih penting lagi, dia tidak hanya sangat cerdas, tetapi juga sangat cantik, dan dianggap sebagai gadis paling cantik oleh seluruh Floating Cloud City. Semua pemuda Floating Cloud City dengan beberapa tingkat kompetensi meneteskan air liur padanya. Jika Klansia mulai mencari calon pengantin pria, antrean menunggu mungkin akan cukup lama untuk membentang antara gerbang selatan dan utara kota terapung Cloud. Puncak dari seorang gadis dengan kecerdasan dan kecantikan di Floating Cloud City, sebenarnya menikahi generasi muda yang paling tidak berharga tanpa masa depan sama sekali. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menginjak-injak kaki mereka dalam kemarahan dan kecemburuan, ini sepenuhnya merupakan kasus bunga lotus yang mempesona yang ditanam di atas tumpukan pupuk kandang yang bahkan tak seorang pun mau repot-repot melihatnya. Orang-orang yang memiliki cinta tak berbalas untuk Xia King Yue tentu saja memiliki kecemburuan ekstrim dan kebencian terhadap Xiao Che. Bahkan lebih banyak yang tidak mau menyerah, dan akan mencoba membunuhnya dengan racun. Saat Xiao Che saat ini memikirkannya, situasi ini sepertinya tidak aneh sama sekali. Perempuan benar-benar akar masalah. Xiao Che bangkit dari tempat tidur, berdiri, dan menyendiri. Tetapi ketika dia memikirkan keindahan dan pesona siya King Yue yang dapat membanjiri seluruh kota, dia membuka mulutnya dan tertawa dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia mengenakan jubah pernikahan merah di sebuah ruangan yang diplester di mana-mana dengan kain merah. Tadi malam, kakeknya, Xiao Lai dan bibinya, Xiao Lingqi secara pribadi mengatur pekerjaan ini. Kamar tidurnya telah diubah menjadi ruang pernikahan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan sosok halus segera masuk. Xiao Che segera berdiri dan tersenyum, Bibi, apakah kakek sudah kembali? Xiao Lingqi adalah putri Xiao Lai sejak ia berusia setengah bayar. Meskipun dia adalah Bibi Xiao Che, dia baru berusia 15 tahun-tahun ini dan satu tahun lebih muda dari Xiao Che. Dia masih sangat muda tapi kecantikannya sudah menyentuh dengan indah. Tingkat kekuatannya yang mendalam berada di tingkat ke-6 awal alam mendalam dasar tetapi meskipun dia tidak setara dengan siya King Yue jika dibandingkan, tingkat rohnya tidak terlalu buruk karena dia adalah aset penting bagi klan Xiao dan ditahan sangat dihargai. Oh, Cir, kamu akhirnya bangun. Petik 2. Suara lembut menyebar ke seluruh ruangan saat Xiao Lai masuk. Melihat Xiao Che sudah bangun dari ranjang dengan kulit normal, Xiao Lai sedikit rileks. Di belakangnya mengikuti pengurus rumah tangganya Xiao Hong dan dokter nomor satu di Floating Cloud City, dokter. Seto. Sangat baik bahwa Anda telah bangun dan Anda tidak terlihat sakit lagi tetapi biarkan dokter. Seto memeriksa kamu. Hari ini adalah hari pernikahan Anda dan kami tidak dapat memiliki kesalahan sedikitpun. Dokter. Seto. Silakan. Xiao Lai minggir saat pidatonya. Dokter. Seto meletakkan dada obatnya ke atas meja dan duduk di depan Xiao Che, mengangkat tangannya untuk menggerakkan nadi di pergelangan tangan Xiao Che. Setelah beberapa saat, dia melepas dia melepaskan Xiao Che. Dokter. Seto. Bagaimana kondisi Xiao Che? Apakah ini serius? Xiao Lingqi bertanya dengan cemas, dengan ketakutan yang menakutkan terukir di wajahnya. Meskipun dia tidak berbicara, Xiao Lai tampak serius dan memiliki ekspresi garang di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa keruntuhan Xiao Che yang tiba-tiba itu aneh? Dokter. Wajah Seto perlahan menyala dan tersenyum? Penatua Xiao kamu tidak perlu khawatir, kondisi fisik cucumu sangat baik. Dia tidak memiliki penyakit besar atau bahkan sedikitpun kedinginan. Mungkin cucu Anda pingsan karena dia sangat gugup dan bersemangat sehingga darahnya mengalir deras ke kepalanya. Setelah semua cucu Anda menikahi putri Xia Klan, kecantikan nomor satu di Floating Cloud City. Hahaha. Petik 2. Meskipun dokter, Seto berusaha menyembunyikan rasa jijiknya, kata-katanya mengungkapkan penyesalannya. Seorang wanita berbakat yang menikahi barang tak berguna tanpa hasil tanpa masa depan benar-benar sulit diterima seseorang. Itu berita bagus. Xiao Lai menghela nafas lega dan menganggup berpikir, pasti sulit bagi dokter. Seto akan ditepi pagi-pagi sekali. Hong, pendamping dokter. Seto ke ruang tamu untuk istirahat. Petik 2. Tidak apa-apa, dokter. Seto menjawab dengan lambayan tangannya dan mengangkat peti obatnya, karena cucumu baik-baik saja, aku akan pergi. Selamat kepada Penatua Xiao karena bertemu dengan menantu perempuan terapung kota terapung Cloud yang paling terkemuka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus iri kepada Anda sekarang. Haha. Perpisahan. Petik 2. Kamu harus ingat untuk datang ke pesta pernikahan untuk minum. Hong, pendamping dokter. Seto keluar. Petik 2. Cir, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah Anda merasa tidak enak badan di mana saja? Xiao Lai masih belum yakin dengan dokter. Seto pergi dan merengut berpikir. Ketika Xiao Cee tiba-tiba pingsan, suhunya turun dan vitalitasnya memudar. Ini bukan hanya akibat terlalu bersemangat. Melihat kondisi sehat Xiao Cee yang sekarang, dia memang terlihat baik-baik saja sekarang tetapi Xiao Lai masih tidak bisa menghilangkan keraguan kecil itu di dalam hatinya. Aku benar-benar kakek yang baik-baik saja, kamu bisa tenang. Kata Xiao Cee dengan ekspresi yang mudah. Hidungnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba masam ketika dia memandang Xiao Lai dan dia melihat wajah khawatir dengan kepala yang penuh dengan rambut putih. Klan Xiao terdiri dari lima tetua dan meskipun Xiao Lai adalah penatua kelima, dia adalah yang terkuat di klan. Lima tahun yang lalu ia memasuki perbatasan tingkat ke-10 roh mendalam realem. Dia sekarang berada di puncak tingkat ke-10 alam mendalam roh dan memiliki kesempatan untuk menembus alam mendalam, tingkat yang diimpikan oleh banyak orang. Xiao Lai baru berusia 55 tahun-tahun ini dengan kekuatan tingkat ke-10 di alam roh yang sangat besar, tetapi semua rambutnya sudah memutih. Setiap kali Xiao Cee melihat kepala ini penuh rambut putih, hatinya menjadi pahit saat melihatnya. Alasan mengapa Xiao Lai memiliki rambut putih sejak usia setengah bayar diketahui oleh semua orang yang tinggal di Floating Cloud City. Putra satu-satunya, ayah dari Xiao Cee, Xiao Ying disebut jenius nomor satu dari Floating Cloud City. Pada usia 17, ia masuk ke realem mendalam yang baru lahir. Pada usia 20, ia mencapai tingkat ke-5 dari realem mendalam yang baru lahir. Pada 23 ia menerobos realem mendalam-realem dan memasuki realem mendalam benar, mengejutkan semua orang dari Floating Cloud City. Dia menjadi kebanggaan Xiao Klan, serta kebanggaan dan kebahagiaan Xiao Lai. Hampir semua orang percaya bahwa ketika Xiao Ying menjadi setengah bayar, ia akan menjadi kandidat terbaik yang memenuhi syarat untuk mewarisi kepemimpinan klan Xiao. Sayangnya, mungkin Dewa Cemburu pada elit karena ada upaya pembunuhan terhadap kehidupan Xiao Ying hanya sebulan setelah Xiao Cee lahir. Beberapa hari sebelum itu, Xiao Ying juga menyelamatkan nyawa putri Xia Klan. Setelah penyelamatan ini, Xiao Ying hanya bisa menangkis para pembunuh dengan setengah kekuatan biasanya dan menarik napas terakhirnya. Hati istrinya hancur dalam kesedihan karena kehilangan cintanya dan pergi menemuinya segera setelah itu. Rambut Xiao Lai menjadi putih semalaman karena pukulan berat kehilangan putranya. Sembilan bulan kemudian, Xiao Lingki lahir. Ibunya juga menderita kesakitan karena kehilangan putra satu-satunya dan meninggal karena depresi sebulan kemudian. Tidak ada yang tahu bagaimana Xiao Lai menjalani hidupnya bertahun-tahun setelah putra dan istrinya meninggal. Rambut putih pucatnya mengandung duka yang tak terukur, kebencian dan kesedihan yang tak terkatakan. Sampai hari ini, Xiao Lai masih belum menemukan pembunuh putranya. Kemudian, dia menaruh semua harapan dan harapannya pada Xiao Che, tapi kebenaran brutal tentang dirinya dilahirkan dengan Fein Mendalam yang rusak masuk dan meninggalkan hidupnya tiba-tiba seperti sambaran petir. Namun, menghadapi cucunya yang putus asa, Xiao Lai tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau kemarahan. Dalam pandangannya, terlahir dengan Fina Mendalam yang rusak berarti bahwa nasib tidak adil dan bahwa ia tidak boleh dihukum karena ketidakadilan seperti itu. Dia seharusnya tidak bersikap acu-ta'acu atau mencemoh Xiao Che tetapi sebaliknya harus mencintainya lebih untuk mengimbanginya. Selama bertahun-tahun, ia selalu mencari cara yang mungkin untuk memperbaiki Fina Mendalam yang rusak. Namun, Fina Mendalam adalah garis hidup kekuatan Mendalam seseorang, bagaimana bisa dengan mudah diperbaiki. Meskipun Xiao Che diabaikan oleh orang lain dan dihadapkan pada tatapan mengejek orang dewasa, dia masih merasa beruntung memiliki kakek seperti itu. Melihat rambut putih menusuk Xiao Lai, mata Xiao Che berangsur-angsur menajam, karena para dewa memberi saya kesempatan kedua ini dan membiarkan saya memiliki kedua ingatan saya, bahkan jika itu hanya untuk menghibur kakek saya, saya harus hidup dengan bersemangat. Jadi bagaimana jika Fina Mendalam saya rusak? Saya seorang penerus orang suci medis, selama saya menemukan obat yang tepat, dalam kurun waktu singkat tiga minggu, saya dapat sepenuhnya mengembalikan Fina Mendalam saya kembali normal. Kamu baik-baik saja, senang mendengarnya. Mengamatinya, Xiao Lai akhirnya merasa tenang. Melirik ke langit yang cerah, dia berbicara, CR, jamnya sudah dekat. Pergi buat persiapanmu sementara aku mengatur tim pernikahan, oh benar, apakah kamu ingin menunggang kuda atau duduk di kereta? Petik 2. Jika dia adalah Xiao Che kemarin, dia pasti akan menjawab, kereta. Meskipun dia adalah satu-satunya cucu dari seorang penatua, tanpa status itu, dia bisa disebut baik untuk apa-apa dengan perbedaan dunia antara dia dan Xia King Yue. Di jalan pengantinnya ke klansia, tidak akan ada keraguan bahwa dia akan menderita menunjuk jari yang tak terhitung jumlahnya tetapi juga menanggung banyak tatapan iri dan penyesalan. Orang bisa membayangkan perasaan apa yang akan muncul jika bertemu muka di depan emosi negatif semacam itu. Xiao Che tertawa dengan sedikit senyum, tentu saja aku menunggang kuda. Anda tidak perlu khawatir tentang saya kakek, Xia King Yue mungkin bangsawan, tetapi dia sudah ditakdirkan untuk menjadi menantu keluarga Xiao kita. Saya akan secara terbuka menikahi dia dengan martabat dan kehormatan untuk tidak membiarkan Anda kehilangan muka. Ada keterlambatan dalam ekspresi Xiao Lai, karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa cucunya akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya kemudian tersenyum lembut dan dia perlahan mengangguk. Bagus. Petik 2. Hanya dengan satu kata, kepuasannya yang dalam datang. Xiao Lai melangkah keluar dari kamar dan dengan lembut menutup pintu. Begitu Xiao Lai pergi, Xiao Lingqi berdiri di depan Xiao Che dan melengkungkan bibirnya. Wajahnya bengkok karena ketidakbahagiaan, dia berbicara, Jadi, kamu benar-benar bersemangat untuk pernikahan ini dan membuatku khawatir untukmu sia-sia. Kamu jelas belum pernah bertemu Xia King Yue sebanyak itu tetapi kamu sudah menyukainya, ya benar, dia adalah kecantikan nomor satu kota terapung kami, ya. Petik 2. Xiao Che dengan cepat melambaikan tangannya ke belakang dan ke belakang, bagaimana mungkin. Xia King Yue sangat cantik tapi saya pikir bibi kecil lebih cantik. Jika aku benar-benar pingsan karena dia, maka aku tidak akan tahu berapa kali aku akan pingsan dalam hidup ini karena bibi kecil selalu menemaniku setiap hari. He he, wajah Xiao Lingqi segera tersenyum manis dan terkikik. Kau tahu hal yang ingin dikatakan untuk membuatku bahagia. Tidak masalah jika Xiao Che pingsan karena terburu-buru menikahinya karena Xia King Yue cantik karena dia berbakat. Klan Xia juga klan terkaya di Floating Cloud City sehingga ada cukup banyak orang yang bermimpi menikahinya. Namun, dia akhirnya akan menikahi Xiao Che keluarga ku. Petik 2. Pada titik ini, Xiao Lingqi mengenakan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian matanya menjadi sedih saat suaranya berbunyi, aku merasa hari ini datang begitu cepat, Xiao Che sudah akan menikah. Petik 2. Paun-paun, ketukan di pintu diikuti oleh suara pembantu rumah tangga tua Xiao Hong Chang, Tuan Muda, sudah hampir waktunya untuk pergi dan bertemu dengan pengantin wanita Anda. Petik 2. Ah, sudah. Xiao Lingqi melirik pakaian Xiao Che dan tiba-tiba tampak cemas, Paman Hong menunggu sebentar lagi dan kita akan segera keluar. Petik 2. Dia berjalan di depan Xiao Che dan sepasang tangan lembut mulai dengan cepat merapikan pakaian pernikahannya, pakaian ini cukup sulit untuk dikenakan. Pakaian Anda berantakan karena kejadian sebelumnya. Berdiri diam? Aku akan menyelesaikan ini segera. Petik 2. Sepasang tangan halus putih salju mulai bekerja dengan tergesa-gesa. Dia membalik kerahnya kembali ke wajah yang tepat dan mengikat kembali sabuk longgarnya, tindakannya tersentak tapi dia menganggapnya serius dan memperhatikan dengan cermat apa yang dia lakukan. Xiao Che diam diam menatapnya dan matanya perlahan menjadi berkabut. Hari ini dia akan menikahi Xia King Yue tetapi dia tahu pasti bahwa Xia King Yue tidak menikahinya karena dia sungguh-sungguh mencintainya. Kalau bukan karena ayah mereka, Xiao Xing dan perjanjian Xia Hong Yi bahwa Marech, Xia King Yue bahkan tidak akan repot-repot untuk melirik ke arahnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang baik pada Xiao Che hanyalah kakeknya, Xiao Lai dan bibinya, Xiao Lingqi. Selama masa kecilnya yang paling awal, Xiao Lingqi menempel pada Xiao Che seperti sepotong permen. Dia mengikutinya kemanapun dia pergi. Sulit baginya untuk melepaskannya. Jika dia tidak melihatnya untuk sementara waktu, dia akan menangis dengan keras. Namun ketika Xiao Che berusia 10 tahun dan dikonfirmasi bahwa fein mendalamnya rusak, Lingqi tampaknya tumbuh dalam semalam. Dia tahu konsekuensi memiliki vena mendalam yang rusak dan kemudian memahami konsep identitasnya sebagai bibi kecil. Ini memulai rejim pelatihannya dalam cara-cara mendalam untuk melindungi kehidupan Xiao Che yang lebih lemah. Setelah 24 tahun, mimpi, Azure Cloud Benua, Xiao Che merasa bahwa waktunya di sini dengan kebaikan Xiao Lingqi sama mewahnya dengan yang berharga. Meskipun Xia Qing Yue akan menjadi istrinya, dia hanya akan seperti bulan terdingin di langit, sesuatu untuk dilihat tetapi tidak disentuh. Jika saya menikahi seorang gadis seperti bibi kecil, itu akan menjadi sempurna. Pikiran-pikiran semacam ini muncul secara tak terkendali dalam pikiran Xiao Che. Setelah menyelesaikan gerakan rumit berpakaian Xiao Che, Xiao Lingqi menghela nafas lega. Tipi tuing, dia mengangkat tangannya dan mengacak-acak rambutnya. Dengan ekspresi kasih sayang yang lembut tercetak jelas di wajahnya, bibir merah mudanya sedikit terbuka seperti kelopak bunga. Dengan kecepatan supernatural, Xiao Che secara naluriah memiringkan kepalanya dan menekankan mulutnya ke bibir Xiao Lingqi yang berwarna merah muda yang indah. Ah! Xiao Lingqi berteriak dan melompat mundur seperti kelinci yang ketakutan. Jari-jarinya menyentuh bibirnya yang kebas saat matanya yang indah melebar karena terkejut dan sentuhan merah dengan cepat menyebar dari wajahnya yang cantik ke tengkupnya. Kamu, kamu, kamu menciumku lagi. Kamu memiliki reaksi yang sama seperti biasanya. Xiao Che yang tidak bersalah memiliki ekspresi patah hati di wajahnya. Ketika kami masih muda, kami selalu memainkan permainan kiss-kiss favorit Anda. Hari-hari ini, kamu kaget setiap kali aku mencoba menciummu. Petik 2 Kamu, 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 kamu tahu itu ketika kita masih kecil. Wajah Xiao Lingqi memerah menjadi warna mawar merah, kita sekarang orang dewasa dan tidak mampu mengacaukan. Anda, Anda akan segera punya istri. Di masa depan kamu hanya bisa mencium istrimu. Petik 2 Mengapa? Karena aku bibimu. Xiao Lingqi menginjak kakinya saat dia kehilangan nafas. Kemudian, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menciummu? Sambil tersenyum nakal, Xiao Che meletakkan tangannya di bawah dagunya. Kalau begitu, kamu harus menikah denganku. Xiao Lingqi mengangkat hidungnya karena marah. Hei, kau bibiku, bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Xiao Che berkata dengan suaranya lebih rendah saat matanya melebar. Bahkan kamu tahu itu. Jika kamu berani mencuri ciuman lain, aku akan membiarkan istrimu tahu dan membiarkannya menanganimu. Huff-huff. Xiao Lingqi menatapnya penuh kemenangan, dengan hidungnya di udara. Suara Xiao Hong datang dari luar sekali lagi, Tuan Muda, apakah Anda siap? Sudah waktunya untuk mendapatkan pengantin wanita. Petik 2 Ya, aku keluar sekarang. Xiao Che melihat pakaiannya saat ini, dan bersiap untuk pergi. Setelah dua langkah, Xiao Lingqi meraih tangannya dan berkata dengan wajah serius, Xiao Che. Sebelum pergi, ulangi janji yang kami buat kemarin. Kata demi kata, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2 Janji kemarin, Xiao Che berpikir sebentar dan berkata, Baiklah. Setelah memasuki pernikahan dengan Xia King Yue, saya tidak akan melupakan bibi kecil hanya karena saya punya istri. Saya akan menghabiskan jumlah waktu yang sama dengan bibi kecil seperti sebelumnya. Saya akan mendengarkan panggilan bibi kecil dan akan tiba segera setelah saya dipanggil seperti sebelumnya. Saya tidak berpikir saya lupa sepatah katapun. Petik 2 Huhwe, anak yang baik. Xiao Lingqi tersenyum manis tetapi tidak melepaskan tangan Xiao Che, namun, kami akan menambahkan satu lagi hari ini, yang saya lupa kemarin, meskipun Xia King Yue akan menjadi istrimu, dalam hatimu dia tidak bisa melebihi aku. Ulangi itu sekarang, cepatlah cepat. Petik 2 Xiao Che menatap mata indahnya dan berkata, Jika kamu menciumku, aku akan membuat janji itu. Petik 2 Lalu, menikahlah denganku. Xiao Che dikalahkan. Tuan muda, apakah Anda masih belum siap? Dilarang melewati, waktu keberuntungan. Suara mendesak Xiao Hong datang dari luar lagi. Xiao Che meletakkan tangannya di pintu tetapi belum mendorongnya. Dia berbisik, Saya tidak bisa membuat janji itu karena dalam hati saya, Anda sudah menjadi orang nomor satu saya. Bahkan jika ada seratus Xia King Yue, dia tidak bisa mengejar Anda. Anda tidak tergantikan. Petik 2 Ketika suaranya memudar, dia mendorong pintu terbuka dan pergi. Xiao Lingqi berdiri diam, membeku di tempat untuk sementara waktu. Sebuah lengkungan terbentuk di ujung bibirnya dan dia dengan gembira melompat keluar sesudahnya, seperti seorang gadis yang diberi permen favoritnya. Ketika Xiao Che berjalan keluar dari ruangan, tim pernikahannya yang cantik menunggu dia. Xiao Hong dengan ramah tersenyum padanya, Tuan Muda, tolong naikkan kudanya. Di jalan saya akan melindungi Anda dengan semua yang saya miliki. Tapi tentu saja, hari ini adalah hari besar Tuan Muda. Saya seharusnya tidak terlalu khawatir karena hanya akan ada hal-hal baik yang menunggu untuk terjadi. Petik 2 Terima kasih, kakek Hong. Xiao Che tersenyum pada Xiao Hong dan menaiki kudanya. Suara lembut tiba-tiba datang dari kirinya. Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Apakah saudara Xiao Che akan mengambil pengantinnya sekarang? Ucapan Selamat Petik 2 Alis Xiao Che berkerut sedikit pada suara itu dan melihat dua pria muda perlahan berjalan ke sisinya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bertubuh sedang. Dia tampan dan elegan. Matanya jernih di atas wajah yang menyegarkan dan dia tersenyum cerah. Di belakangnya adalah pria yang lebih muda lebih kurus. Langkah kakinya mengikuti dengan cepat di belakang pembicara. Mengamati mereka, Xiao Che tersenyum, Oh, itu saudara Yulong dan saudara Xiao Yang, Apakah kalian melakukan perjalanan khusus ke sini untuk mengantarku pergi? Xiao Yulong adalah putra pemimpin klan Xiao. Pada usia 20, terlepas dari penampilannya, bakatnya, penggunaan ucapan dan kebijaksanaan berada di puncak generasi muda di klan Xiao. Kekuatannya yang mendalam telah mencapai tingkat ketiga dari realm mendalam yang baru lahir saat ini. Dia adalah ayahnya, milik Xiao Yunhai, kebanggaan dan sukacita dan juga harapan masa depan klan Xiao. Klan memiliki harapan tinggi untuknya karena dia akan menjadi pemimpin berikutnya jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dia memiliki banyak sifat baik tetapi dia tidak pernah sombong. Dia adalah orang yang baik dan sopan kepada semua orang. Bahkan terhadap Xiao Che, yang dianggap cacat di mata semua orang. Dia tidak pernah mengolok-olok Xiao Che tetapi malah selembut dia sopan. Tidak hanya itu, ia sering mengungkapkan tanda-tanda keprihatinan ketika dihadapkan dengan masalah vena yang mendalam yang dialami Xiao Che. Xiao Che selalu menyukai Yulong. Dia mengagumi dan menghargai kebaikan Yulong. Tentu saja, perasaan itu datang dari Xiao Che sebelumnya. Identitas orang di belakang Xiao Yulong juga tidak sesederhana itu. Dia bukan hanya seorang murid klan Xiao biasa, dia adalah cucu bungsu dari penatua kedua, Xiao Yang. Pada usia 19, dia berada di tingkat 9 dari realem mendalam dasar. Sejak dia kecil, dia selalu mengikuti Xiao Yulong dan mendengarkan setiap kata-katanya. Namun, dia tidak baik pada Xiao Che seperti pada Xiao Yulong. Meskipun mereka berdua cucu dari tetua, dia tidak pernah merawat Xiao Che. Setiap kali Xiao Che mencoba memulai percakapan, dia akan mengabaikan atau merespons dengan hidung yang terbalik. Sebagai cucu dari penatua klan Xiao, tidak hanya Xiao Che yang memiliki rumah sendiri, tetapi ia juga memiliki halaman kecil yang terpisah. Selain kakeknya Xiao Lai, bibinya Xiao Lingqi, dan satu-satunya sahabatnya, sangat sedikit orang yang datang berkunjung. Pada saat ini Xiao Yulong datang bersama Xiao Yang dengan tujuan mengawasinya pergi dalam perjalanan pernikahannya. Haha tentu saja, Xiao Yulong mendekat dengan tawa yang tulus dan berkata, orang yang kamu nikahi hari ini adalah permata tercantuk nomor satu di kota Floating Cloud kami. Ini bukan hanya acara besar klan Xiao kami, tetapi juga acara besar kota Floating Cloud kami. Karena kamu memiliki kesempatan untuk menikahi harta ini, saudaramu di sini sangat bahagia untukmu. Tentu saja, saya juga iri dan malu. Hahaha. Petik 2 Xiao Che juga tertawa, kakak Yulong menceritakan lelucon yang sangat lucu. Dengan bakat brother Yulong, seluruh populasi wanita di kota Floating Cloud adalah milik Anda. Petik 2 Tuan muda, kita harus pergi. Xiao Hong memperingatkan. Saudara Xiao Che, cepatlah. Kami sangat menantikan Anda untuk secara spektakuler membawa permata paling terang di kota Floating Cloud ke dalam klan Xiao. Kata Xiao Yulong sambil tersenyum. Xiao Che menganggup dan langsung duduk. Tim pendamping pernikahan naik melalui halaman ke suara drum dan gong pemukulan langsung menuju rumah klan Xiao. Saat Xiao Che menghilang dari pandangan, senyum Xiao Yulong membeku dan menjadi gelap. Dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan keras wajah Xiao yang dengan keras. Dengan suara rendah dia mendesis, menyedihkan. Tamparan Xiao Yulong adalah pukulan langsung dan pipi kiri Xiao yang mulai membengkak. Dia buru-buru bergegas di kaki Xiao Yulong dan dengan takut berbicara, saya, saya jelas melemparkan bubuk jantung pembunuh dan pesan yang saya terima mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar runtuh. Saya, saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. 2. Huff, alis Xiao Yulong menegang dan mengubah wajahnya. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan racun yang bahkan dokter. Seto memiliki obat untuk itu, tetapi Anda mengacaukan semuanya. Jangan bilang kau ingin aku secara pribadi melihat Xia Qingyue menikahi Xiao Che yang tak berguna. 2. Bos, anak itu baru saja pergi. Kami akan memiliki kesempatan di jalan pernikahan, meskipun kami tidak bisa secara pribadi mengurus ini karena takut terlihat, kami dapat menghasut pasukan perlawanan dari klan Yuan dan lainnya. Ada lelaki bangsawan lain yang mengingini Xia Qingyue. Hanya mendengarkan orang berbicara tentang pernikahan Xia Qingyue dengan Xiao Che akan membuat gigi mereka gatel. Jika kita mendorong mereka sedikit dan pergi bersama, kita akan bisa. 2. Jika itu benar-benar sesederhana itu, mengapa aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mendapatkan bubuk jantung pembunuh? Xiao Yulong dengan dingin menyela Xiao Yang dan melanjutkan, Xiao Che baik untuk apa-apa tetapi kakeknya berada di tingkat ke-10 mendalam roh. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Juga, ayah Xia Qingyue sama sekali tidak keberatan dengan pernikahan ini. Siapa yang berani secara terbuka menyinggung klan Xia dan Xiao Che? Bahkan jika anak laki-laki klan Yuan bergabung dengan anak laki-laki gubernur, keluarga mereka jelas akan mencegah mereka melakukan apapun. Dan tidakkah kamu melihat tua Xiaohong secara pribadi mengawalnya? Dengan dia di sekitar, bagaimana masalah bisa dimulai? Sambil berbicara, Xiao Yulong mengepalkan tangannya. Suara tulang yang terkilir muncul di udara. Pertama kali dia melihat Xia Qingyue, dia berpikir bahwa dia bertemu malaikat dan sudah hilang. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk menjadikan Xia Qingyue sebagai wanita dalam kehidupan ini. Tapi Xia Qingyue, sebenarnya akan menikah dengan Xiao Che yang paling dibenci Xiaoklan. Bagaimana dia bisa rela menerima itu? Bos, sebenarnya, sebenarnya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Xiao yang melirik ekspresi wajah Xiao Yulong dan dengan hati-hati berbicara, pikirkan tentang hal itu. Dengan temperamen Xia Qingyue yang bahkan tidak pernah peduli untuk melirik talenta di Floating Cloud City, apakah dia akan menyukai anak itu Xiaocan? Satu-satunya alasan mengapa dia menikahi Xiaocan adalah karena perjanjian yang dibuat 16 tahun yang lalu. Jika dia menikah dengan keluarga, benar-benar mustahil bagi Xiao Che untuk menyentuh jarinya. Setelah dia memasuki klan Xiao kami, kemungkinan bos bertemu dengannya akan sangat meningkat. Yang baik untuk apapun Xiao Che tidak sebanding dengan ketampanan dan bakat alami bos. Setelah beberapa saat, bagaimana tidak bisa mengesankan Xia Qingyue itu? Pada saat itu, Petik 2 Mendengarkan kata-kata Xiaoyang, cemberut muram Xiaoyulong mulai meregang sementara matanya yang sipit-menyipit. Dia menyentuh ujung hidungnya dengan jarinya dan berbisik, ke membuat poin yang cukup masuk akal, sepertinya tidak bisa meracuni yang tidak bisa mati juga bisa menjadi hal yang baik. Petik 2 Floating Cloud City adalah kota terkecil dari Kekaisaran Angin Biru. Itu sangat kecil sehingga bahkan tidak pantas disebut kota, mungkin menyebutnya kota akan jauh lebih tepat. Floating Cloud City bukan hanya kota terkecil tetapi juga yang paling terpencil secara geografis dari segi lokasi. Populasi, ekonomi, dan bahkan kekuatan mendalam rata-rata adalah yang terendah dari yang terendah. Hari-hari ini, warga kota terapung cloud sering mengejek diri sendiri karena menjadi sudut yang terlupakan di Kekaisaran Angin Biru. Floating Cloud City sangat hidup hari ini karena itu adalah hari pernikahan besar Xiao Che dan Xia Qingyue. Tidak ada yang peduli jika itu hanya pernikahan Xiao Che tetapi pernikahan Xia Qingyue adalah peristiwa sensasional terbesar Floating Cloud City. Klan Xia bukanlah klan yang hanya terlatih dalam seni mendalam. Itu adalah klan yang berspesialisasi dalam bisnis selama beberapa generasi. Meskipun mereka tidak bisa dikatakan kaya di antara yang lain dari Kekaisaran Angin Biru, pada daftar Floating Cloud City dari klan paling makmur, klan Xia berada di puncak. Namun, ini tidak berarti bahwa klan Xia lemah. Dengan kekayaan mereka yang melimpah, mereka secara alami mampu merekrut para ahli untuk melindungi kekayaan mereka yang sangat besar. Pemimpin klan Xia memiliki dua anak, Xia Yuanba dan Xia Qingyue. Putra dan putrinya tidak tertarik pada bisnis keluarga. Mereka hanya fokus pada pelatihan cara mendalam. Xia Hongi tidak pernah menentang keputusan mereka dan malah membiarkan mereka melanjutkan jalan mereka. Setelah Xia Qingyue mengejutkan Floating Cloud City dengan bakatnya, itu bahkan lebih tidak mungkin bahwa dia akan mencegah pertumbuhannya. Karena pemberian yang diberikan oleh Xia Qingyue yang luar biasa, keluarga besar Floating Cloud City berada dalam perilaku terbaik mereka di hadapan mereka. Setelah semua, secara luas diakui bahwa Xia Qingyue dapat mencapai alam mendalam bumi atau bahkan alam mendalam langit suatu hari nanti di masa depan. Pada saat itu, klan Xia tidak hanya memiliki kekayaan paling banyak, tetapi juga akan menjadi kekuatan yang paling mendominasi di Floating Cloud City. Namun, Xia klan telah membiarkan gadis paling cemerlang di kota itu menikahi Xiaoxi, sesuatu yang baik untuk apapun tanpa masa depan yang mungkin. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menyesali keputusan itu? Tentu saja, ada lebih banyak orang dengan perasaan iri dan benci. Karena itu adalah klan Xia menikahi seorang anak perempuan, dan tontonan itu memang tidak terlalu buruk. Begitu Xiaoxi keluar, dia melihat garis panjang karpet merah yang dimulai dari pintu masuk pintunya. Karpet merah ini adalah titik awal Xiaoklan dan memanjang dalam putaran dan berbalik ke arah klan Xia. Begitu tim pernikahan Xiaoklan muncul, jalan kota mengambang cloud mulai ramai dengan kebisingan. Jalan itu penuh dengan penonton di kedua sisi jalan. Ketika Xiaoxi mengikuti langkah tim, berbagai bisikan dari kerumunan memasuki telinganya. Melihat, itu adalah cucu dari kakak kelima Xiaoklan. Saya mendengar desas-desus bahwa Vena mendalamnya rusak dan dia tidak akan pernah dalam hidupnya bisa menembus bahkan ke tingkat pertama dari alam mendalam dasar. Oh, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Petik 2. Itu normal jika kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, dengan banteng yang keras kepala untuk seorang kakek dan fakta bahwa ia sendiri adalah orang yang tidak berguna, apakah anda bahkan memiliki wajah untuk pergi? Oh, agar Xia King Yue benar-benar menikah dengan orang seperti itu, dewa pasti benar-benar buta. Petik 2. Dikatakan bahwa ayahnya Xiao Ying dan Xia Hong Li bersumpah bersaudara ketika Xiaoying menyelamatkan hidup Xia King Yue setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya yang dalam. Xia Hong Li kemudian berjanji bahwa pada putrinya, ulang tahun ke-16 Xia King Yue, dia akan menjadi menantu Xiaoying. Tidak lama kemudian, Xiaoying jatuh cinta pada seorang pembunuh. Karena pengerahan tenaga sebelumnya, ia tidak dapat melawan balik. Berita itu mengenai Xia Hong Li seperti meteorit dan dia merasa sangat bersalah. Sekarang King Yue akhirnya berusia 16 hari ini dan meskipun putra Xiaoying adalah orang bodoh, Xia Hong Li tidak mau mengingkari janjinya karena perasaan penyesalan dan rasa terima kasihnya yang besar. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin pria itu bahkan menikahi Xia King Yue? Petik 2. Apa, Xia King Yue adalah harta terbesar floating cloud city kami? Jika dia tidak memiliki status sebagai cucu penatua kelima, dia bahkan tidak bisa mengukur hingga lumpur di lantai. Aku mungkin seratus kali lebih kuat darinya. Dunia ini sangat tidak adil. Denny impianku adalah akan menikahi seorang yang tak beradab. Aku lebih baik mati daripada menerima kenyataan ini. Ah! Xiaoc yang menunggang kuda memiliki mata yang cerah dan cerah yang menunjukkan karakter yang dalam. Dia memiliki ekspresi yang elegan dan menunjukkan rahmat ringan. Rambutnya yang panjang berkibar di belakang jubah pernikahannya yang merah dan seluruh tubuhnya memancarkan keanggunan. Suara bergumam dari kerumunan berisi semua jenis nada jahat. Namun kecemburuan, kebencian, prasangka, cemohan, cemohan, dan penghinaan dari orang banyak tampaknya tidak mengganggunya sama sekali. Dia tampaknya tidak sadar akan kerumunan, senyum indah masih di wajahnya. Tidak diketahui berapa banyak gadis yang kehilangan hati ketika mata mereka berkabut dalam pemujaan. Meskipun kekuatan mendalam Xiaoc adalah yang terendah dari yang rendah, penampilannya sebenarnya tidak terlalu buruk. Tata bahwa ia jarang keluar karena kekuatannya yang rendah, ia terlihat sangat putih dan lembut. Persis seperti boneka hidup. Jadi, bahkan jika pemuda yang tak terhitung jumlahnya membenci Xiaoc cukup untuk membuat gigi mereka gatal, dilubuk hati mereka, mereka juga harus mengakui bahwa dia tampak seolah-olah dia benar-benar layak untuk si Yaking Yue. Saya pikir Xiaoc akan naik kereta hari ini, tetapi tanpa diduga ia menunggang kuda. Dengan temperamen itu, sepertinya rumor itu tidak benar. Cih, sampah yang biasanya dipandang rendah orang akan menikahi harta terbesar floating cloud city kami. Tentu saja dia harus bangga. Bagaimana dia bisa takut kehilangan muka? Rang, suara pahit. Saya mendengar bahwa tuan muda klan Yuan serta tuan muda lainnya dari keluarga lain diambil dengan si Yaking Yue, apakah anda pikir mereka akan datang untuk menghentikan proses ini? Ya benar, Xiaoc tidak lain adalah kakeknya Xiaolai. Para ahli dari floating cloud city kita semua harus menghormatinya di hadapannya. Putranya sudah mati dan dia hanya memiliki satu cucu yang tersisa. Dia merawat cucunya sejak awal hidupnya. Jika ada yang menyebabkan masalah, mereka akan menemui murka Xiaolai. Siapapun yang berani melakukan itu akan kehilangan akal. Apalagi ini bukan pernikahan yang dipaksakan, yang berani menyebabkan masalah untuk mendatangkan kemarahan klan Xia. Saya memperkirakan bahwa saat ini, semua pemuda yang jatuh cinta yang benar-benar akan mengganggu prosesi terkunci di rumah mereka sendiri. Petik 2. Prosesi pernikahan berlangsung dengan santai, tidak terlalu cepat tetapi tidak terlalu lambat. Perjalanan 10 mil memakan waktu hampir 1,5 jam. Saudara Ipar. Petik 2. Begitu dia melihat pintu masuk utama Xia klan, dia mendengar tangisan liar. Sosok kokoh tinggi berlari ke Xiaoc. Orang ini tidak setua itu, tetapi tingginya setidaknya 2 meter. Tubuhnya sekuat banteng dan tanah bergetar ketika dia datang. Ketika Xiaoc memperhatikannya, dia menelan ludah dan berbicara dengan mata terbelalak, Yuanba. Aku belum melihatmu selama sebulan, bagaimana mungkin kau sudah tumbuh lebih tinggi lagi? Petik 2. Pria ini, itu lebih akurat untuk memanggilnya laki-laki karena dia adalah adik Xia Qingyue, Xia Yuanba. Dia menjadi 15 tahun ini, ya dia benar-benar hanya 15 tahun. Namun, jika Anda melihat tubuhnya, tidak ada yang akan membayangkan bahwa ia baru berusia 15 tahun. Tingginya 2 meter. Xiaoc dikudanya sama tingginya dengan Xia Yuanba yang berdiri. Yuanba memiliki berat lebih dari 175 kilogram. Jumlah ini jelas tidak setinggi itu karena Yuanba gemuk, tetapi justru karena ototnya yang besar dan kuat. Otot-ototnya berkilau gelap dari logam dan menyiarkan kekuatannya yang menakjubkan. Kekuatan mendalamnya hanya rata-rata, di tingkat keempat dari alam mendalam dasar, tetapi kekuatan fisiknya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia bisa bertarung setara dengan mereka yang berada di tingkat ke-6 dari elementari mendalam realem. Xia Yuanba adalah sahabat Xiaoc, satu-satunya sahabatnya. Sejak muda ia selalu menyebut Xiaoc sebagai saudara iparnya, dan mereka sering bermain bersama ketika mereka masih anak-anak. Hari-hari sebelum ia berusia 8 tahun, Xia Yuanba sebenarnya adalah anak yang gelap dan kurus. Dia sering diintimidasi tetapi sejak dia berusia 8 tahun, sepertinya dia makan sesuatu yang salah dan memiliki dorongan pertumbuhan yang sangat besar. Tinggi badan, berat badan, dan makannya melonjak dan peningkatan kekuatannya benar-benar menakjubkan. Sekarang pada usia 15, wajahnya belum sepenuhnya matang, karena masih kekanak-kanakan, tetapi ukuran tubuhnya. Itu adalah proporsi yang mengerikan. Setelah mendengar seruan Xiaoc, Xia Yuanba menggosok kepalanya dengan malu, ini. Bahkan saya tidak dapat menahannya. Ayah saya menyuruh saya melakukan diet setiap hari. Namun, membiarkan diriku kelaparan dan kelaparan akan jauh lebih buruk daripada perasaan terbunuh oleh orang lain. Petik 2 Xiaoc menjadi terdiam. Pada saat itu dia baru berusia 15 tahun, begitu dia menjadi dewasa, dia tidak berani membayangkan itu. Xiaoc tahu bahwa Xia Yuanba memiliki makan yang besar. Untungnya dia dilahirkan di klan Xia, karena jika dia dilahirkan di keluarga biasa, konsumsinya akan menghilangkan seluruh kekayaan mereka. He he, ipar laki-laki, hari ini kamu akhirnya bisa menjadi saudara iparku. Senyum Xia Yuanba jujur karena dia dengan senang hati menantikan hari ini. Menurut pendapatnya, dengan saudara perempuan yang begitu kuat untuk seorang istri, tidak ada yang berani memandang rendah Xiaoc. Cepat dan masuk, kakakku sudah siap. Dia menamparkan kepalanya, oh, aku akan membuka pintu. Petik 2 Setelah itu, Xia Yuanba berbalik ke arah pintu klan Xia dan berlari seperti segumpal daging-daging. Prosesi datang di pintu masuk klan Xia. Di pintu, Xiaoc melihat Xia Hongyi yang tersenyum. Dia dengan cepat turun dan berdiri di depan Xia Hongyi. Dia dengan hormat menyapa, Paman Xia. Petik 2 Haha, setelah sekian lama kamu masih memanggilku Paman. Xia Hongyi tertawa. Perawakannya tidak tinggi karena dia tampak seperti pria setengah baya yang normal sedikit kelebihan berat badan. Meskipun jika seseorang menatapnya dan kata-kata, sederhana dan jujur, muncul di benaknya, tidak ada seorang pun di seluruh kota floating cloud yang berani memandang rendah dirinya. Mata Xiaoc cerah dan dengan sopan menjawab, Ayah Mertua. Petik 2 Dia selalu menghormati Xia Hongyi karena Hongyi adalah saudara lelaki ayahnya. Sejak usia muda ia menderita melalui tatapan mencemoh banyak orang, tetapi Xia Hongyi selalu peduli padanya. Meskipun ia dilahirkan dengan fena mendalam yang cacat, Xia Hongyi tidak pernah melanggar perjanjian yang dibuatnya dengan ayahnya, perjanjian bahwa Xia King Yue akan menikahi Xiaoc begitu dia berusia 16 tahun. Haha, bagus. Xia Hongyi mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiaoc, Hei, Cir, mulai hari ini, aku akan memberikan Xia King Yue padamu. Meskipun Anda bukan pahlawan besar, Anda adalah putra Xiaoying sehingga saya dapat memiliki sedikit pikiran ketika saya memberi Anda putri saya. Ayahmu Xiaoying adalah pria yang luar biasa. Menjadi saudara sumpahnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya sesali dalam hidup ini karena ia adalah orang yang bergairah dan benar. Anda adalah putra Xiaoying. Meskipun urat nadi Anda rusak, saya tidak percaya bahwa Anda akan tetap menjadi orang biasa di masa depan. Petik 2 Perlakukan putriku dengan baik, bagi mereka yang berbicara omong kosong dan hanya bisa mengepakan mulut mereka dengan niat jahat, persetan mereka semua. Petik 2 Mata Xiaoc membara karena marah. Dia dengan tegas menganggukkan kepalanya perlahan, Ayah Mertua, jangan khawatir. Meskipun orang-orang memeluku dengan jijik sekarang, begitu urat nadi ku yang dalam diperbaiki, seekor naga yang tertidur akan terbangun dari jurang maut. Saya akan membuat orang-orang yang memandang rendah saya dan mereka yang berpikir bahwa klan Xia mengambil sampah untuk menantu mereka dengan patuh menutup perangkap mereka. Petik 2 Xia Hongyi terkejut dengan ledakannya. Dia selalu tahu Xiaoc berpikiran lemah dengan temperamen lembut dan perasaan rendah diri yang tidak disadari. Ucapan Xiaoc yang tak kenal takut, mata yang tajam dan ketenangan membuatnya melihat Xiaoc dalam cahaya baru, yang sama sekali berbeda dari sikapnya sebelumnya. Bagus. Xia Hongyi mengangguk dan menepuk pundak Xiaoc lagi, aku tahu bahwa putra Xiaoying tidak akan menjadi anak biasa. Saya akan menunggu hari naga ini muncul. Baiklah sekarang, King Yue sedang menunggumu, lanjutkan. Petik 2 Xia King Yue muncul di antara lengan dua pengiring pengantin. Dia mengenakan koronet finix merah di atas kepalanya. Tirai halus dari manik-manik digantung ke bawah untuk benar-benar menutupi seluruh wajahnya sambil juga menyembunyikan ekspresinya saat ini. Rambut hitam lembut dan mengkilap jatuh lembut di belakang bahunya. Jubah merah lurusnya didekorasi dengan pola awan, dan ikat pinggangnya menampilkan pinggangnya yang ramping dan ramping dengan baik. Diikat pinggangnya tergantung pesona yang terbuat dari batu giok yang sangat indah sementara mutiara tergantung di jumbainya, cocok dengan sepatu emasnya. Detail-detail penting ini membuat pakaiannya yang luar biasa bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Xia Qingyue perlahan datang ke sisi Xiao Che dalam pelukan pengiring pengantin dan setiap langkah yang dibuatnya ringan dan elegan, seolah-olah dia berjalan melintasi awan. Orang biasa akan terlihat seperti sedang berjalan tetapi jika mereka berada di tubuhnya, mereka akan terlihat seperti menunggang di atas awan. Posturnya yang biasa sudah begitu indah dan Xiao Che melihat pesta seperti itu untuk mata. Xia Qingyue akhirnya datang ke depan gerbong dan dua pengiring pengantin berjalan pergi membungkuk ke belakang. Sesuai dengan tradisi pernikahan ke Kaisaran Angin Biru, pengantin pria akan membawa pengantin wanita ke kursi pengantin. Xiao Che melangkah maju dan mengulurkan tangan membantu di Xia Qingyue. Xia Qingyue dengan elegan mengangkat tangannya. Namun ketika Xiao Che mengambil tangan Xia Qingyue di telapak tangannya, energi dingin yang menusuk terurai ke tangan Xiao Che dan seluruh lengan kanannya menegang kesakitan, setengah bergerak. Sensasi dingin yang menggigit perlahan menghilang ketika Xia Qingyue meletakkan lengannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh yang diam. Selain kerutan di antara alisnya ketika dinginnya es menghantamnya, dia tidak membuat ekspresi lain atau suara sedikitpun. Jika seseorang membuka tirai Xia Qingyue dari manik-manik halus, orang akan melihat matanya yang indah berkedip kaget dan kemudian menjadi dingin sekali lagi. Xiao Che duduk di atas kuda dan prosesi pernikahan berjalan dengan kekuatan dan semangat. Tim pernikahan klan Xia mengikuti ke arah klan Xia tak lama setelah itu. Setelah satu setengah jam, prosesi kembali ke pintu masuk utama klan Xia. Perjalanan panjang ini mulus dan tenang, hingga mengecewakan orang-orang yang menantikan perkembangan drama apapun. Xiaolai sudah berada di ambang pintu dan berdiri untuk menyambut tamu-tamu mereka. Sedihnya, jumlah orang yang datang untuk Xiao Che dapat dihitung dengan satu tangan. Sebagian besar tamu datang untuk Xiaolai dan klan Xia. Dengan ketenaran Xiaolai dan koneksi Xia klan, banyak tamu terlihat. Di luar pintu masuk rumah Xiaoklan, orang-orang yang datang untuk melihat acara itu berada di sebelah tak terbatas, jalan-jalannya begitu penuh sehingga bahkan tetesan air pun tidak bisa melewatinya. Semua orang ini datang untuk pernikahan kecantikan nomor satu di Floating Cloud City. Kereta pengantin Xia Qingyue perlahan berhenti di tengah kebisingan. Sebuah sudut tirai dibuka ketika pembantunya Xia Dongling dengan lembut berkata, Nona, kami telah tiba. Petik 2. Setelah itu, sebuah tangan mengulurkan tangan dan Xia Dongling dengan lembut menurunkan lengannya. Begitu dia keluar dari gerbong, suasana memekakan telinga tiba-tiba menjadi sunyi untuk digantikan oleh nafas dalam yang mengikuti satu demi satu. Sudah hampir siang, sinar matahari yang lembut terpantul pada koronet phoenix-nya sementara jubahnya dengan indah berkilauan di atas angin membuat mata seseorang kabur jika terlihat terlalu panjang. Rambutnya dibungkus tinggi menjadi sanggul di atas kepalanya dan koronet phoenix yang membingkai kepalanya adalah rambut empat lapis. Lapisan atas dihiasi dengan jepit rambut emas halus kemasan koronet diperpanjang menjadi, meskipun wajahnya tidak ditelanjangi, dengan mata dan bibirnya sebagian tersembunyi namun sebagian terbuka, kecantikannya sangat sempurna. Suara nafas yang tak tertahankan saling tumpang tindih karena banyak orang yang menatap lurus ke depan, tidak dapat kembali kekenyataan. Itulah kekuatan karisma Xia Qingyue, karena ini semua terjadi tanpa mengungkapkan wajahnya. Berdasarkan aura dan posturnya saja, dia masih tampak seperti peri yang keluar dari lukisan. Kecantikannya begitu besar sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Xia Dongling membungkus selempang sutra merah di sekitar tangan Xia Qingyue. Saat dia turun dari pelana, Xiaoxe tersenyum ketika dia berjalan untuk memimpin Xia Qingyue menyeberang. Mereka melaju di ambang pintu klan Xiaoxe dan melangkah langsung ke ola. TL wajah tersenyum. Ketika mereka masuk melalui pintu masuk utama klan Xiaoxe, suara itu tidak meredah. Ekspresi Xiaoxe tidak berubah saat dia berjalan tetapi dia secara alami ingin pernikahan berakhir sesegera mungkin. Ini adalah ola tengah Xiaoxe untuk pertemuan penting. Satu-satunya orang yang diizinkan menggunakan tempat ini untuk pernikahan adalah pemimpin klan Xiaoxe dan itu adalah tetua. Untuk pernikahan ini, ruangan tersebut mengalami transformasi skala besar. Itu benar-benar visi yang harus dilihat. Sejauh yang bisa dilihat, pilar-pilar itu semua tertanam dengan topas kuning dan dindingnya dicat dengan naga yang dihiasi dengan mutiara berharga yang langka. Karpet merah menyebar di tengah-tengah ola dalam garis lurus dan berhenti di tangga emas pendek. Cahaya kemasan halus memenuhi atmosfer, membuat ola yang sudah didekorasi dengan indah ini lebih memesona. Klan Xiaoxe tidak mau menginvestasikan uang sebanyak itu untuk Xiaoxe dan sebagian besar berasal dari klan Xia. Xia Hongi bersedia menghabiskan sebanyak yang dibutuhkan untuk pernikahan putrinya yang tersayang. Xiaolai dan Xia Hongi duduk di kursi tertinggi ola, tersenyum terpampang di wajah mereka ketika mereka melihat Xiaoxe dan Xia King Yue masuk. Di kedua sisi karpet merah ada tiga baris kursi cendana mawar, semuanya sudah dipenuhi orang. Pemimpin klan Xiaoxe, Tuan Xiao Yunhai juga ada di sana bersama dengan empat sesepuh klan Xiaoxe lainnya. Ketika Xiaoxe berjalan dengan senyum bahagia, ekspresi mereka masih ada di permukaan tetapi dilubuk hati mereka, mereka mencibir dengan jijik. Klan Xiaoxe adalah klan yang mempraktikkan cara mendalam selama beberapa generasi. Memiliki Xiaoxe dengan fena mendalam yang cacat yang lahir di klan adalah hal yang memalukan bagi klan Xiaoxe. Jika dia bukan cucu dari penatua kelima, Xiaolai, dia pasti sudah diusir alih-alih tetap di dalam seperti dia sekarang. Dan jika bukan karena fakta bahwa dia akan menikahi putri terkenal dari klan Xia, mereka bahkan tidak akan repot-repot muncul secara pribadi apalagi hadir di tempat kejadian. Mengenai Xiaoxe, jika mereka mendengar namanya, mereka hanya bisa memikirkan kata, sampah, dan tidak memperhatikan karena mereka bahkan tidak ingat bagaimana tampangnya. Di benua langit yang mendalam, seseorang tidak pantas mendapatkan martabat jika seseorang tidak memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Itu adalah kenyataan pahit dan kebenaran universal yang diikuti oleh banyak orang, bahkan terhadap anggota dari klan yang sama. Ekspresi wajah generasi Xiao yang lebih muda juga tidak konsisten. Mereka semua melihat Xiao Qingyue dan mata mereka mendustakan kegilaan mereka yang tak tertahankan. Saat mata mereka beralih ke Xiao Che, mata mereka hampir meletus dengan rasa iri yang telanjang. Murid luar Xiao klan selalu memandang rendah orang cacat ini dan tidak pernah dalam mimpinya berpikir bahwa dia benar-benar akan menikahi harta nomor satu floating cloud city yang tak terjangkau. Perasaan tidak nyaman bahwa dua orang di aula pernikahan membangkitkan mirip dengan makan lalat mati mentah. Orang yang bertanggung jawab atas pernikahan itu adalah manajer logistik Xiao De. Upacara pernikahan dimulai pada seruan suaranya. Pemimpin upacara pertama-tama memperkenalkan kedua mempelai dan kemudian membaca nama-nama dari daftar tamu terhormat yang telah datang berkunjung. Saat ia melanjutkan, ekspresi Xiao Che tetap netral tetapi di dalam hatinya berbenturan gelombang air. Apapun yang dikatakan oleh pemimpin upacara setelah itu adalah sesuatu yang tidak bisa didengar Xiao Che karena dia berulang kali merenungkan masalah yang sebenarnya dia pedulikan. Apa perasaan aneh yang tiba-tiba dia rasakan pada Xia Klan ketika tangannya bertemu dengan tangan Xia King Yue? Apakah itu semacam kekuatan yang mendalam? Tapi dia belum pernah mendengar kekuatan misterius di Floating Cloud City. Bagi Xia King Yue untuk mencapai level 10 alam mendalam dasar pada usia 16 benar-benar prestasi luar biasa. Tapi dia masih di titik terendah dari alam mendalam dasar ke-10, bagaimana mungkin dia bisa tanpa suara melepaskan aura sedingin es yang benar-benar melumpuhkan seluruh lengannya? Apa kekuatan mistifikasi menakjubkan yang ditampilkan pada tingkat seperti itu? Atau, apakah ini kekuatan tersembunyi dari Xia King Yue yang telah mencapai tingkat 10 puncak alam mendalam dasar? Suara pemimpin upacara berhenti. Setelah jeda singkat, suaranya menjadi 8 oktav lebih tinggi. Busur pertama, ke surga dan bumi. Pikiran Xiao Che dengan cepat berputar saat dia melirik Xia King Yue melalui sudut matanya sambil membungkuk ke arah pintu, ke langit dan bumi. Busur kedua, untuk yang lebih tua. Kedua orang itu berbelok 180 derajat ke arah Xia Hong Yi dan Xiao Lai yang duduk dan membungkuk. Xiao Lai dengan tegas menganggup dan tersenyum penuh kasih pada Xiao Che dan cucunya yang baru. Xia Hong Yi juga tersenyum dan berseri-seri dalam konten. Tukar busur antara suami dan istri. Tubuh Xiao Che berbalik ke arah Xia King Yue dan pada saat yang sama Xia King Yue juga berbalik menghadapnya. Tindakan cepat yang tidak menahan keraguan atau penundaan membuat semua anggota generasi muda klan Xiao mengepalkan gigi mereka. Dalam pikiran mereka, mereka percaya bahwa Xia King Yue tidak rela memasuki pernikahan ini dengan yang lumpuh tetapi sebaliknya dipaksa untuk datang oleh klan Xia. Yang mengecewakan mereka, bahkan hingga saat ini, tidak ada perlawanan sama sekali dari Xia King Yue. Bahkan tidak ada garis tali dari dirinya yang diduga gagal melarikan diri yang mereka bayangkan telah terjadi. Kedua orang membungkuk dan ketika mereka berdua saling membungkuk, Xiao Che melihat mata dingin mengintip melalui celah tirai manik-manik. Mata sedingin es itu mengungkapkan tidak ada jejak emosi. Biasanya pada saat-saat seperti ini, orang banyak akan bertepuk tangan antusias, tawa nyaring dan sorakan tetapi hanya beberapa orang yang secara otentik bertepuk tangan untuk pasangan yang sudah menikah. Itu cukup aneh. Memang penatua kelima harus diberi selamat. Penatua pertama Xiaoli yang duduk di sebelah Xiao Yunhai berkata dengan keanehan sinis dalam kata-katanya. Saya mengucapkan selamat kepada Anda dalam mewakili semua harapan baik lima tetua. Bahkan penatua pertama Xiaoli yang duduk di sebelah Xiao Yunhai mendengar cemohan sinis yang aneh dalam kata-katanya. Penatua kedua Xiaobo tertawa dengan keanehan yang sama yang datang dari pemimpin klan Xiao sebelumnya dan perlahan melanjutkan, penatua kelima, mendapatkan cucu perempuan ipar yang begitu berbakat telah menambah kemuliaan bagi klan Xiao. Sedangkan untuk klan Xiao mendapatkan menantu seperti itu, haha, juga cukup dapat diterima. Selamat. Petik 2. Suasana di aula segera mendingin. Jika seseorang bukan idiot, mereka akan dengan jelas mendengar ironi yang jelas dalam kata-kata, selamat, yang keluar dari mulut mereka. Ketika Xiao Ying masih hidup, posisi Xiao Lai di klan Xiao tidak ada duanya karena bahkan pemimpin klan Xiao pada saat itu sangat menghormati dia. Ada alasan yang jelas, bakat Xiao Ying pada waktu itu memberinya potensi untuk menjadi salah satu ahli terkuat Xiao klan di masa depan. Di dunia ini yang menghormati mereka yang berkuasa, sebagai ayah Xiao Ying, Xiao Lai sangat dihormati. Namun, setelah kematian Xiao Ying, satu-satunya cucu Xiao Lai dilahirkan dengan vein mendalam yang rusak. Meskipun dia adalah yang terkuat di Floating Cloud City yang akan takut padanya. Putranya sudah meninggal, cucunya cacat, dan ia tidak memiliki penerus lain. Posisinya di Xiao klan sekarang mengalami penurunan yang sangat besar. Xiao Lai tidak marah karena dia sudah terbiasa dengan permainan kata-kata sinis ini. Dengan senyum acu tak acu, dia berbicara, terima kasih semuanya datang secara pribadi hari ini. Pastikan untuk minum lebih dari beberapa cangkir anggur untuk merayakan acara ini. Petik 2. Aku sudah memberimu wajah dengan datang secara pribadi ke sini hari ini jadi aku tidak butuh anggur. Cucu saya Xiao Cheng Zi sekarang telah mencapai level 7 dari realm mendalam dasar. Saya telah di sini selama beberapa waktu sekarang, saya pribadi harus menstabilkannya. Kata Penatua ketiga saat dia berdiri. T. L. Beri wajah sama dengan beri hormat seseorang terutama saat di depan umum. Cheng Zi sudah mencapai level 7 dari realm mendalam dasar. Untuk menjadi hanya 17 dan memiliki kesuksesan seperti itu, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Tidak heran Anda bersinar positif hari ini, itu pasti memuaskan. Empat tetua lainnya bangkit untuk memberi selamat kepadanya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Meskipun disiplin, wajah Xiao Lai memiliki ekspresi kemarahan yang kental. Keempat saudara lelakinya selalu menghujani dia dengan hormat tetapi sejak kematian Xiao Ying dan konfirmasi dari vena mendalam Xiao Che yang rusak, sikap mereka berubah menjadi lebih buruk. Pada dasarnya, mereka tidak repot-repot menunjukkan rasa hormat padanya lagi. Mereka biasanya membual tentang cucu mereka sendiri di depannya, tetapi sekarang, di aula pernikahan cucunya sendiri, mereka masih dengan berani memamerkan prestasi cucu mereka sendiri. Saudara-saudaranya menggunakan kesuksesan cucu mereka sendiri untuk merobek bekas luka terdalam di hatinya. Tiba-tiba, suasana yang bisa membuat satu butir keringat bergeser. Pemimpin upacara, Xiao De, buru-buru mencoba untuk mempercepat proses pernikahan dan berseru dengan suara tinggi yang melengking. Pengantin wanita, pergi ke kamar pengantin. Tamu terhormat, silakan pergi ke perjamuan. Di tengah suara gong dan genderang yang riang, pasangan yang banyak menonton selesai ritual ibadah mereka dan mulai berjalan menuju halaman kecil Xiao Che. Kamar pengantin adalah kamar tempat Xiao Che biasanya tinggal. Semuanya didekorasi dengan warna merah. Karpet di lantai disulam dengan halus dengan naga dan phoenix yang terbang di atas awan, simbol keberuntungan untuk pernikahan yang bahagia. Ruangan yang penuh sutra merah juga berisi tanda, kebahagiaan ganda, yang besar dan dua lilin merah bersinar terang di antara lampu emas. Naga dan phoenix yang terukir pada lilin itu tampak bergoyang dalam cahaya yang berkelap-kelip. Lilin yang berkelap-kelip menyentuh tirai glasir kemasan dan sepertinya memenuhi ruangan dengan warna kabur yang melamun. Itu terisolasi dari dunia luar dan berkilau sedemikian rupa yang akan membuat mata seseorang melembut. Pelayan Xia Qingyue, Xia Dongling, mengantar Xia Qingyue duduk di tempat tidurnya dan kemudian tanpa suara keluar dari ruangan sambil menutup pintu. Ruangan menjadi sunyi dan mereka hanya bisa samar-samar mendengar suara lembut nafas mereka. Xia Qingyue duduk di sana dengan tenang, tanpa suara dan tidak bergerak. Xiao Che tidak mendekatinya, melainkan berdiri di dekat pintu dan menatapnya dengan tatapan gelap di matanya. Kakekmu tidak dihormati selama pernikahanmu sendiri, kamu pasti benar-benar kesal, kan? Suara lembut yang jelas memasuki telinga Xiao Che dan ekspresinya berubah. Meskipun kata-kata Xia Qingyue menyengat telinganya, dia membuatnya kagum karena dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Xiao Che melirik ke sampingnya dan dengan ragu-ragu berbicara, kamu bisa mengalahkan koronet phoenix itu sekarang. Benda itu terlalu berat dan jika Anda memakainya terlalu lama, itu akan menjadi tidak nyaman. Petik 2 Menurut tradisi pernikahan dari benua langit yang mendalam, pengantin pria harus melepas koronet untuk pengantin wanita. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia mencoba membantunya turun kereta, dia menyengat tangannya dengan aura dingin misteriusnya. Xiao Che terlalu sombong untuk menyentuhnya lagi karena dia takut hal itu terjadi lagi. Selain itu, dia tidak berpikir dingin Xia Qingyue bahkan akan mau menerima tawarannya jika dia benar-benar mencoba untuk membantunya dengan koronetnya. Setelah jeda sedikit, Xia Qingyue mengangkat tangannya dan diam-diam melepas koronet phoenix. Pada saat itu, wajah indah yang mempesona muncul dalam garis pandang Xiao Che. Ketika dia mengangkat matanya yang menawan dan bertemu dengan kontak Xiao Che, dia langsung menjadi terpana. Sepasang mata indah yang tak terlukiskan bertemu dengannya. Seolah-olah esensi dunia tertanam jauh di dalam matanya. Bahkan pelukis paling cemerlang di dunia maupun kata-kata paling berharga pun tidak bisa secara akurat menggambarkan kecantikannya. Kulitnya yang seperti batu giok dan wajahnya yang krem seputih salju di bawah lampu redup di ruangan itu. Bibirnya seperti kelopak bunga paling halus di dunia dan hidungnya adalah batu giok putih paling indah, tinggi dan bangga dengan bangsawan bawaan. Reputasi Anda mendahului Anda, Xiao Che bergumam, mengukurnya dengan matanya yang tak berkedip. Sepasang mata yang indah menatap balik padanya. Jurang gravitasi yang tak berujung menarik perhatian dan pikirannya, membuatnya sulit untuk menggerakkan matanya ke tempat lain. Meskipun ini adalah pernikahan yang diatur sejak mereka lahir, selain dari sesekali dia melihat ketika dia masih muda, ini sebenarnya pertama kalinya dia benar-benar melihat Xia Qingyue sejak usia 10 tahun. Ini karena Xia Qingyue jarang meninggalkan rumahnya dan Xiao Che yang cacat memiliki harga diri rendah yang berevolusi menjadi kompleks inferioritas. Dia hanya mendengar tentang Xia Qingyue dari desas-desus orang lain dan setelah mendengar bahwa Xia Qingyue tumbuh menjadi kecantikan yang tiada taranya, dia membayangkannya di dalam hatinya. Sosok bayangan di ilusinya memudar saat dia melihat Xia Qingyue menyadari bahwa dia sedang menghadapi kecantikan sejati. Daya pikat Xia Qingyue berada di luar imajinasinya karena dia tidak bisa menggambarkan keindahan tiada taraf ini. Xiao Che dengan ingatan yang jelas dari dua dunia tidak bisa tidak melupakan pikirannya ketika dihadapkan dengan pemandangan seperti itu. Xia Qingyue disebut sebagai kecantikan nomor satu di Floating Cloud City tetapi jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah kecantikan nomor satu di Kekaisaran Angin Biru, Xiao Che tidak akan membantah klaim itu. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang akan melampaui tontonan indah ini di depan matanya. Gadis di depan matanya baru berusia 16 tahun, gadis-gadis pada usia itu belum sepenuhnya berkembang tetapi tidak mungkin untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada Xia Qingyue setelah beberapa tahun. Mungkin dia akan mencapai tingkat transcendent pada saat itu. Seorang gadis yang setiap gerakan dan senyumnya yang bisa menggerakkan dunia lahir di Floating Cloud City. Dan gadis ini telah menjadi istrinya hari ini. Xiao Che tidak bisa membantu tetapi mempertanyakan keaslian realitasnya. Dan kamu bukan apa yang dikatakan rumor atau apa yang aku bayangkan juga. 2. Xia Qingyue bangkit dan lekuk tubuhnya yang menyentuh terlihat saat dia mendekati Xiao Che. Matanya bersinar seperti air ketika dia sedikit membuka bibirnya, rumor mengatakan bahwa fena Anda dinonaktifkan sehingga Anda hanya bisa tinggal di tingkat satu dari realem mendalam dasar. Karena itu, Anda memiliki fisik yang lemah dan harga diri yang rendah karena Anda hanya tinggal di rumah. Satu-satunya temanmu adalah bibi kecilmu Xiao Lingqi dan adik lelaki ku Yuanba. Satu-satunya hal di tubuh Anda yang dapat dianggap sebagai keuntungan adalah penampilan Anda. 2. Aura mendalammu tidak hanya lemah dan suram, tetapi fain mendalammu memang cacat. Namun, kepribadian Anda benar-benar berbeda dari apa yang menurut rumor Anda. 2. Xia Qingyue berhenti pada jarak tiga langkah di depan Xiao Che saat dia menatap lurus ke arah Xiao Che dengan matanya yang indah, meskipun kamu sengaja menyembunyikan dan berpura-pura karakter sejati kamu, aku merasakan kesombonganmu sejak aku meletakkan matamu padamu. Anda benar-benar kebalikan dari rumor itu. Sebelumnya di tempat saya, saya membekukan tangan Anda dengan kekuatan mendalam saya tetapi reaksi tenang Anda mengejutkan saya. Jika tangan Anda tidak diam, saya akan ragu bahwa saya gagal menggunakan kekuatan saya. Di aula pernikahan Anda dan kakek Anda Xiaolai diejek selama acara yang begitu penting, tetapi sepertinya Anda hanya marah sebentar, lalu kemarahan Anda menghilang. Ekspresi dan detak jantung Anda tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi abnormal sama sekali. Sulit untuk mencapai kondisi mental itu bahkan untuk praktisi roh mendalam setengah bayah. 2. Ketika kamu melihatku, ada kilatan terobsesi di matamu yang bahkan belum berkurang. 2. Vena mendalammu yang cacat adalah fakta tetapi kepribadian dan keadaan pikiranmu yang sebenarnya telah membodohi semua orang. Xia Qingyue berbisik, saat matanya yang tak terbatas menatap Xiao Che. Xiao Che terkejut karena terkejut. Dengan Xia Qingyue yang dekat dengannya, seseorang biasanya akan merasa senang ketika dihadapan parfum aroma wangi bunga tetapi Xiao Che tidak bisa diganggu untuk dipindahkan oleh itu. Jantungnya benar-benar sok ketika dia balas menatapnya dengan kagum. Memang benar, dia memang orang yang sombong terlepas dari siapa dia dihadapan karena saat dia berada di benua Azure Cloud, dia adalah salah satu Panglima Perang yang bangga di sana. Siapapun yang tinggal di Floating Cloud City saat ini tidak setara dengan para Panglima Perang legendaris pada masanya. Meskipun kekuatannya mengalami penurunan ekstrim, pikirannya tetap sama. Dia tidak sengaja muncul seperti itu tetapi itu adalah sikap alami dari kehidupan sebelumnya. Namun, ia harus menyembunyikan diri yang sombong karena kekurangan kekuatan dan situasinya saat ini. Apa yang dikatakan Xia Qingyue dengan sempurna menggambarkan kepribadiannya dalam sekali jalan? Di jalan dari Xia Klan kembali ke Xiaoklan, dia selalu berpikir bahwa dia menahannya dengan menghina karena dia adalah harta surgawi dan dia adalah lumpur di lantai yang dibenci orang. Itu adalah pemikiran umum yang khas. Tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa dia telah mengawasinya selama perjalanan mereka kembali. Xiao Che tiba-tiba melihat Xia Qingyue dalam cahaya baru saat dia menatap matanya yang sangat indah. Mata jernih yang melihat melalui pikiran dan hatinya dalam detail halus cermat membuatnya terkejut. Kamu tahu, Xiaoceng ini dengan dua ingatan pengalaman adalah seseorang yang tidak bisa digerakkan dalam menghadapi semua pahlawan dunia dan bahkan dalam menghadapi kematian. Namun dia sudah melihatnya melalui. Apakah dia benar-benar hanya seorang gadis yang baru berusia 16 tahun? Bagaimana mungkin gadis berusia 16 tahun ini memiliki mata dan pikiran yang luar biasa tajam? Xiaoceng memiliki kecurigaan bahwa mungkin Xia Qingyue seperti dia, seseorang yang bereinkarnasi ke dunia ini. Apakah kamu menanggungnya? Xia Qingyue bertanya setelah jeda. Bertahan, Xiaoceng mengeluarkan tawa yang tampaknya mencela diri sendiri. Mungkin kebenaran dari vena mendalamanku yang rusak tidak akan berubah. Di benua langit yang hebat, menjalani kehidupan dengan cadar mendalam yang cacat telah membuat orang-orang memandang rendah saya seperti saya adalah sampah di bagian bawah sepatu mereka. Apakah ada perbedaan antara menyalahkan diri sendiri yang pengecut dan daya tahan yang sunyi? Bertahan, lebih seperti dia menoleransi itu. Xiaoceng kemarin persis seperti yang dikatakan rumor tentang dirinya. Tidak peduli seberapa pintar Xia Qingyue, dia tidak bisa berpikir bahwa Xiaoceng hari ini akan memiliki memori seumur hidup. Temperamen dan kondisi mentalnya juga berubah seiring dengan itu. Mata indah Xia Qingyue menyipit saat dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya yang seperti giok dan mengulurkan dua jari untuk menyentuh dadanya. Tiba-tiba, aura dingin tapi tidak sepenuhnya dingin mengenai dada Xiaoceng dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat Xiaoceng hendak bertanya apa yang dia lakukan, perasaan dinginnya langsung menghilang dan Xia Qingyue membuka bibirnya yang seperti kelopak bunga yang lembut. Vena mendalammu memang cacat, tetapi itu bukan kelainan bawaan sejak lahir. Kamu mungkin diserang ketika kamu masih sangat muda dan seseorang langsung menghancurkan vein mendalammu. Petik 2 Sudah hancur, Xiaoceng mengerutkan kening. Sejak dia masih kecil, kakeknya dan semua orang semua mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan vein mendalam yang rusak. Dia bahkan percaya bahwa dirinya sendiri ketika dia mendapatkan ingatannya, kelahiran kembali, sejak ingatannya termasuk penguasaan semua buku medis selama hidupnya. Tapi Xia Qingyue mengatakan dia tidak dilahirkan dengan kerusakan mendalam vena tetapi justru dirusak oleh kekuatan eksternal. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang bisa melihat kedok ini. Xia Qingyue hanya menatapnya dalam beberapa napas waktu dan baginya, fakta itu sejelas kristal. Wanita ini. Iya nih, Xia Qingyue mengerutkan alisnya dan dengan lembut berkata, itu sangat rusak selama masa kecilmu dan keluargamu tidak menyadarinya. Karena itu, itu tidak pernah diperbaiki dan sekarang Anda telah tumbuh vena mendalam yang rusak telah sepenuhnya terbentuk menjadi keadaan cacat itu, dan kehilangan semua harapan perbaikan. 2. Xia Qingyue mengatakan pernyataan terakhir itu dengan penuh keyakinan. Jika vena mendalam orang dewasa menjadi rusak, kekuatan mereka akan bocor tetapi ada berbagai metode untuk memperbaikinya. Namun, jika vena mendalam pecah pada tahap awal masa bayi, pertumbuhan vena akan mulai dari fondasi yang buruk dan hanya akan menjadi lebih buruk. Pada usia Xiao Che, vena sudah menjadi buruk sehingga tidak mungkin diperbaiki kembali normal. Ekspresi Xiao Che tidak berubah dan hanya berkata, itu mungkin belum tentu benar. 2. Xia Qingyue dengan lembut memiringkan kepalanya untuk meliriknya, sepertinya Anda selalu memiliki gagasan untuk memperbaiki vena mendalam Anda. Aku pasti akan memperbaikinya, Xia Oce berkata dengan kosong. Xia Qingyue menatapnya dalam-dalam. Dia tidak hanya melihat rasa percaya diri dan kesombongan tetapi juga lapisan dingin yang dalam di matanya. Dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, Benua langit yang mendalam adalah tempat yang besar dengan banyak orang berbakat, mungkin memang ada seseorang yang dapat memperbaiki pembuluh darahmu yang rusak. Seharusnya saya tidak mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya dengan penegasan seperti itu, Anda bisa menganggapnya sebagai ketidaktahuan saya. Dalam beberapa kata itu, kesan Xiao Che tentang dirinya membaik secara dramatis. Dia ragu-ragu, lalu bertanya, kekuatan dingin es yang Anda gunakan sebelumnya, apa itu? Saya belum pernah mendengar ada orang di Floating Cloud City dengan keterampilan itu. Tuanmu bukan orang dari Floating Cloud City, benarkan. Tentu saja, terserah Anda apakah Anda ingin memberitahu saya atau tidak. Xia King Yue terdiam untuk sementara waktu dan tepat ketika Xiao Che berpikir dia tidak akan menjawab, dia dengan tenang menjawab, Frozen Cloud Arts. Petik 2. Frozen Cloud Arts. Xiao Che sedikit menggigil pada nama itu saat dia merasakan rasa keakraban yang samar. Ketika dia tiba-tiba ingat nama konsep itu, pucat dan kata-katanya keluar dari mulutnya, beku Cloud Asgard. Xia King Yue memiringkan kepalanya yang cantik dan menatap Xiao Che dengan ekspresi terkejut. Ketika dia berteriak, Frozen Cloud Asgard, Xiao Che sudah kehilangan ketenangannya tetapi di matanya, dia masih terlalu tenang. Bahkan jika Lord of Floating Cloud City mendengar nama itu, tubuhnya akan melemah dan kakinya akan gemetar ketakutan. Dia dengan ringan berkata, tuanku memang dari Frozen Cloud Asgard jadi aku bisa dianggap sebagai murid Frozen Cloud Asgard. Fakta ini, satu-satunya orang di Floating Cloud City yang mengetahui hal itu adalah ayahku. Anda sekarang yang kedua, saya beritahu Anda ini. Karena kamu adalah suamiku sekarang dan ini yang paling mendasar dari rasa hormatku padamu. Petik 2. Detak jantung balap Xiao Che tidak bisa tenang. Kata-kata, Frozen Cloud Asgard meledak ke dalam hatinya seperti bom besar. Karena itu adalah yang paling kuat dari empat sekte utama Kekaisaran Angin Biru dan juga Tanah Suci selama bertahun-tahun dan lama berada di. Bahkan bangsawan Kekaisaran Angin Biru harus menyembah keberadaan Transcendent mereka setiap tahun. Heavenly Sword Villa, Frozen Cloud Asgard, Xiao Che, Burning Heaven Clan. Dari tujuh negara di benua langit yang mendalam, Kekaisaran Angin Biru saat ini adalah yang terkecil. Meskipun mereka memiliki kekuatan keseluruhan terendah, mereka tidak pernah dianeksasi oleh negara lain. Sebagian besar alasan mengapa itu karena empat sekte utama. Kekuatan-kekuatan yang menjadi tidak takut Kekaisaran Angin Biru tetapi malah takut empat sekte utama. Tidak ada keraguan tentang kekuatan keempat sekte utama itu. Proses di mana mereka merekrut murid sangat ketat dan mereka tidak peduli tentang latar belakang dalam pilihan mereka. Hal terpenting yang mereka inginkan pada akhirnya adalah bakat. Semua orang yang tinggal di Kekaisaran Angin Biru bermimpi dan bercita-cita untuk kekayaan besar semacam itu. Jika Anda masuk ke salah satu sekte utama ini, bahkan murid terendah akan membawa kehormatan dan kemakmuran bagi keluarga mereka. Mereka bahkan akan menjadi tamu kehormatan di pengadilan dan disajikan dengan pangkat markis. Tidak ada seorang pun dari kota awan terapung kecil ini yang pernah mendengar ada yang masuk ke salah satu sekte besar itu dan tidak ada yang berani memimpikannya. Jika Xiaoce sebelumnya mendengar nama-nama dari empat sekte utama, itu akan seperti mendengar keberadaan Kerajaan Langit Surgawi. Dia tidak akan pernah berharap tersentuh oleh kata-kata itu. Tetapi dia tidak berharap bahwa istri yang baru saja dinikahinya adalah salah satu murid dari sekte peringkat teratas, di belakang Heavenly Sword Villa, Frozen Cloud Asgard. Xiaoce dengan cepat menenangkan dirinya dan bertanya, karena kamu adalah salah satu murid Frozen Cloud Asgard, mengapa keluargamu tidak mengungkapkannya kepada publik? Dengan identitas Anda, klan Xia dapat dengan bebas berjalan kemana saja di Floating Cloud City dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Semua orang kaya, termasuk klan utama kota akan berusaha mendapatkan bantuan dari Anda. Pertumbuhan klan Xia Anda juga akan berkembang dengan pesat. Petik 2. Karena kamu, Xia King Yue menjawab. Karena aku, Xiaoce diam dalam diam, tiga kata itu mengingatkannya mengapa. Aku menikahimu dengan identitas seorang gadis dari klan Xia dan seluruh kota Floating Clouds sedang gempar. Jika aku menikahimu dengan status murid Frozen Cloud Asgard, tidak hanya kota kecil kami Floating Clouds yang akan gempar. Tidak peduli apa, akan ada banyak konsekuensi yang tidak terduga antara Anda dan klan Xia saya. Lagipula, perbedaan antara Anda dan saya terlalu besar. Xiao King Yue berkata dengan suara ringan dengan mata jernih. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan diam-diam, dia sudah dengan cemerlang menyelaukan. Xiaoce pelan-pelan menghela nafas, lalu mengapa kamu menikahiku? Kamu tahu persis mengapa hidupku diselamatkan Paman Xiao Ying. Saya adalah alasan mengapa dia meninggal selama upaya pembunuhan segera setelah itu. Sejak saya lahir, ayah saya mengatur pernikahan di antara kami untuk membalas kebaikan Paman Xiao Ying. Walaupun itu adalah janji ayahku, aku tidak punya alasan untuk tidak menaati dia dan karenanya aku tidak punya alasan untuk tidak menikahimu. Petik 2. Xia King Yue mengangkat matanya yang dingin berkilauan, alasan mengapa saya mengatakan kepada Anda bahwa saya milik Frozen Cloud Asgard adalah untuk memberitahu Anda bahwa agar saya terus berlatih seni Frozen Cloud, hati saya harus seperti awan beku. Frozen Cloud Asgard hanya menerima wanita dan mereka harus murni dan tidak terkontaminasi seumur hidup. Meskipun aku menikahimu, aku tidak bisa mencintai siapapun dalam hidup ini. Anda harus memahami komitmen saya. Petik 2. Bahkan jika kamu bukan murid Frozen Cloud Asgard, aku tidak berpikir kamu akan jatuh cinta padaku. Xiaoce berkata dengan senyum mencela diri. Xia King Yue perlahan menggelengkan kepalanya, mungkin Anda salah paham. Aku tidak pernah membencimu dan tidak pernah meremehkanmu. Majikan saya telah mengatakan kepada saya berkali-kali bahwa orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi tidak boleh mengabaikan orang lain. Atau meremehkan mereka. Selain itu, saya baru saja mencapai titik awal perjalanan saya ke atas. The Continent Sky Continent menghormati yang kuat sehingga ada banyak dokter di sekitarnya. Hanya karena vena mendalam Anda rusak bukan berarti hidup Anda benar-benar hancur. Petik 2. Xiaoce tergerak. Floating Cloud City sesumbar tentang kecantikan dan bakat Xia King Yue, tetapi mungkin tidak ada yang tahu tentang keanggunan dalam benaknya yang bahkan tidak dapat dicapai oleh banyak orang setengah baya di dunia ini. Dan dia benar-benar hanya 16 tahun, setelah beberapa tahun, orang tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menjadi. Tidak heran dia menangkap orang-orang mewah dari Frozen Cloud Asgard. Wanita dengan kecantikan, bakat, dan pikiran seperti peri ini benar-benar baru saja menjadi istrinya belum lama ini. Rasanya itu hanya mimpi. Jika dia tidak memiliki dua kehidupan yang bernilai pengalaman dan ingatan, dia akan merasakan rasa rendah diri dan bahkan mungkin tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menatap matanya. Terima kasih telah memberitahuku ini, kata Xiao Che sambil menghela nafas. Matanya kemudian menjadi fokus ketika suaranya berubah, lalu, dapatkah Anda memberitahu saya tingkat kekuatan mendalam Anda saat ini? Memasuki tingkat ke-10 realm mendalam realm pada usia 16 adalah bakat yang cukup luar biasa untuk menggerakkan seluruh kota Floating Cloud. Namun, Xiao Che tidak percaya bahwa Xia King Yue hanya pada tingkat ke-10 dari realm mendalam realm lagi. Karena tingkat bakat yang tak tertandingi di Floating Cloud City ini seharusnya tidak menarik perhatian orang-orang dari Frozen Cloud Asgard. Xia King Yue menjadi diam dan tidak menjawab pertanyaan tiba-tiba Xiao Che. Namun, kesunyiannya menunjukkan bahwa kekuatannya lebih tinggi dari tingkat ke-10 alam mendalam dasar. Kamu harus pergi bersulang. Xia King Yue perlahan menjawab dengan kilatan di matanya. Ketika suaranya jatuh, suara langkah kaki pelan datang dari luar pintu. Suara lembut Xiao Hong datang dari pintu, Tuan Muda, sudah waktunya bagi Anda untuk mengusulkan roti panggang. Petik 2. Kakek Hong, aku akan ada di sana. Xiao Che berjanji. Dengan sekali pandang terakhir pada Xia King Yue dan setelah menepuk-nepuk pakaiannya dari debu, dia berjalan keluar dari ruangan. Begitu Xiao Che pergi, aura es yang terang mengelilingi ruangan dan angan-angan putih muncul di depan Xia King Yue. Xia King Yue dengan ringan melangkah maju dan berbicara dengan suara lembut dan penuh hormat Tuan. Petik 2. King Yue, apakah kamu ingin kembali ke Frozen Cloud Asgard bersamaku? Suara lembut yang indah itu berkabut seperti awan dan selembut angin. Itu sudah cukup untuk membuat jantung terdingin di dunia bahkan benar-benar meleleh. Xia King Yue dengan lembut menggelengkan kepalanya, Tuan, King Yue bermaksud untuk tinggal sebentar. Jika aku pergi begitu aku menikah, dia akan menderita ejekan yang lebih keras. Saya meminta Master untuk memberi saya waktu sebulan sehingga saya tidak akan menyakitinya atau membiarkan orang lain mengejeknya saat saya pergi. Petik 2. Wanita berpakaian putih menatapnya. Setelah beberapa saat dia menganggup perlahan dan tersenyum tipis, baiklah. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun seorang murid Frozen Cloud Asgard diizinkan menikah. Karena sudah menjadi pengecualian, menunggu selama satu bulan bukan apa-apa. Petik 2. Terima kasih telah memenuhi permintaan saya, Guru. Tubuh si Aking Yue turun lagi saat dia ragu-ragu berbisik pelan, Tuan, apakah benar-benar mustahil untuk memperbaiki vena mendalamnya? Wanita putih menggelengkan kepalanya tanpa penundaan, tidak ada hal-hal absolut di dunia ini. Tapi setidaknya bagi saya, sepertinya tidak mungkin. King Yue, itu baik bahwa Anda adalah orang yang baik dan berbelas kasih dengan hati yang memberi. Namun, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Petik 2. Si Aking Yue tidak bertanya lagi. Karena bahkan wanita berjubah putih dengan silsilah tinggi dan status mulia ini yakin bahwa itu, tidak mungkin, maka seharusnya tidak ada peluang sekecil mungkin untuk itu. King Yue, aku tahu kamu ingin sekali membayar hutang budi rasa terima kasihmu sejak nyawamu diselamatkan pada usia muda, bahkan sampai menunda kembalinya kamu ke Frozen Cloud Asgard, tetapi kamu menikahinya seharusnya sudah cukup untuk membayar kembali kewajiban itu. Ketika Anda kembali ke Frozen Cloud Asgard, identitas Anda akan terungkap. Meskipun ia mungkin menderita lebih banyak cemohan setelah kepergian Anda, statusnya menjadi suami dari murid Frozen Cloud Asgard akan tetap utuh. Setidaknya di Floating Cloud City kecil ini, dengan status bergengsi seperti itu, tidak ada yang berani membuatnya terluka secara fisik. Kata wanita berbaju putih dengan nada suara yang menghibur. Xia King Yue dengan lembut mengangguk, saya harap begitu. Petik 2. Fena mendalamnya dinonaktifkan dan dia juga tidak memiliki kekuatan lain. Dia tidak akan pernah bisa mencapai prestasi apapun mungkin sepanjang hidupnya. Tapi kamu cantik dan pintar. Bakat dari sifat Anda lahir sekali setiap ratusan tahun. Kalau tidak, nyonya kami tidak akan membiarkan Anda melanggar aturan seperti itu dan menikah. Menikahimu adalah kekayaan dan keberuntungan terbesarnya sepanjang hidupnya. Anda mengambil langkah ini sudah cukup adil. Jika ayahnya masih hidup dan cukup pintar, dia akan membatalkan pernikahan ini. Aku harus pergi. Saya akan menjemput Anda sebulan kemudian. Selama periode ini, saya tidak akan pergi jauh. Jika Anda menemukan masalah yang tidak terselesaikan, tuliskan saya surat untuk memberi saya informasi. Petik 2. Saya mengucapkan selamat tinggal pada guru. Petik 2. Dagu wanita berjubah putih itu berbalik. Tiba-tiba, wajah cantik dengan sedikit rasa dingin terlihat. Dia tidak mengenakan makek up karena kulitnya sehalus sepotong batu giok putih salju. Orang tidak bisa tidak memikirkan istilah, kecantikan dengan daging es dan tulang batu giok, dan wajah salju dengan bibir mutiara, untuk menggambarkannya ketika mereka menatap mereka. Wajahnya sangat indah dan sempurna. Dia menawan dengan cara yang membuat orang-orang bahkan tidak berani menatapnya. Orang akan berpikir bahwa dia suci seperti diangkuh ketika menatap matanya. Dia seperti peri yang naik ke atas nirvana, tidak ternoda oleh siapapun di dunia manusia. Dia membuka jendela dan tubuhnya sedikit bergetar. Seolah disertai oleh roh es dingin yang tak terlihat, dia tampak seolah-olah telah larut tepat di tempat dia dulu berdiri. Xiao Klan Main Hall, sebuah guest house lengkap. Paman Ketujuh Liu, silakan minum. Xiao Che dengan hormat mempersembahkan secangkir di depan seorang pria parubaya yang tampak lembut. Orang yang dipanggil Paman Ketujuh Liu berdiri ketika dia mulai tertawa. Dia mengangkat cangkirnya dan mengeringkan isinya. Dia berbicara dengan tawa, Keponakku, Aku berteman baik dengan ayahmu, Sekarang setelah aku melihatmu telah membentuk keluargamu sendiri dan menikah dengan istri yang begitu baik. Hatiku bahagia untukmu. Petik 2 Terima kasih Paman Ketujuh Liu. Petik 2 Penatua pertama, silakan minum. Petik 2 Penatua pertama Xiao Klan, Xiao Li mengambil cangkir itu dan meneguk seluruh mulutnya. Dia kemudian dengan keras membanting cangkir anggur ke atas meja. Selama seluruh proses ini, selain mengatakan, Hef melalui hidungnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau menatap mata Xiao Che. Bahkan dengan sikap itu, minum secangkir anggur Xiao Che sudah mengungkapkan sejumlah besar wajah yang dia berikan pada Xiao Che. Xiao Che tidak berbicara juga dan pindah ke meja sebelah. Saat dia berjalan dua langkah, Xiao Li meludah ke lantai dan membuka mulutnya ketika dia berbicara dengan nada suara dingin dan dingin di dalam jangkauan pendengaran Xiao Che, bunga yang sangat halus sekarang telah dimasukkan ke dalam kotoran. Bah. Petik 2 Ekspresi Xiao Che tetap tidak berubah. Langkah kakinya yang konsisten tidak berhenti dan seolah-olah dia tidak mendengarnya. Itu hanya jika seseorang tidak melihat dari dekat, karena matanya mengeras dan kondensasi dingin yang dalam bersembunyi di belakang mereka. Dia datang ke penatua kedua, sisi Xiao Bo. Xiao Che membungkuh sedikit, penatua kedua, Xiao Che menawarkanmu secangkir. Petik 2 Xiao Bo tidak peduli untuk menatap mata Xiao Che tetapi dia membuka mulutnya untuk dengan ringan berkata, yang sayang, bantu aku meminumnya. Petik 2 Ya, kakek, kata Xiao yang tanpa ragu. Dia menerima tawaran anggur dari Xiao Che dan meminumnya semua, hanya membuat suara, guru. Secangkir anggur disajikan kepada seorang penatua tetapi diminum oleh anak-anaknya tidak hanya menunjukkan penghinaan lagi. Itu semacam penghinaan publik. Setelah minum anggur, Xiao yang meletakkan cangkirnya dan duduk di kursinya, matanya dipenuhi dengan cemohan dan cemohan yang tak terselubung. Xiao Che tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya sedikit menganggup dan pindah ke meja berikutnya. Seperti sebelumnya, begitu dia mengambil dua langkah, terdengar dengusan dingin, hef, sampah adalah sampah. Bahkan jika sampah naik ke Xia Klan, itu masih sampah. Xiao Laitua itu sebenarnya akan tergantung pada cucunya. Bah, petik 2 Suara itu mengandung penghinaan yang mendalam, sarkasme, dan tentu saja kecemburuan. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan kekayaan klan Xia, jika seseorang masih dapat membual tentang bakat luar biasa Xia Qingyue. Jika dia belum menikah dengan Xiao Che tetapi sebaliknya dengan cucunya Xiao Yang, tawanya yang datang dari mimpinya mungkin benar-benar menjadi terdengar. Xiao Che pura-pura tidak mendengar dan berjalan pergi sambil tersenyum. Xiao Che selesai bersulang dan mengirim tamu. Malam perjamuan yang panjang telah berakhir. Selama seluruh proses ini, orang-orang yang menunjukkan ucapan selamat dan sepenuh hati yang tulus sangat sedikit sehingga Xiao Che dapat menghitungnya dengan sepuluh jari kecilnya. Tak terhitung orang yang sangat sopan kepadanya, toh hari ini adalah hari pernikahannya, tapi dia jelas melihat penghinaan di hampir semua mata mereka. Beberapa orang menghela nafas, beberapa orang iri dengan amarah. Sisanya memiliki cemohan yang tidak terselubung dan pemikiran negatif lainnya seperti, sampah, dan tidak berharga, yang tertulis di seluruh wajah mereka. Fein mendalamnya dinonaktifkan jadi itu adalah fakta bahwa dia tidak akan mencapai kebesaran selama seumur hidupnya karena itu. Jadi mereka tidak harus berteman atau bersikap sopan dengan Xiao Che. Mereka tidak peduli jika mereka menyinggung dia karena kalaupun dia tersinggung, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka dengan Fein mendalamnya yang cacat. Sebelum kehancuran ini, mereka bisa saja tidak bermoral dan tidak peduli, siap meneteskan rasa superioritas mereka. Mereka merasa kuat ketika memandang rendah orang yang tidak akan pernah menjadi apapun kecuali orang yang lebih lemah dari mereka. Itulah realitas buruk sifat manusia. Beristirahatlah lebih awal, Xiao Lai menepuk pundak Xiao Che dengan senyum lembut di wajahnya. Xiao Che tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah senyum kakeknya saat ini. Ketika Xiao Lai semakin tua, emosinya menjadi semakin lembut. Tetapi ketika dia muda, dia seperti lilin yang dapat dengan mudah dinyalakan. Jika seseorang membuatnya kesal, dia akan membuat orang itu sepuluh kali lebih marah dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Xiao Che tahu betul bahwa amarah kakeknya tidak menjadi lunak karena usia tua, tetapi karena dia. Untuk melindungi cucunya yang tidak berguna, dia harus menjadi baik dan lembut. Bahkan jika mereka dipandang rendah, selama garis bawahnya belum dilewati, dia akan menanggungnya sebaik mungkin. Dengan cara ini, tidak akan ada musuh yang akan kembali untuk membalas dendam pada cucunya setelah dia meninggal. Sebagai orang yang paling kuat di Floating Cloud City, penatua kelima yang dulu ditakuti semua orang, sekarang tidak dihormati atau ditakuti oleh penatua lainnya lagi. Ini juga berlaku untuk generasi muda. Melihat punggung Xiao Lai, gambar wajah yang tidak sopan dan tertawa muncul di pikiran Xiao Che. Xiao Che mengepalkan tangannya perlahan-lahan saat mereka perlahan-lahan menjadi pucat. Matanya menajam dan memancarkan bayangan bilah sedingin es. Selanjutnya, sudut mulutnya perlahan terbuka dan mengungkapkan senyum yang akan membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Xiao Che pasti orang yang pendendam. Sebagai seseorang yang menyimpan dendam lama, dalam enam tahun terakhir di benua Azure Cloud, hatinya yang dipenuhi kebencian teringat segalanya. Dia ingat semua orang yang baik padanya tetapi juga semua orang yang tidak baik juga. Dia menyimpannya jauh di dalam hatinya, sampai tiba saatnya membalas dendam atas keluhan terkecil sekalipun. Kalian akan melakukannya, maaf, petik dua. Suara serak yang mendalam perlahan meluap dari mulut Xiao Che seperti kutukan ganas. Karena Dewa memberi saya kesempatan ini untuk menjadi orang lain, bagaimana saya bisa membiarkan kakek dan saya menderita melalui intimidasi ini. Kembali di halaman kecilnya, bulan masih menggantung tinggi di langit. Xiao Che berjalan ke sudut halamannya dan mengulurkan tangan kirinya. Tiba-tiba, panah air keluar dari telapak tangannya. Selama pernikahan hari ini, dia tidak bisa menghindari minum banyak anggur. Pada akhirnya, dia minum sangat banyak sehingga seolah-olah dia hampir tidak bisa berdiri sendiri. Pada kenyataannya, dia sebenarnya jelas-jelas terjaga. Ini bukan dia yang memiliki kapasitas tinggi untuk memegang minuman kerasnya tetapi karena Sky Poison Pearl. Semua anggur yang diminumnya dipindahkan ke Sky Poison Pearl. Karena mutiara telah menjadi satu dengan tubuhnya, dia memanipulasi seolah-olah itu seperti tubuhnya sendiri. Suara asteris-hualala asteris terdengar untuk waktu yang lama sampai semua anggur telah dihapus dari Sky Poison Pearl. Xiao Che mengangkat tangan kirinya yang tertutup anggur dan menyeringai. Dia menggosok anggur langsung ke wajahnya dan menahan nafas sampai wajahnya memerah. Tersandung, dia mendorong pintu kamarnya terbuka lebar ketika dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah dia mabuk. Pintu didorong terbuka dan aroma anggur mengikuti Xiao Che ketika dia terhuyung-huyung ke ruangan seolah-olah dia akan tersandung sebentar. Dia dengan canggung mengangkat kepalanya dan menatap Xia King Yue. Xia King Yue duduk di tempat tidur dengan mata indahnya terpejam. Itu sangat sunyi. Cahaya lilin redup berkedip-kedip di wajah lembutnya yang indah, menambahkan perasaan mistis yang menyihir yang tak mungkin bisa dilawan orang. Mata Xiao Che cerah dan kakinya bergetar saat dia berjalan menuju Xia King Yue, hehehe, istriku, aku sudah membiarkanmu menunggu lama, ayo pergi, kita sekarang bisa, menggunakan kamar pengantin. Xia King Yue tiba-tiba membuka matanya dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Suatu kekuatan dingin yang tak tertahankan tiba-tiba menyapu Xiao Che dan mendorongnya keluar dari pintu. Xiao Che jatuh di bawah dan hampir menjatuhkan meja batu di halaman. Xiao Che kesakitan dan menggosok pantatnya. Butuh banyak upaya baginya untuk bangkit dan kemudian dia dengan marah meraung, sial. Saya hanya bercanda, Anda tidak harus begitu kejam. Saya sangat lemah namun Anda memukul saya sekuat yang Anda bisa, siapapun akan berpikir bahwa Anda berencana untuk membunuh suami Anda. Petik 2. Pintu Terbanting Xiao Che mendorong ke depan tetapi menemukan bahwa pintu kamar tidur tertutup rapat. Xiao Che tiba-tiba menjadi depresi, wanita ini, bahkan tidak berbicara tentang menggoda, bahkan lelucon dianggap serius. Bisakah saya benar-benar hidup bahagia dengan cara ini? Saya benar-benar hanya bercanda, selain itu, saya hanya berada di level 1 terendah dari alam mendalam dasar. Bahkan jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, itu tidak mungkin. Petik 2. Xia King Yue tidak menanggapi Xiao Che berdiri di pintu untuk waktu yang lama tetapi pintu itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembukaan sedikitpun. Halaman kecil Xiao Che hanya memiliki satu perumahan. Tidak ada gunanya menyebutkan jika dia memiliki kamar lain karena dia bahkan tidak memiliki rumah kerja atau kandang. Jika itu adalah hari yang normal, ia dapat dengan diam-diam menyelinap ke tempat bibinya untuk tidur. Tapi malam ini adalah malam pernikahannya, jadi tidak pantas baginya untuk tidur di tempat lain. Ketika angin malam yang dingin lewat, Xiao Che menggigil dan sepertinya dia menjadi lebih kecil. Dia mengetuk pintu lagi dan lemah berbicara, Hei, kamu tidak benar-benar membiarkan aku tidur di luar, kan? Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di klan Xiao yang ingin meletakkan tangan Anda pada Anda. Mereka sangat kesal karena malam ini adalah malam pernikahan kami. Mereka telah menyadari bahwa seseorang yang sama berbakatnya denganmu, tidak akan membiarkanku menyentuhmu walaupun kita sudah menikah, jadi mereka pasti sedang menunggu sesuatu terjadi dengan alasan untuk menertawakanku. Jika mereka datang dan melihat bahwa saya dikunci di luar, saya akan selamanya menjadi bahan tertawaan. Petik 2. Tidak peduli apa, aku tetap suamimu. Apakah benar-benar tega untuk tak berdaya melihatku ditertawakan? Petik 2. Ruangan itu masih benar-benar sunyi. Tepat ketika Xiao Che memiliki gagasan menendang pintu, pintu yang tertutup akhirnya perlahan terbuka. Xiao Che bergegas masuk secepat kilat dan menutup pintu dengan asteris bang asteris. Xia Qingyue tetap di tempat tidur dengan sikap sebelumnya dari sebelumnya. Meskipun dia hanya duduk di tempat tidur, dia memancarkan keanggunan mulia yang kabur. Mata indahnya sedikit menoleh, menatap Xiao Che yang bingung dan berbicara dengan suara samar, kamu tidak boleh berada dalam jarak lima langkah dariku. Petik 2. Petik 2. Lalu di mana anda akan membiarkan saya tidur? Xiao Che menggosok dagunya. Kamar itu kecil, hanya memiliki tempat tidur, meja baca, meja makan, dan dua lemari. Jika seseorang berjalan dari timur ke barat melintasi ruangan, paling-paling hanya akan ada ukuran tujuh dari delapan langkah jarak di antaranya. Kamu tidur di tempat tidur. Xia Qingyue berdiri dari tempat tidur. Tidak perlu, Xiao Che dengan datar menolak dan duduk di sudut terjauh dari Xia Qingyue dan menutup matanya. Meskipun Xia Qingyue mungkin seratus kali lebih kuat darinya, martabatnya sebagai seorang pria menolak untuk membiarkan seorang gadis tidur di manapun kecuali tempat tidur jika ia punya pilihan. Dia telah menikahi seorang istri yang begitu cantik di malam pernikahannya, dia tidak bisa menyentuh, membelai bagian tubuhnya, atau bahkan tidur di tempat tidurnya sendiri. Dia hanya bisa diam-diam memeluk lutut ketika dia bersandar di dinding di sudut kamarnya. Xiao Che sekarang benar-benar merasakan kejahatan di dunia ini. Cahaya lilin merah terpantul di ruangan yang baru ditransformasi ini, membuatnya tampak indah. Dua orang berpakaian merah memasuki keheningan panjang, satu duduk di tepi tempat tidur dan yang lain meringkuk dengan menyedihkan di sudut. Satu-satunya suara yang terdengar selama keheningan yang menyeret ini adalah suara napas mereka yang samar. Setelah beberapa saat, Xiao Che akhirnya tidak bisa membantu tetapi berkata, kamu tidak akan. Benar-benar membuat saya tinggal di sini sepanjang malam. Bulu mata panjang Xia Qingyue berkibar dan lekuk anggun tubuhnya berubah sedikit untuk berbaring di tempat tidur. Dia melepaskan tirai merah tua dan tirai itu jatuh, menggantung ke bawah. Xiao Che hanya bisa melihat bayangan kabur samar-samar di bawah cahaya lilin redup. Tiba-tiba, Xia Qingyue melambaikan tangannya dan angin berangin yang dingin memadamkan dua lilin merah secara bersamaan. Membuat Xiao Che duduk di bayang-bayang gelap ruangan. Jika bukan mustahil baginya untuk mengalahkan wanita ini, meskipun dia sedingin penampilannya, dia masih akan melompatinya. Aku hanya bercanda sebelumnya. Tidak hanya saya tidak mabuk, saya bahkan tidak minum satu teguk sepanjang sore ini. Anda bahkan tidak dapat menerima lelucon kecil, Anda tidak memiliki selera humor. Xiao Che bergumam dengan kesal. Aku tahu kamu tidak mabuk. Xia Qingyue menjawab dengan dingin, tapi aku benar-benar membenci pria yang bisa buang air besar dan buang air kecil di mana saja. Petik 2. Buang air besar dan buang air kecil di mana saja. Mungkinkah, ketika dia mencoba mengeluarkan anggur dari skypoison? Perl. F Asteris Cek. Mata Xiao Che melebar ketika dia melompat dari sudutnya, kamu bilang aku buang air kecil sembarangan di mana saja. Dengan mata yang mana Anda melihatnya, Anda hanya mendengar suara saya menuangkan anggur. Menuangkan anggur, menuangkan anggur. Sebagai seorang lelaki terhormat dari klan Xiao, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berbudaya dan kotor seperti itu. Anda diizinkan untuk memandang rendah kekuatan mendalam saya tetapi tidak menghina karakter dan kepribadian saya yang mulia. Petik 2. Sedikit putih setelah Xiao Che meraum padanya, dia mendengar suara santai Xia Qingyue, aku hanya bercanda juga. Petik 2. Petik 2 tanda seru. Tanda pagar dolar, Xiao Che hampir memuntahkan darahnya. Tertekan, Xiao Che kembali ke sudutnya dan menjadi diam lagi, wanita ini benar-benar tahu bagaimana bercanda. Biasanya dia akan tidur dengan nyaman di tempat tidurnya tetapi pada malam pernikahannya, dia harus tidur di sudut, tidak mungkin dia bisa tertidur. Setelah bertahan lama, Xiao Che mengeluarkan suaranya lagi, jadi, kapan kamu kembali ke Frozen Cloud Asgard? Besok? Atau lusa? Xia Qingyue. Xiao Che tertawa dengan ekspresi ringan dan dengan tenang menjelaskan, meskipun aku tahu sedikit tentang cara Frozen Cloud Asgard, aku tahu bahwa mereka hanya menerima wanita. Emosi cinta dilarang dan mereka semua harus suci. Ada banyak wanita cantik di Frozen Cloud Asgard dan saya belum pernah mendengar ada yang menikah. Tapi kamu menikah denganku. Sepertinya bahkan di antara orang-orang Frozen Cloud Asgard, bakat dan hadiah Anda jarang. Anda mungkin bakat yang hanya pernah mereka lihat sekali dalam ratusan tahun. Kalau tidak, mengapa lagi mereka mematahkan presiden yang menguntungkan Anda? Xia Qingyue. Xiao Che mengangkat kepalanya dan menatap kegelapan langit-langitnya dan melanjutkan, untuk orang sepertimu, mereka akan melakukan apa saja untuk merekrutmu ke Frozen Cloud Asgard mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Pasti ada banyak praktisi kuat yang mempelajari cara mendalam bahwa orang biasa tidak akan pernah melihat sepanjang hidup mereka, dan harta yang tak terhitung jumlahnya juga. Dalam keadaan ini, kekuatan dan status Anda yang mendalam akan melejit. Anda mungkin akan segera pergi, apakah saya benar? Xia Qingyue tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan suara samar, sebulan lagi. Petik 2. Sebulan. Ekspresi terkejut Xiao Che menjadi senyum ketika dia menundukkan kepalanya dan berbisik, Terima kasih. Petik 2. Xia Qingyue. Kamu pasti telah meminta mereka untuk bulan ini. Saya ragu bahwa Frozen Cloud Asgard akan membiarkan Anda menunda perekrutan Anda dan membiarkan Anda tinggal dengan orang yang tidak berguna seperti saya melawan keinginan Anda. Satu bulan adalah waktu yang cukup lama dan Anda adalah bakat berharga mereka. Di masa depan, Anda bahkan dapat mencapai level yang sama dan bahkan setara dengan nyonya Frozen Cloud Asgard. Orang lain mungkin menertawakan saya, mengejek saya, dan tidak pernah menempatkan saya di mata mereka, tetapi seseorang seperti Anda yang akan meningkatkan kepanjang yang tak terbayangkan di masa depan, bersedia menikahi saya. Anda mencoba melindungi dan mempertahankan kebanggaan seorang lelaki yang menggelikan seperti saya, meskipun saya tahu Anda melakukan ini untuk membalas kebaikan almarhum ayah saya, saya berterima kasih sama saja. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Xia Qingyue menjawab tanpa emosi. Tetapi hatinya sedikit bergeser di dalam dirinya ketika dia menjadi sedikit tergerak oleh apa yang dia katakan. Dia sama sekali tidak salah, karena bahkan tuannya mengatakan kepadanya bahwa bakat seperti dia sangat langka seperti bahkan di Frozen Cloud Asgard. Majikannya bahkan mengatakan bahwa begitu Xia Qingyue memasuki Frozen Cloud Asgard, dia yakin bahwa dia bisa menembus alam roh yang mendalam dan bahkan mencapai alam bumi yang mendalam, tingkat yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh praktisi nomor satu di kota Apung, Xiaolai, bisa mencapai. Mencapai alam bumi yang mendalam sebelum usia 20, bagi orang-orang di Floating Cloud City, itu adalah prestasi yang tak terbayangkan. Sebelum aku menikahimu, kupikir kau akan seperti semua orang yang memujiku dan mengabaikanku, tetapi kau lebih baik daripada yang kupikirkan. Tidak hanya kamu cantik, kamu juga berbakat dan baik. Sebagai seorang wanita, Anda dapat dianggap sempurna-sempurna. Xia Qingyue. Yah, karena kamu sangat baik, kamu tentu tidak akan membiarkan suamimu tidur di sudut di malam pernikahanmu, kan? Tempat tidur saya cukup besar dan pasti tidak akan ramai jika dua orang tidur di atasnya. Petik 2. Sebelum Xiaoce bahkan menyelesaikan kalimatnya, aura yang dingin dan mematikan bertiup melintasi ruangan dan dia menggigil. Jika kau terus berbicara omong kosong, aku akan membuangmu. Xiaoce membengkokkan mulutnya dan dengan patuh tutup mulut ketika pantatnya yang kaku dengan pahit kembali ke tempat dia duduk sebelumnya. Ada orang di sini. Xia Qingyue tiba-tiba berseru. Setelah beberapa saat, Xiaoce mendengar suara langkah kaki yang lembut. Jika dia tidak sengaja mencoba mendengarnya, dia tidak akan pernah memperhatikan langkah kaki itu. Pemilik langkah kaki itu tiba-tiba berhenti di depan halaman rumahnya. Langkah kaki yang hati-hati berhenti tepat di tengah-tengah halaman dan tidak melangkah lebih jauh, karena di ruangan itu adalah Xia Qingyue yang tidak tersentuh. Setelah menyelinap di sekitar halaman selama setengah hari, pemilik langkah kaki itu pergi diam-diam, dengan cara yang sama seperti mereka diam-diam menyelinap masuk. Itu malam dan Xiao Yulong tidak bisa tidur. Dia melihat keluar jendela dengan ekspresi panik di wajahnya dari waktu ke waktu. Pintu terbuka dan langkah kaki Xiao Yang yang terburu-buru masuk. Xiao Yulong menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana? Ini, Xiao Yang dengan hati-hati melihat ekspresi Xiao Yulong dan berbicara dengan sangat hati-hati, aku baru saja datang dari tempat Xiaoce, sepertinya Xiaoce, belum dikunci. Ekspresi penuh harapan Xiao Yulong jatuh dari wajahnya. Jantung Xiao Yang berdebar kencang dan dia dengan tergesa-gesa berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir bos. Xia Qingyue bahkan memandang orang-orang dari rumah gubernur dan keluarga Yuan dengan mengabaikan, mungkin dia bahkan menyukai Xiaoce dari sampah. Meskipun dia belum diusir, itu mungkin karena, karena dia mengasihani dia. Dia mungkin tidak ingin dia ditertawakan. Meskipun dia berada di kamar yang sama dengan Xia Qingyue, saya ragu mereka berbaring di ranjang yang sama. Dia mungkin berbaring di tanah saat ini juga, itu pasti itu. Wajah gelap Xiao Yulong yang tidak menentu mengarahkan matanya ke arah halaman Xiaoce. Dia mengepalkan tinjunya, Xia Qingyue adalah wanita yang saya inginkan, dan tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan saya. Saya pribadi akan memeriksa apa yang terjadi. Benar-benar jangan biarkan dia menyentuh Xia Qingyue. Petik 2 Iya, Xiao yang dengan cepat menjawab. Xiaoce yang seperti kurcaci kecil yang digulung bola masih terjaga di sudut kamarnya di tengah malam. Dia membuka matanya dan mengangkat tangan kirinya untuk melihat pusat telapak tangannya. Dalam kegelapan, ada cahaya hijau samar mencolok yang berasal dari Sky Poison Pearl. Di Azure Cloud Continent, dengan hanya kekuatan Sky Poison Pearl, dia sendiri yang menggerakkan angin dan badai dunia, tetapi juga menimbulkan kemarahan seluruh Azure Cloud Continent, namun, ini hampir menghabiskan semua kekuatan beracunnya. The Sky Poison Pearl telah menyatu dengan tubuhnya untuk menjadi bagian dari dirinya, dan dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan keracunan yang biasa. Sebelum kematiannya di ladang pembunuhnya, ia telah menggunakan kekuatan Sky Poison Pearl untuk membantai banyak praktisi kuat. Dia telah mencabut kekuatan Sky Poison Pearl dan kekuatan beracunnya mengering, penarikan berlebih dan melelahkan adalah dua konsep yang berbeda. Jika kelelahan, perlahan bisa pulih. Namun, penarikan berlebih secara langsung menghabiskan sumber daya, membuatnya mungkin, hampir tidak mungkin untuk mengembalikannya ke kekuatan aslinya. Sky Poison Pearl saat ini hanya memiliki kemampuan detoksifikasi, penyempurnaan, dan fusi yang paling dasar, tentu saja, penyimpanannya juga tetap. Dengan Provin Feinnya dinonaktifkan dan kekuatan Sky Poison Pearl terkuras, dia tidak akan pernah dipandang sebagai orang penting di kota kecil ini. Fakta yang paling tak tertahankan adalah, bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pernikahannya dengan istrinya sendiri. Jika dia ingin memiliki kekuatan, langkah paling mendasar yang harus diambil adalah pertama-tama memperbaiki vena mendalamnya yang hancur. Perbaiki vena mendalamnya Siya King Yue yakin bahwa vena mendalamnya tidak dapat dipulihkan dengan cara yang akan digunakan oleh praktisi biasa. Tetapi baginya, ini bukan hal yang mustahil karena ia adalah penerus seorang suci medis. Gurunya telah berkali-kali mengatakan kepadanya tentang teori penyembuhan dalam kedokteran. Ketika menghadapi masalah, orang harus ingat bahwa ada sebab dan akibat. Jika ada masalah, pasti ada solusinya. Jika ada orang yang menderita, pasti ada tabib. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan jika orang mengatakan ada satu, itu hanya kurangnya kemampuan penyembuh itu sendiri. Mengenai cara memperbaiki vena mendalamnya, Siya Oce telah memikirkan hal itu sampai hari ini. Fennya yang mendalam bukanlah cacat bawaan sejak lahir, tetapi dirusak oleh orang lain saat lahir. Setelah tumbuh dewasa, vena mendalamnya kini telah lumpuh total, membuatnya tidak dapat menggunakan metode yang paling konvensional untuk memulihkannya. Untuk menghancurkan vena mendalam lama yang cacat dan membuat yang lain, dia membutuhkan setidaknya tiga hal. Istri, apakah kamu sudah tidur? Tanya Siya Oce. Setelah keheningan yang lama, dia masih belum menerima jawaban. Batuk-batuk, Istri kamu tidak benar-benar tidur, kan? Tanya Siya Oce lagi. Nama saya Xia King Yue. Xia King Yue menjawab dengan suara lembut yang dingin. Aku tahu namamu adalah Xia King Yue. Xia Oce menggaruk alisnya dan dengan aneh bertanya, Istriku, ada yang ingin kutanyakan padamu? Petik 2. Panggil aku Xia King Yue. Dia berkata dengan marah. Oh, oke. Xia Oce mengangguk. Dengan wajah penuh poker, ia bertanya, Istri, setelah Anda pergi ke Frozen Cloud Asgard, apakah Anda dapat memperoleh rumput permata tujuh mendalam, kristal langit berurat ungu, dan pelet binatang buas dunia alam mendalam bumi? Apakah Anda bisa menguasai ketiga hal itu? Tiga hal yang diminta Xia Oce membuat mata seperti peonik Siya King Yue langsung terbuka. Apa yang kamu coba lakukan? Petik 2. Apakah ini berarti Anda benar-benar memiliki cara untuk mendapatkannya? Tanya Xia Oce semoga, setelah melihat bahwa Siya King Yue tidak langsung menolaknya. Siya King Yue sedikit mengerutkan alisnya, dan mulai perlahan-lahan berbicara, saya belum pernah mendengar tentang rumput permata tujuh mendalam tapi pelet binatang yang hanya bisa didapat setelah membunuh binatang itu. Dan berapa banyak orang di Kekaisaran Angin Biru yang benar-benar bisa berhasil berburu binatang buas di jalan mendalam. Bahkan di Frozen Cloud Asgard, orang yang bisa melakukan itu tentu sangat jarang. Dan Purple Vein Heaven Crystal adalah harta abadi yang tak ternilai yang bahkan empat sekte besar pun akan tergila-gila. Bahkan seseorang akan bernilai lebih dari sepuluh tahun budidaya seumur hidup seseorang. Tiga hal itu, bahkan tidak menyebut-nyebutku, bahkan jika itu adalah nyonya yang mencari hal-hal itu, masih hampir mustahil untuk diperoleh. Petik 2 Dada Xiao Che terangkat ke atas dan ke bawah saat dia menutup matanya, diam untuk waktu yang lama. Apa yang kamu rencanakan dengan ketiga hal itu? Xia King Yue bertanya secara spontan. Perbaiki vena mendalamku, Xiao Che menjawab. Aku tidak bisa membantumu. Pada saat yang sama, Xia King Yue mengatakan itu, dia tidak percaya bahwa ketiga item itu dapat memperbaiki vena mendalam. Kalau tidak, tidak mungkin tuannya tidak akan tahu metode ini. Xiao Che menggelengkan kepalanya seolah-olah itu tidak masalah, ketiga barang itu bukanlah barang yang bisa diperoleh orang biasa, aku hanya bertanya dengan santai tentang mereka. Setelah jeda kecil, dia berbicara lagi dengan suara kecil-kecil, istri, setelah kamu kembali ke Frozen Cloud Asgard, akankah kita bertemu lagi? Jangan panggil aku istri lagi. Nama saya Xia King Yue, kata Xia King Yue saat suaranya melengking dan suaranya semakin dingin. Dengan acu-ta'acu, Xiao Che berbicara dengan nada riang, aku menikahimu dan menikah denganku. Kami telah membungkuk di hadapan surga dan bumi dengan ribuan orang sebagai saksi kami. Kami juga telah melalui seluruh proses pernikahan. Aku sekarang suamimu dan kamu adalah istriku. Jika saya tidak memanggil anda istri, apalagi yang akan saya sebut anda? Xia King Yue menjadi terdiam. Setelah beberapa saat, dia dengan acu-ta'acu berbicara. Xiao Che tiba-tiba menyeringai lebar, istri ini tidak tersentuh, tetapi tidak memiliki keterampilan berbicara. Anda masih belum menjawab pertanyaan saya sebelumnya, ketika anda kembali ke Frozen Cloud Asgard, akankah kita bertemu lagi? Xiao Che bertanya lagi. Tidak, Xia King Yue menjawab. Bagus, Xiao Che menganggupkan kepalanya dan menyandarkan kepalanya ke dinding saat dia menutup matanya. Sebenarnya, kamu harus kembali ke Frozen Cloud Asgard sedini mungkin dan tidak perlu khawatir tentang aku. Untuk seseorang yang berbakat seperti anda, anda tidak boleh tinggal di kota awan mengambang kecil ini dan juga tidak terikat oleh saya. Ketika anda pergi, status anda sebagai murid Frozen Cloud Asgard akan diketahui publik. Setidaknya di Floating Cloud City ini, tidak ada yang berani menyakiti saya dan saya akan hidup lebih nyaman. Oh benar, anda tidak boleh keberatan dengan pendapat saya. Petik dua titik. Sesuai keinginan kamu, Xia King Yue berkata, tanpa ekspresi. Memem, ini lebih seperti itu, karena kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Jika anda tidak membiarkan saya mendapatkan selir, saya mungkin benar-benar menceraikan anda. Petik dua. Hati Xia King Yue yang pemaaf setenang air, tetapi dia memiliki keinginan spontan untuk mengusirnya keluar dari ruangan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melihat Xiao Che berdiri dan berjalan ke pintu. Dia buru-buru bertanya, di mana anda akan pergi. Tidak bisa tidur, aku pergi keluar untuk menonton bintang-bintang. Saat Xiao Che menjawab pertanyaannya, hatinya mengerang, wanita ini, bagaimana kalau kamu berjongkok di sini di tengah malam? Mari kita lihat apakah anda bisa tidur seperti itu. Xia King Yue tidak berbicara lagi dan Xiao Che membuka pintu saat dia berjalan keluar. Itu di tengah malam dan semuanya diam. Berdiri di tengah halaman, Xiao Che menatap langit yang penuh bintang dengan ekspresi tegas di matanya. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia bingung dengan kegelisahan yang membingungkan. Hari ini adalah hari pertama dia dilahirkan kembali. Meskipun pikirannya telah banyak berubah jika dibandingkan dengan masa lalu, dengan perubahan yang bahkan dapat dikatakan telah mengubah dunia menjadi terbalik, bahkan pikirannya yang kuat tidak dapat menemukan cara untuk keluar dari situasi mendalam-mendalam vena yang rusak. Jika dia bisa mendapatkan rumput permata tujuh mendalam, umu kristal langit berurat, dan pelet binatang buas alam mendalam bumi, dia akan memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50% ketika memperbaiki vena mendalamnya. Namun, dengan kemampuannya saat ini, bahkan untuk mendapatkan salah satu dari tiga item yang ia butuhkan sangat sulit. Bagaimanapun, hanya yang kuat yang dihormati di dunia ini. Tanpa kekuatan yang cukup, mencapai apa yang diinginkan seseorang hanyalah ilusi belaka. Apa yang seharusnya dia lakukan? Tiba-tiba, sensasi sedikit berdenyut datang dari tangan kiri Xiao Che. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kirinya dan melihat secercah cahaya samar yang muncul dari pola Sky Poison Pearl di telapak tangannya. Mata Xiao Che berkontraksi saat dia berbalik, menghadap ke utara. Ini adalah petik dua. Selain beracun dan memiliki kemampuan penyulingan yang kuat, Sky Poison Pearl memiliki kemampuan tambahan. Itu memiliki jenis kemampuan khusus yang bisa merasakan ramuan obat beracun di dekatnya. Jika dalam jarak tertentu dari bahan atau obat yang sangat beracun, ia akan melihat di mana ia berada, memancarkan cahaya yang berkedip, dan menunjuk pada lokasi targetnya, tetapi prasyaratnya adalah bahwa bahan tersebut harus merupakan salah satu dari kualitas tertinggi. Tingkat penginderaan yang dimiliki Sky Poison Pearl tidak tertandingi. Jika dibandingkan, tingkat tertinggi yang bisa dicapai seseorang bahkan tidak akan mencapai tingkat Sky Poison Pearl. Di Azure Cloud Continent, Sky Poison Pearl hanya melintas enam kali, setiap kali membiarkannya menemukan harta paling langka dari harta paling eksotis. Meskipun ini adalah hari pertama di benua mendalam langit, mutiara racun langit benar-benar memiliki induksi seperti itu. Bahkan tempat ini menyembunyikan harta karun rahasia. Arah target Sky Poison Pearl adalah ke utara, yang merupakan arah gunung Xiao Clan. Xiao Che memiliki halaman kecilnya sendiri, lokasinya bisa dikatakan yang paling berbahaya dari semua properti Xiao Clan. Ini karena di atas tembok halamannya, terbentang pegunungan. Gunung ini sebenarnya masih milik pribadi klan Xiao. Kadang-kadang binatang mendalam tingkat rendah berkeliaran akan masuk ke halaman dengan memanjat dinding itu. Dan jika seseorang ingin datang dari belakang gunung dan menyelinap masuk untuk membuat daerah ini menjadi miliknya, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Namun, di hadapan kekuatan Xiao Clan di Floating Cloud City, tidak ada yang berani melakukan itu sampai hari ini. Xiao Che tidak ragu-ragu dan langsung memanjat dinding. Meskipun kekuatan mendalamnya rendah, memanjat dinding setinggi 3 meter tidak masalah. Daerah pegunungan sepi dan suram, dan jika itu adalah Xiao Che sebelumnya, dia benar-benar tidak akan datang ke sini di tengah malam. Gulan di langit masih menggantung tinggi dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sana juga tidak redup. Xiao Che melirik ke sekelilingnya dan ketika dia yakin tidak ada orang yang terlihat, dia melangkah dengan lembut ke arah mutiara racun langit menunjuk ke arah. Gunung di bawah cahaya bulan sepertinya diselimuti lapisan tipis kabut, membuatnya tampak misterius dan berbahaya. Tidak lama kemudian, Xiao Che tiba di kaki gunung. Di tempat ini, lampu berkedip sky poison pearl berada pada frekuensi tertinggi itu. Xiao Che berhenti dan bertanya-tanya, apakah ada di sekitar sini? Tapi ini jelas hanya kaki daerah pegunungan. Apoteker Xiao Clan harus melewati sini setiap hari jadi bagaimana mungkin ia tumbuh di sini. Apakah itu harta surgawi atau jenis obat yang lumayan? Pasti sudah ditemukan, mengapa itu menunggu dia untuk menemukannya untuk panen. Namun, sky poison pearl memang telah mencapai frekuensi yang cepat ini yang berarti bahwa target akan berada setidaknya 10 langkah jauhnya. Di bawah sinar bulan, alis Xiao Che mengencang saat matanya perlahan dan hati-hati mencari setiap inci tanah di sekitarnya. Dalam keadaan normal, semakin berharga ramuan obat itu, semakin berbahaya dan ekstrim tempat itu tumbuh. Pada pandangan pertama, area di kaki gunung ini tertutupi oleh Gul Ma dan Xiao Che tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda untuk curiga ada masalah dengan naluri alami sky poison pearl. Saat matanya dengan hati-hati memindai tanah dalam lingkaran, selain dari hanya Gul Ma, Xiao Che bahkan tidak dapat menemukan ramuan obat yang paling umum. Tepat ketika dia akan menyerah, matanya tiba-tiba mendarat di suatu tempat dengan beberapa jenis yang tidak jelas. Xiao Che hari ini memiliki intuisi yang tajam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba diarasakan untuk pertama kalinya di dunia ini. Ada sejumlah besar Gul Ma di sana juga, tetapi Gul Ma tertentu di tepi batu yang belum terinjak telah menarik perhatiannya. Xiao Che berjalan ke sisi batu dan berjongkok di sebelahnya dan menatap masa Gul Ma untuk waktu yang lama. Terkunci dengan kuat di tengah-tengah semua Gul Ma itu adalah Gul Ma yang lebih kecil dengan jumlah vitalitas yang kuat. Tanpa gangguan, orang dapat mengatakan bahwa mereka berpegang teguh pada kehidupan tersayang dengan meruting di setiap pembukaan yang tersedia. Di tengah-tengah Gul Ma yang tidak diinjak-injak ada jurang yang bahkan lebih kecil. Lubangnya sangat kecil karena hanya ada dua halai rumput yang tumbuh di sana. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, tampak jelas bahwa rumput di sana secara signifikan berbeda dari rumput lain di sekitarnya. Embusan angin malam yang lembut berhembus, menggoyangkan Gul Ma kecil di daerah itu. Pada saat ini, mata Xiao Che telah dikunci dengan kuat ke lubang kecil dan tiba-tiba melihat bentuk aneh dua bilah rumput. Mereka muncul dalam sekejap mata dan kemudian menghilang, tanpa jejak. Mata Xiao Che melebar dan tiba-tiba dia dipenuhi dengan ekstasi. Dia dengan cepat mengulurkan telapak tangan kirinya yang berisi mutiara racun langit menuju lubang kecil. Di bawah lampu hijau redup, dua bilah rumput perlahan muncul lagi. Bintang menyembunyikan rumput. Itu benar-benar Star Concealing Grace. Dan bahkan ada dua dari mereka. Xiao Che bersemangat menggeram dengan suara rendah ketika dia menurunkan tangan kirinya dengan maksud mencabut mereka. Mutiara racun langit menyala dan dua bilah Star Concealing Grace ditemukan, di telapak tangan Xiao Che. Semakin tinggi kualitas ramuan obat, semakin sulit untuk memanen bahkan untuk kesalahan sekecil apapun selama panen dapat menyebabkan kerusakan pada bahan dan menurunkan efisiensinya atau bahkan menghancurkan efektivitasnya. Tetapi dengan Sky Poison Pearl, tidak peduli seberapa rumit ramuan itu, orang tidak perlu khawatir. The Sky Poison Pearl dapat memanen ramuan tanpa membawa efek samping yang mungkin berbahaya dengan menggunakan aura itu, sepenuhnya melilit ramuan tanpa kebocoran kekuatan spiritual apapun. Daripada mengatakan itu adalah kejutan, lebih baik untuk mengatakan bahwa ini adalah mukjizat. Melihat dua bilah rumput penyembunyian bintang yang sebagian tersembunyi di telapak tangannya, lengan Xiao Che bergetar dalam kegembiraan. Dalam seluruh hidupnya selama 24 tahun, ia telah bepergian hampir kemana-mana di Azure Cloud Continent dan hanya menemukan satu bintang rumput penyembunyian. Namun, hanya pada hari pertama dia datang ke benua langit yang mendalam, dia benar-benar menemukan dua. Dan itu di pegunungan belakang keluarganya sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa tidak ada perbedaan ketika membandingkan perbedaan antara rumput penyembunyian bintang dan gulma biasa, karena hampir tidak mungkin untuk membedakan antara keduanya bahkan jika seseorang mencoba. Pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan yang sangat tidak biasa, itu bisa menjadi tidak terlihat. Di satu sisi, itu berarti bahwa jika seseorang ingin menemukan satu, itu akan lebih sulit untuk dilakukan. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa rumput penyembunyian bintang adalah harta karun langit dan bumi, tetapi ada beberapa yang tahu keberadaannya. Jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi itu tidak lebih dari lima di Azure Cloud Continent. Selain itu, satu-satunya hal di dunia yang dapat sepenuhnya menyempurnakan harta surgawi ini adalah satu-satunya Sky Poison Pearl. Ini benar-benar rahmat surga membantu saya. Memiliki dua bilah Star Conchaling Grace ini setara dengan memiliki kartu truf yang pasti. Setelah memurnikannya menjadi Star Conchaling Pils, hidupku akan diasuransikan bahkan jika aku ingin membunuh atau merampok orang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Xiao Che tertawa ketika dia mengepalkan Star Conchaling Grace di telapak tangannya dan mengirim itu ke penyimpanan interspatial dalam Sky Poison Pearl. Lampu berkedip yang berasal dari Sky Poison Pearl berhenti sepenuhnya setelah dia melakukan itu. Xiao Che yang bahagia tidak lagi punya alasan untuk berlama-lama dan berbalik untuk pulang. Saat dia berbalik, cahaya dingin tiba-tiba muncul di sudut matanya. Xiao Che berhenti di jalurnya untuk berbalik ke arah cahaya dingin. Dalam cahaya bulan yang tidak terlalu redup, dia melihat masa buram yang samar kurang dari 50 meter di utara. Itu adalah bayangan putih yang tidak jelas. Apa itu?